Kerumunan itu terdiam lama. Pertarungan yang baru saja terjadi itu nyata. Itu melampaui batas pemahaman mereka tentang prajurit darah mortal. Prajurit darah mortal bisa mencabut pohon willow dan menghancurkan batu. Tetapi ketika mereka bertarung, itu akan dilakukan dengan menggunakan daging dan otot mereka. Kadang-kadang akan ada pedangki dan angin tinju bertabrakan, tapi itu akan menjadi batasnya. Mereka belum pernah melihat pertempuran antara prajurit mortal blood mencapai tahap seperti itu. Sinar pedang merah itu dan gambar hantu naga harimau yang mencerminkan matahari terbenam terlalu mengerikan. Itu luar biasa, tapi lubang besar di panggung batu yang didirikan oleh klan suku Tao membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Lubang dalam selebar lima kaki dikelilingi oleh bebatuan yang retak. Batuan ini memiliki retakan seperti laba-laba itu membuatnya sulit untuk percaya bahwa ini adalah pertempuran antara prajurit mortal blood. Tao Yun Xiao telah menggunakan energi terlarang dari artefak leluhur, sehingga untuk mencapai kekuatan destruktif seperti itu dapat dimengerti. Tapi bagaimana Yi Yun mencapainya? Dia sebenarnya mengalahkan tahu Yun Xiao, yang menggunakan energi artefak leluhur, dengan tangan kosong. Orang-orang dari klan suku Tao tidak bisa mempercayainya. Bahkan gadis-gadis yang diam-diam mendukung Yi Yun memiliki mulut ternganga dan pikiran mereka kosong. Di antara mereka, ada beberapa yang melecehkan Yi Yun sehari sebelumnya. Yi Yun ini, yang terlihat seperti anak kecil dari sebelah, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka merasa seperti sekelompok tikus kemarin, melecehkan dinosaurus. Untungnya dinosaurus tidak menjadi marah, atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Manisvestasi Yuan Qi, itu memang manifestasi dari Yuan Qi. Hanya dengan memohon kekuatan surga bumi Yuan Qi dia bisa memiliki kekuatan destruktif. Patriark klan suku Tao tampak sedih ketika ia merosot kembali ke kursinya. Manisvestasi Yuan Qi, bagaimana mungkin? Sebenarnya, tidak perlu bagi Patriark untuk mengkonfirmasi ini karena banyak orang bisa mengatakan bahwa serangan Yi Yun adalah manifestasi dari Yuan Qi. Setelah semua, gambar ilahi harimau yang menggeram dan naga emas ungu yang melonjak masih tercetak di pikiran mereka. Apalagi yang bisa terjadi kecuali manifestasi Yuan Qi. Orang-orang dari klan suku Tao tidak tahu tentang air ungu datang dari timur, atau kehalusan menit, tetapi mereka tahu manifestasi Yuan Qi dengan sangat baik. Hanya ada satu alasan, satu-satunya orang di antara generasi muda di klan suku Tao, yang mampu memanifestasikan Yuan Qi adalah Huya. Huya telah mencapai tahap tengah darah ungu dan dia hanya selangkah lagi dari mencapai negara tempered body, Dragon Pulse. Dengan demikian, dia bisa menggunakan manifestasi Yuan Qi. Kemarin, Huya telah menampilkan manifestasi Yuan Qi di atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Orang-orang dari klan suku Tao sangat gembira karenanya dan mereka berdiskusi dengan gembira tentang makanan mereka. Huya adalah kebanggaan klan suku Tao. Sebelumnya, Yi Yun menjadi terkenal di babak penyisihan dan semifinal, menyebabkan para elit klan suku Tao menghindar dengan rasa malu. Tapi Huya telah mengembalikan harga diri mereka. Tapi sekarang, Yi Yun juga mampu manifestasi Yuan Qi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah manifestasi Yuan Qi hanya bisa dilakukan oleh pejuang darah ungu terbaik? Huya hanya berhasil melakukannya pada tahap pertengahan ranah darah ungu Yi Yun berada di puncak pengumpul Kidunia. Namun, dia berhasil menyelesaikannya. Mengabaikan bakat, bisakah Yi Yun juga jauh lebih baik daripada Huya dalam hal kekuatan? Komentar seseorang dari klan suku Tao. Tidak ada yang bisa menerimanya. Kekuatan Yi Yun tidak bisa lebih besar dari Huya. Di puncak darah ungu tidak mampu manifestasi Yuan Qi. Manifestasi Yuan Qi ini tergantung pada persepsi seseorang. Ini adalah ukuran kemampuan pejuang untuk mengendalikan energi. Selain itu, jika seorang prajurit Mortal Blood berhasil mencapai tempered body, Dragon Pulse, maka dia akan bisa mendapatkan kemampuan untuk memanifestasikan Yuan Qi sebelum ranah darah ungu. Seorang prajurit dari klan suku Tao menjelaskan. Ini tidak menyelesaikan keraguan mereka tetapi membuat mereka lebih terkejut. Mereka tertegun, tubuh marah, pulsa naga. Yi Yun telah mencapai kondisi seperti itu. Mereka sudah lama mendengar dari Patriark bahwa Huya adalah seorang jenius yang langka, tidak terlihat di klan suku Tao selama ratusan tahun. Kuncinya adalah bahwa dia berusia 18 tahun, dan hanya selangkah dari dunia, tempered body, Dragon Pulse. Sebelum ini, dalam beberapa ratus tahun sejarah terakhir, tidak ada seorang pun di klan suku Tao yang mencapai kondisi ini. Mereka bangga karenanya. Mereka sedang menunggu Huya untuk memasuki panggung itu, membawa mereka keluar dari hutan belantara yang luas dan membangun klan keluarga di jantung. Tapi sekarang, Huya masih selangkah lagi dari negara itu, tetapi untuk Yi Yun, dia sudah mencapai tahap itu pada usia 12 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang dari klan suku Tao menatap Yi Yun. Ekspresi mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tidak bisa mempercayainya tetapi melihat prajurit dari klan suku Tao tidak memiliki keberatan dan Patriark diam-diam menyetujui, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Yi Yun benar-benar mencapai tahap seperti itu pada usia 12 tahun. Tubuh marah, manifestasi Yuan Qi, dan dia sebelumnya menghasilkan awan ungu, dan dia memiliki roh terkuat. Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Menyiksa kalau dibandingkan sampah dibuang setelah perbandingan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yi Yun diberi peringkat mistik kelas 5, tetapi Huya diberi peringkat mistik bertahap. Itu bukan karena Jin Longwei bersikap tidak adil, tetapi karena itu adalah kebenaran. Yi Yun jauh lebih kuat dari Huya. Adapun Tao Yun Xiao, dia bahkan tidak layak disebut. Dia adalah sampah yang harus dibuang segera setelah perbandingan. Jika mereka mundur selangkah, Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu tidak layak disebut. Dia tidak ada bandingannya dengan Tao Yun Xiao, jadi ketika dia dibandingkan dengan Yi Yun, dia seperti kotoran sapi melawan mutiara. Para prajurit klan suku Lian ketakutan. Otak mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Pertempuran terakhir Yi Yun telah menyebabkan kerusakan luar biasa pada pikiran mereka. Butuh waktu lama sebelum mereka sadar. Adapun Lian Cheng Yu, yang telah dilumpuhkan oleh Yi Yun, dia belum mengatakan sepatah katapun. Namun, matanya menunjukkan rasa putus asa yang dalam. Keputus asaan ini sepuluh ribu kali lebih buruk daripada keputus asaan yang dia rasakan ketika dia gagal menerobos ke dunia darah ungu setelah menelan esensi tulang terpencil. Iya, Yi Yun bukan hanya orang yang kuat dan kejam yang menghancurkan Lian Cheng Yu tanpa berpikir lebih jauh, dia juga telah menyatakan fakta kepada Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu, yang telah lumpuh dan kehilangan semua seni bela dirinya, tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap Yi Yun di masa depan. Lian Cheng Yu kehilangan semua harapan. Dia telah menggunakan pikiran balas dendam untuk mempertahankan dirinya. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan untuk membalas dendam dan dia telah kehilangan arti hidup. Tubuhnya mungkin masih hidup, tapi dia tidak lebih dari zombie berjalan. Yi Yun menang. Zhang Tan menatap Yi Yun dengan penuh arti. Meskipun dia telah memberikan ulasan yang sangat baik kepada Yi Yun, dia masih meremehkan Yi Yun. Jika dia mengevaluasi peringkat Yi Yun lagi, dia akan memberinya peringkat enam tingkat mistik. Pertempuran terakhir darah mortal pilihan kerajaan telah berakhir. Sekilas hasilnya jelas, Yi Yun masih berdiri di dalam arena. Tapi tangan kanannya terluka parah. Bagaimanapun, dia telah menggunakan Yuan Qi untuk membungkus tinjunya dalam serangan terakhir yang bertentangan dengan teknik bertarung Tao Yun Xiao, neraka darah Scarlet Extreme. Meskipun ia telah menggunakan manifestasi Yuan Qi, tinjunya masih terbuat dari daging. Tumbukan itu telah melukai tinju Yi Yun begitu parah sehingga tulang pun bisa dilihat. Jika bukan karena tubuh marahnya, tangan kanannya mungkin telah terbelah menjadi dua. Tentu saja, Tao Yun Xiao bahkan lebih terluka. Bukan hanya itu akibat pukulan Yi Yun, tetapi darah kembali. Dokter, hubungi dokter, Patriar klan suku Tao melambaikan tangannya. Dia menutup matanya karena dia tidak tahan lagi untuk menonton lebih jauh. Tapi tidak peduli apa, Tao Yun Xiao adalah elit muda di mana suku telah menghabiskan banyak sumber daya. Dia adalah salah satu dari sedikit yang bisa membawa klan suku Tao keluar dari hutan belantara yang luas. Bahkan jika dia terluka, mereka masih perlu menggunakan obat-obatan terbaik mereka untuk mengobatinya. Sang Patriar khawatir. Setelah perampokan ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Tao Yun Xiao. Bersama dengan kehilangan darah dan kultivasi, akankah orang yang sombong seperti dia selamat dari cobaan ini? Apakah dia akan bangkit kembali karena ini? Dokter terbaik di klan suku Tao datang dengan sebuah kotak yang berat. Di dalam kotak ada beberapa ramuan yang dihasilkan dari gunung ramuan suku Tao. Ada banyak ginseng, notwit, dan lucidus yang semuanya berusia lebih dari seratus tahun. Mereka tidak pelit dengan itu dan mengeluarkannya untuk digunakan. Ini adalah ramuan mahal, satu-satunya aspek di mana mereka masih bisa merendahkan Yi Yun. Klan suku Tao mereka kaya akan sumber daya. Yi Yun juga terluka parah di tangan kanannya, tapi dia tidak dirawat dengan ramuan yang baik. Tulang dan tendonnya telah terkoyak oleh artefak leluhur. Jika itu adalah orang normal, tinju mereka akan lumpuh. Bagi para pejuang, itu tidak akan menjadi masalah tetapi masih sulit untuk disembuhkan. Dokter tua yang terengah-engah itu meletakkan sebuah kotak. Dia tidak tahu seni bela diri dan diperparah oleh usia tuanya, dia seperti lilin yang tertiup angin. Dokter tua itu meraih lengan Tao Yun Xiao. Dia mulai merasakan denyut Nadi Tao Yun Xiao dan segera, wajahnya yang keriput mengernyit. Nadi Tao Yun Xiao dalam kondisi mengerikan. Dokter tua itu merasa bahwa kemungkinan baginya untuk menyembuhkan Tao Yun Xiao hampir nol. Zhang Tan melambaikan tangannya, menunjukkan para dokter dari Jin Long Wei untuk membantu. Jin Long Wei memiliki beberapa obat yang menyelamatkan jiwa. Tapi itu hanya bisa mencegah kematian. Itu tidak bisa mengisi kekurangan darah. Faktanya, obat-obatan yang dapat mengisi kembali darah sangat berharga. Itu lebih mahal daripada beberapa peninggalan tulang terpencil. Bahkan jika Jin Long Wei memiliki obat semacam itu, mereka tidak akan menggunakannya pada kontestan di pemilihan kerajaan. Jadi yang diambil oleh dokter Jin Long Wei hanyalah obat-obatan biasa. Apakah itu Yi Yun atau Tao Yun Xiao? Mereka hanya terluka tanpa ancaman terhadap kehidupan mereka karenanya, para dokter Jin Long Wei tidak bingung dengan cara apapun. Tiba-tiba, orang-orang mendengar suara pakaian lembut berkibar tertiup angin. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat seorang gadis berpakaian putih melayang turun dari pesawat. Jatuh dari ratusan kaki, bahkan prajurit puncak pengumpul Qi akan mati. Seorang prajurit darah ungu mungkin tidak mati, tetapi hasilnya akan sangat memalukan. Tapi gadis ini berjalan di udara dan perlahan-lahan mendekati tanah. Seolah-olah ada tangan yang tak terlihat dengan lembut memegangnya. Ini? Ini, dia bisa terbang! Orang-orang di hutan belantara yang luas terkejut. Mereka telah melihat orang-orang naik ke langit. Itu mengesankan, tetapi hari ini, mereka benar-benar melihat seseorang terbang di langit hanya dengan darah dan daging mereka. Metode macam apa itu? Benar-benar tidak pernah terdengar. Mata rakyat jelata hampir muncul dari rongganya. Tapi untuk Patriark dan para tetua klan suku Tao, mereka memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa itu dunia. Di dunia ini, ketika prajurit mencapai tingkat tertentu, mereka dapat terbang di langit. Dan dunia ini berada di luar pemahaman mereka. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai di ranah darah ungu. Gadis ini, apakah dia melebihi ranah darah ungu? Tapi usianya, dia hanya remaja. Untuk melebihi darah ungu saat remaja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Para tetua suku mulai berdiri satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa dua orang kaya telah datang ke klan suku Tao mereka, mereka tidak tahu apa-apa tentang identitas mereka. Hari ini, mereka benar-benar melihat seorang gadis remaja terbang di udara. Surga, siapa gadis ini? Melihat gadis misterius ini, para tetua suku merasakan tekanan luar biasa. Bagi sosok seperti itu, klan suku Tao tidak signifikan. Gaun putih gadis itu berkibar tertiup angin sampai dia mendarat. Puluhan ribu mata terkonsentrasi pada gadis itu yang sangat terkejut. Mereka terlalu sering terkejut selama beberapa hari terakhir. Pertama, itu Yi Yun yang telah naik pangkat, menaungi semua jenius di klan suku Tao. Berikutnya adalah gadis remaja yang bisa terbang. Gadis langsing itu berdiri di sana dengan anggun, seperti peri yang jatuh dari langit. Dia memiliki kerudung di wajahnya, menyembunyikan penampilannya. Namun meski begitu, banyak yang bisa menebak bahwa dibalik kerudung itu adalah keindahan yang menakjubkan. Bahkan, Lin Sintong biasanya tidak menutupi dirinya. Tapi Lin Sintong tidak ingin mengungkapkan wajahnya di depan puluhan ribu orang. Dari saat dia turun dari langit ke waktu dia menemukan kakinya, dia tidak melihat Yi Yun. Seolah-olah dia tidak mengenalnya. Yi Yun menggosok hidungnya dan bertanya-tanya mengapa. Apa yang Lin Sintong lakukan di sini? Dari kesan Yi Yun, seorang gadis luar biasa seperti Lin Sintong tidak ingin menunjukkan dirinya di depan umum. Selain itu, itu hanya suku berukuran sedang di Cloud Wilderness, diisi dengan masa yang bodoh. Peristiwa seperti itu tidak penting baginya. Selain Yi Yun, Tao Yun Xiao yang setengah sadar dan terluka parah juga terlihat sungguh-sungguh ke arah Lin Sintong. Meskipun dia terluka parah, dia tidak kehilangan kesadaran. Ukulan mental dari Yi Yun terlalu besar baginya, jadi dengan hatinya yang cekung, dia tampak seperti kehilangan kesadaran. Tapi sekarang dengan Lin Sintong turun dari pesawat, Tao Yun Xiao tiba-tiba terbangun. Dia berhenti batuk darah matanya tampak segar kembali. Dia bahkan bisa mengangkat kepalanya dan bahkan berjuang untuk berdiri. Lin Sintong adalah seorang Dewi yang dikagumi oleh Tao Yun Xiao. Sang Dewi telah turun, tetapi keadaannya saat ini terlalu memalukan di depannya. Tao Yun Xiao masih tidak yakin tentang alasan kedatangan Lin Sintong. Dia melihatnya mengambil botol putih dengan menyeka gelang interspatial pergelangan tangan kirinya. Lin Sintong tidak melihat Yi Yun, apalagi Tao Yun Xiao. Untuk kodok seperti dia yang bernafsu padanya, Lin Sintong tidak punya perasaan yang baik untuknya. Dia menjentikan jari-jarinya dengan lembut dan botol putih itu berubah menjadi flash putih sebelum memasuki tangan Zhang Tan. Zhang Tan dengan kosong menangkap botol putih itu tetapi tetap bingung. Bibir Lin Sintong bergerak sedikit saat dia mengirimkan beberapa kata. Setelah itu, tubuhnya mulai melayang ketika dia kembali ke pesawat di langit. Di bawah langit pengaturan merah, sosok putihnya membuat pemandangan lebih indah. Orang-orang tampak terkejut. Apakah dia manusia, atau apakah dia perih? Zhang Tan masih memegang botol di tangannya seolah linglung. Dia membuka tutupnya dengan ragu-ragu. Dua pil hijau diluncurkan dan wewangian itu menyerang lubang hidungnya. Zhang Tan menelan seteguk air liur. Sial! Mereka sebenarnya adalah pil Spirit Jade. Dia memang layak menjadi murid Grandmaster Sujie. Dia adalah mutiara dari keluarga Lin Kuno, seorang gadis luar biasa yang mungkin suatu hari menjadi istri putra mahkota kerajaan Tayah Divine. Dia dengan mudah memberi dua pil Spirit Jade. Menggunakan pil berharga seperti itu untuk mengobati luka fisik adalah suatu pemborosan. Setelah gadis itu terbang kembali ke pesawatnya, perhatian orang-orang itu sekarang tertuju pada botol putih yang ditinggalkannya. Mereka sudah menduga bahwa ada beberapa ramuan yang sangat berharga di dalamnya. Hanya berdasarkan pada kekuatan dan identitas gadis itu, mungkinkah harta miliknya menjadi normal. Dan ekspresi Zhang Tan dengan tegas mengkonfirmasi pemikiran ini. Obat mujarab yang bisa mengubah ekspresi seribu rumah tangga Jin Long Wei harus berharga. Tetua klan suku Tao tiba-tiba menjadi iri. Tanpa ragu, kedua pil Lin Sintong telah secara khusus terbang turun dari pesawatnya untuk diberikan, adalah untuk yang terluka. Mereka tidak tahu mengapa Lin Sintong melakukannya. Tetapi tidak ada waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak ada keraguan tentang harga pil. Jika satu dari dua pil diberikan kepada Tao Yun Xiao, maka ia akan dapat dengan cepat pulih dari lukanya. Bahkan darah yang telah hilang akan dengan cepat diisi kembali. Dengan demikian, efek lanjutan dari cederanya akan dikurangi seminimal mungkin. Patriark dan Grand Elder dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak tahu bagaimana pil itu akan didistribusikan, tetapi tampaknya masuk akal bahwa setiap orang akan diberikan satu pil. Mengapa Gadis Putih memberi mereka pil? Secara logis, Tao Yun Xiao tidak mengenal gadis berkulit itu, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkannya. Adapun Yi Yun, latar belakangnya lebih buruk. Dia hanyalah anak miskin dari klan suku kecil, jadi dia kurang mungkin mengenal gadis luar biasa ini. Jadi, kecil kemungkinannya gadis berbaju putih telah meninggalkan pil untuk Yi Yun. Alasannya hanya bisa dipersempit ke sifat gadis berpakaian putih. Dia pasti telah memutuskan untuk meninggalkan obat yang berharga agar Tao Yun Xiao pulih setelah melihat bibit muda yang telah mereka pelihara dengan susah payah terluka. Bahkan mungkin bahwa meskipun pada akhirnya kalah, pemorbanan darah Tao Yun Xiao untuk bertarung dengan gagah berani dalam pertempuran terakhir telah menyentuh gadis berkulit putih, sehingga dia memberikan ramuan itu. Para tetua suku datang dengan banyak penjelasan yang mungkin dalam waktu singkat, tetapi tidak satupun dari mereka yang penting. Yang penting adalah bahwa ramuan itu ada di sini, Tao Yun Xiao diselamatkan. Tao Yun Xiao, yang berada di tanah, mendapatkan harapan. Peri itu turun ke dunia ini untuk menyelamatkanku. Indah sekali! Dengan ramuan ini, aku akan dapat pulih dengan cepat. Ketika itu terjadi, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Dalam beberapa bulan, aku akan menerobos ke dunia darah ungu dan mengalahkan bajingan kecil itu. Aku akan membuat anak itu membayar harganya. Tao Yun Xiao menjerit dalam hatinya. Pada saat itu, Zhang Tan sedang berjalan ke arena dengan pil di tangan. Zhang Tan masih bingung, hubungan apa yang dimiliki anak ini dengan Ferry Lin? Mengapa dia sangat mendukungnya? Tangannya hanya diiris oleh pedang. Meskipun lukanya dalam dan dia telah melukai tulang dan tendonnya, luka seperti itu dapat pulih dalam beberapa hari dengan obat normal untuk seorang pejuang seperti dia. Dia paling tidak akan melewatkan beberapa hari pelatihan. Untuk menggunakan jade spirit pills adalah membuat gunung dari molehill. Kecuali jika Ferry Lin ada hubungannya dengan orang ini. Itu sangat tidak mungkin. Dia hanya anak kecil dari klan suku kecil. Bahkan jika dia bertemu Peri Lin saat memetik herbal, mereka tidak akan memiliki banyak interaksi. Setelah semua, bahkan Zhang Tan dianggap sebagai goreng kecil. Jika bukan karena dia memiliki misi di Cloud Wilderness menyerahkan surat itu kepada Su Jie, dia tidak akan pernah berinteraksi dengan Lin Sintong. Bahkan dia tidak bisa mengenalnya, apalagi Yi Yun. Apapun, Lin Sintong telah memberikan pil spirit jade kepada Yi Yun, yang membuktikan bahwa Yi Yun memiliki makna yang luar biasa bagi Lin Sintong. Jika demikian, aku harus memperlakukan Yi Yun dengan lebih hormat. Zhang Tan mulai pikirannya menjadi liar saat dia mendekati arena. Tao Yun Xiao berada di sudut arena, jadi Zhang Tan harus berjalan melewatinya untuk mencapai Yi Yun. Tao Yun Xiao memiliki tampilan yang bersemangat di wajahnya. Zhang Tan berjalan lebih dekat dan lebih dekat dengannya. Mata Tao Yun Xiao menatap botol di tangan Zhang Tan tanpa berkedip. Napasnya melambat saat dia semakin bersemangat. Dia bahkan bisa mencium aroma obat. Rasanya seperti menciumnya saja sudah cukup untuk menyegarkannya, membuatnya merasa jauh lebih baik. Obat semacam ini tidak hanya akan menambah kekurangan darahnya tetapi juga akan membuatnya melangkah lebih jauh. Berpikir bahwa ia memiliki berkah tersembunyi, Tao Yun Xiao menjadi bersemangat. Surga masih memperlakukan aku dengan baik. Gadis misterius itu adalah berkah dari surga, aku harus menghargainya dengan baik. Karena aku telah bertemu Dewi seperti itu, aku harus mengambil kesempatan ini, dia mungkin menyelamatkan aku bukan karena menyukai aku, tetapi hanya karena kenyamanan. Terlepas dari itu, aku akan mengingat kebaikan ini. Di masa depan, ketika aku tumbuh dalam kekuasaan, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dengan pemikiran ini, depresi dan rasa sakit karena kehilangan Yi Yun telah tersapu jauh dari pikiran Tao Yun Xiao. Tetua suku di sekitarnya juga dipenuhi dengan antisipasi. Dengan dua pil, masuk akal untuk berpikir bahwa setiap orang akan mendapatkannya. Tapi, cedera Yi Yun tidak membutuhkan obat yang bagus. Tapi Tao Yun Xiao, luka-lukanya lebih parah dan dia telah mengeluarkan darahnya. Semua formal Jin Long Wei akan dilakukan. Saat para penatua memiliki pemikiran seperti itu, Zhang Tan datang lima kaki dari Tao Yun Xiao dan dia terus mendekat. Empat kaki, tiga kaki, satu kaki. Karena luka dan rasa sakitnya, Tao Yun Xiao memiliki ekspresi bengkok. Dia memaksakan senyum dan dengan susah payah, mengulurkan tangannya sambil menatap Zhang Tan, berharap menerima botol itu di tangan Zhang Tan. Tapi, ketika Zhang Tan datang ke sisi Tao Yun Xiao dengan botol di tangannya, seolah-olah pikirannya sibuk. Dia tidak menundukkan kepalanya sedikitpun, dan dia juga tidak memperlambat langkahnya. Dia, baru saja berjalan melewati Tao Yun Xiao. Baru saja lewat begitu saja. Berjalan melewati itu. Masa lalu seperti itu. Seperti itu. Tangan Tao Yun Xiao membeku di udara. Senyum yang dia peras melalui kesulitan besar benar-benar menegang. Tao Yun Xiao merasakan telinganya berdengung. Pada saat itu, rasanya seperti seratus orang telah mengangkat kaki mereka ke depan, dan dengan seratus sepatu, menginjak-injak wajahnya tanpa ampun. Semua darahnya naik ke wajahnya. Dia sudah terluka parah dan kondisinya dalam kesulitan. Sekarang, dari rasa malu dan amarah, kapalnya telah membesar, menyebabkan dia hampir pingsan. Tapi Tao Yun Xiao masih memiliki harapan bahwa Zhang Tan hanya memberikan satu pil kepada Yi Yun, dan akan memberinya pil lain ketika dia kembali. Dia menahan amarahnya dan menatap punggung Zhang Tan. Ini terlalu jauh. Hanya karena Yi Yun memiliki masa depan yang baik, kamu memperlakukannya lebih baik dengan memberikan pil kepadanya terlebih dahulu. Tetua suku di sekitarnya semua memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Ketika Zhang Tan benar-benar mengabaikan Tao Yun Xiao dengan berjalan melewatinya, mereka merasa seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Mereka menyadari bahwa segalanya tidak berjalan seperti hati yang mereka pikirkan. Mungkinkah kedua pil itu untuk Yi Yun? Apa itu? Dia hanya memiliki luka yang dangkal, mengapa dia membutuhkan obat yang begitu berharga? Banyak tetua suku dan orang-orang dari klan suku Tao, termasuk Tao Yun Xiao, menyaksikan tanpa daya ketika Zhang Tan berjalan ke sisi Yi Yun. Dia kemudian menyerahkan kedua pil itu kepada Yi Yun. Zhang Tan yang awalnya tegas dan tidak tersenyum tiba-tiba menunjukkan senyum ramah. Zhang Tan memiliki ekspresi ramah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan nada ramah, dia berkata kepada Yi Yun, Adikku Yi, ini adalah obat yang sangat baik yang dikenal sebagai jade spirit pills. Nonaline menyuruhmu makan salah satu dari dua pil ini dan menggiling yang lain dengan air dan mengoleskannya pada lukamu. Sebelum besok, luka kamu akan sepenuhnya sembuh. Juga, perlahan-lahan cerna potensi obatnya. Itu akan baik untuk kultivasi kamu. Kata-kata Zhang Tan seperti kutukan yang bergema di atas arena. Semua tetua suku memiliki pendengaran yang bagus, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa mendengarnya? Dari dua pil, untuk makan satu dan giling yang lain dengan air dan oleskan ke luka kamu. Dia baru saja dipotong oleh pedang di tinjunya. Pemborosan seperti itu tidak masuk akal. Wah, tidak jauh dari arena, Tao Yun Xiao, yang hatinya melemah karena kehilangan banyak darah, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Visinya menjadi kabur saat otaknya bersenandung. Dengan itu, ia menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Kotak obat berat yang diisi dengan lucidum dan notlit dirobohkan oleh Tao Yun Xiao. Segala macam ramuan berumur 100 tahun tersebar ke tanah. Dalam pikiran Tao Yun Xiao, dia hanya bisa memikirkan sosok cantik Lin Sintong saat dia perlahan-lahan terbang turun dari pesawat. Kali ini, Tao Yun Xiao benar-benar pingsan. Dia telah menyakiti hatinya karena amarahnya dan pingsan. Cedera karena kehilangan darah menjadi lebih buruk. Yun Xiao, para tetua klan suku Tao panik dan segera meninggalkan dokter klan suku Tao untuk merawat Tao Yun Xiao. Tetapi fasilitas medis di hutan belantara yang luas sangat terbatas. Apa yang bisa dilakukan para dukun ini untuk cedera serius yang disebabkan oleh kemarahan atau kehilangan darah? Mereka hanya bisa membuat ramuan herbal yang baik untuk digunakan. Ginseng atau lucidum berusia 100 tahun sangat baik untuk pejuang tingkat rendah, tetapi untuk pejuang tingkat kelima darah fana, efeknya sangat berkurang. Para anggota kamp persiapan prajurit klan suku Lian memandang Tao Yun Xiao yang pingsan dan para tetua suku yang sibuk dengan belas kasihan. Berpikir kembali, ketika tuan mereka Lian Cheng Yu gagal menerobos ke dunia darah ungu, ia muntah darah. Ini masih segar di pikiran mereka adegan itu sangat mirip dengan adegan saat Tao Yun Xiao muntah darah. Tapi, tuan mereka, Lian Cheng Yu sekarang dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak kemarin. Dia mungkin lumpuh. Memikirkan hal ini, beberapa anggota kamp persiapan prajurit klan suku Lian memandang Yi Yun dengan ketakutan. Pemuda 12 tahun ini adalah iblis yang menakutkan. Bahkan jika dia tidak cukup kuat untuk membunuh orang lain, dia mampu membuat mereka mati atau menjadi marah karena marah tanpa menyentuh mereka. Pada saat itu, Yi Yun menelan satu pil spirit jade. Tidak ada yang istimewa yang perlu dilakukan ketika makan pil jade spirit. Dia hanya perlu memunyah dan menelan. Pil spirit jade bulat hanya meleleh di mulutnya. Itu berubah menjadi cairan hijau zamrut yang mengalir ke perut Yi Yun. Bersamaan dengan itu muncul aroma herbal yang kuat yang menyegarkan pikiran seseorang. Yi Yun merasakan esensi herbal menyebar di dalam tubuhnya, membuka pori-porinya. Little Brother Yi, cepat-cepat mengecilkan pori-pori kamu atau esensi herbal jade spirit pil akan menyebar. Ini barang bagus, saran Zhang Tan di samping. Dia menjadi iri hanya dengan menonton. Yi Yun menganggup dan mengikuti instruksi Zhang Tan. Dia mengecilkan pori-porinya, dan membersihkan meridiannya, membiarkan esensi herbal pil spirit jade beredar di dalam tubuhnya. Dia merasa meridiannya menyegarkan. Tinju kanannya juga hangat seolah energi hangat menyelimutinya. Seiring waktu, itu menjadi gatal dan Yi Yun tahu bahwa lukanya pulih. Pil roh jade ini memang obat yang bermutu tinggi. Yi Yun tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah pesawat. Dia merasa bersyukur terhadap Lin Sintong karena dia tahu bahwa lukanya bisa pulih bahkan tanpa pil roh giok. Tapi Lin Sintong telah secara khusus memberikan pil roh jade kepadanya. Karena itu, dia mengingatnya dengan baik. Adik kecil Yi, setelah mencapai tubuh temperet, kondisi Dragon Pulse, kamu akan membutuhkan lebih banyak energi daripada yang lain untuk menerobos kerana darah ungu. Ketika pil spirit jade ini melelek ke dalam tubuh kamu, perlahan-lahan sempurnakan. Jangan terlalu bersemangat. Gunakan beberapa bulan untuk menyerapnya dengan lambat, atau mungkin ada efek samping. Zhang Tan berbicara tanpa keberatan. Bagi Zhang Tan, Yi Yun bukan lagi seorang siswa, tetapi seseorang yang layak sebagai rekannya. Baik itu prospek masa depan Yi Yun atau nilai yang dimiliki Lin Sintong untuk Yi Yun, mereka semua dengan jelas menggambarkan hal ini. Dan di klan suku Tao, hanya Huya yang layak mendapat sedikit perhatian dari Zhang Tan, tapi itu hanya sedikit. Adapun orang-orang seperti Tao Yun Xiao, Zhang Tan bahkan tidak bisa diganggu. Adik kecil Yi, besok pada waktu yang memuntungkan, aku akan memberi kamu gelar Kerajaan Ksatria. Sebenarnya, upacara penganugerahan sebenarnya hanya bisa dilakukan di perkemahan Jin Long Wei, di luar hutan belantara yang luas. Besok, aku hanya akan memberi kamu metrai Kerajaan Ksatria, pemberitahuan konferensi dan tanah yang akan diberikan kepada kamu. Zhang Tan menepuk bahu Yi Yun. Bekerja keras, dengan membuju purple air comes from the East dan juga dinilai oleh Mislin, kamu memiliki masa depan yang cerah. Pada saat itu, kakak lelaki kamu ini mungkin harus mengandalkan Little Brother Yi. Haha! Dengan itu, Zhang Tan tertawa terbahak-bahak. Hanya dari cara dia berbicara dengan Yi Yun, dia secara halus menempatkan Yi Yun pada posisi yang sama. Zhang Tan adalah rumah tangga Seribu Jin Long Wei, dan Yi Yun baru saja melewati pemilihan Kerajaan, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Tapi itu tidak mengherankan, Zhang Tan adalah seorang Ksatria Kerajaan, dan begitu juga Yi Yun. Mereka memiliki peringkat bangsawan yang sama. Tidak jauh, para tetua klan suku Tao melihat ini dan secara sadar menelan liur. Posisi Zhang Tan menuntut penatua membungkuk dihadapannya dengan sopan. Mereka bahkan harus rendah hati dalam pidatonya, tetapi sekarang, Zhang Tan menepuk pundak Yi Yun, dan terus memanggilnya saudara kecil Yi, dan bahkan menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki. Ini berarti bahwa secara lisan, Zhang Tan telah mengakui Yi Yun sebagai saudaranya. Saudara laki-laki Zhang Tan akan memiliki status yang sama. Bagaimana mungkin para tetua suku menghadapi Yi Yun? Sesepu mulia klan suku Tao ini menjadi bisu pada saat itu. Di masa lalu, mereka bisa mengunjungi suku kecil seperti klan suku Lian dengan penuh percaya diri, seolah-olah mereka adalah dewa. Patriark dari klan suku kecil harus menemui mereka secara pribadi, membungkuk dan sopan. Jika mereka merentangkan kaki, banyak orang akan menjelatnya. Adapun rakyat jelata dari klan suku kecil, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengagumi mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang seperti Yi Yun yang melompat ke pijakan yang sama dengan Zhang Tan. Mereka harus membungkuk ketika melihat Yi Yun. Pikiran tentang perlunya membungkuk kepada seorang anak berusia 12 tahun membuat para tetua suku ini merasa seperti telah menelan-lalat. Jika kita tidak bisa menyinggung, tidak bisakah kita bersembunyi? Para tetua suku memutuskan. Mereka bertekad untuk mengambil jalan yang berbeda di sekitar Yi Yun jika mereka pernah bertemu dengannya. Lebih baik mengambil nyawa mereka daripada berbicara dengan rendah hati di hadapan Yi Yun. Di atas pesawat, Pak Tuasu meraih janggutnya dengan ekspresi sakit hati. Iya, dia merasakan cubitan untuk dua pil spirit jadenya. Lin Sintong terdiam saat dia berdiri di samping Su Jie. Itu hanya dua pil spirit jade. Tuan, kamu bisa membuat seluruh tungku senilai dari jade spirit pills dalam waktu yang diperlukan untuk makan. Meskipun Pak Tuasu adalah seorang guru surga yang sunyi, ia juga seorang alkemis ulung. Pak Tuasu menjawab, apa? Seharga tungku jade spirit pills. Obat pemurnian juga membutuhkan bahan. Ada juga apinya. Api yang aku gunakan adalah leaf fire yang dibumikan khusus di bumi, dan aku harus menggunakan susunan api serta energi dari beberapa tulang yang sunyi. Banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya, jadi kita harus berhemat. Bocah sialan itu hanya memiliki luka di tangannya dan dia akan baik-baik saja menggunakan obat Jin Long Wei. Sungguh sia-sia menggunakan pil spirit giok, keluh Pak Tuasu. Dari saat mereka bertemu, Pak Tuasu telah mengacau Yi Yun. Lin Sintong berada di antara air mata dan tawa, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam. Sintong, lelaki tua itu, Markis Wenyun, telah selesai mengatur arai, aku akan berangkat besok untuk membantu Markis Wenyun dalam membuka arai kuno itu. Alam mistik kuno itu penuh dengan bahaya. Aku tidak bisa membawamu ke sana, jadi kamu akan sendirian selama beberapa hari, kamu harus ekstra hati-hati. Jika kamu menemukan bahaya, gunakan jimat pelindung yang kuberikan padamu. Petik 2 Pak Tuasu menasihati berulang kali saat Lin Sintong mengangguk, Tuan, kamu bisa tenang. Sekarang aku akan mengumumkan bahwa Yi Yun adalah yang pertama dalam ranah mortal blut pilihan kerajaan. Dia akan menjadi elit Jin Long Wei, dan menganugerahkan gelar kerajaan ksatria. Di atas panggung, Zhang Tan mengumumkan hasil Yi Yun kepada puluhan ribu orang. Adapun Tao Yun Xiao, dia dibawa oleh para tetua suku. Penonton di sekitarnya memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Sebagai anggota klan suku Tao, mereka selalu bangga. Di daerah yang membentang ratusan kilometer, mereka adalah raja absolut, tapi sekarang, harga diri mereka telah hancur oleh kata-kata Zhang Tan. Adik kecil Yi, Jin Long Wei sedang menjalankan misi di Cloud Wilderness. Kami akan tinggal sebentar, jadi kami tidak akan bisa membawa kamu ke perkemahan Jin Long Wei di dataran tengah untuk memberi kamu gelar kamu sementara, kamu dapat menemani tentara Jin Long Wei aku dan menghabiskan waktu di hutan belantara yang luas. 2. Aku akan mengikuti rencana tuan seribu rumah tangga, kata Yi Yun tanpa keberatan. Zhang Tan mengangguk. Pada akhirnya, dia tidak pernah menanyakan hubungan Yi Yun dengan Lin Sintong. Untuk tokoh-tokoh seperti Lin Sintong, Zhang Tan tahu bahwa dia seharusnya tidak menyelidiki hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Bahkan masalah Lin Sintong memberi pil kepada Yi Yun akan dikecilkan olehnya. Dia tidak akan menyebutkannya lagi karena pesan Lin Sintong hanya untuk telinga Zhang Tan. Zhang Tan punya gagasan samar bahwa Lin Sintong tidak ingin banyak yang tahu tentang hal itu. Jadi Zhang Tan memutuskan untuk hanya mengatakan bahwa Lin Sintong telah memberikan pil-pil itu atas kemauan. Dia telah mengambil barang-barang ke tangannya sendiri dengan memberikannya kepada Yi Yun. Zhang Tan samar-samar tahu bahwa kekuatan dibalik Lin Sintong adalah kompleks. Itu bahkan menyangkut eselon atas kerajaan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami atau diambil oleh anak goreng kecil seperti dia. Sebelumnya ada desas-desus bahwa Lin Sintong bisa menjadi putri mahkota. Tidak peduli apakah rumor itu benar atau tidak, lebih baik untuk berhati-hati, jadi Zhang Tan tidak akan bergosip tentang hubungan Lin Sintong dengan orang lain. Sebelumnya ketika Zhang Tan memberi Yi Yun pil-spirit jade, ia telah mengirimkan bagian tentang Lin Sintong langsung ke Yi Yun. Itu juga untuk mencegah orang lain mendengarnya. Sehari setelah pemilihan kerajaan berakhir adalah hari untuk upacara penganugerahan Yi Yun. Ketika Zhang Tan datang mencari Yi Yun, hal pertama yang menarik perhatian Yi Yun bukanlah pemberitahuan penganugerahan, tetapi gunung eksklusif yang digunakan oleh Jin Longwei. Dan Zhang Tan mengindikasikan bahwa tunggangan ini dipersiapkan secara khusus untuk Yi Yun. Gunung ini, itu milikku. Yi Yun menatap raksasa setinggi 8 meter dengan sangat terkejut. Ini adalah super raksasa bertingkat dua atau tiga. Yi Yun tidak pernah menyangka ini ketika dia memasuki dunia ini tiga bulan lalu dan melihat Zhang Yuxian dengan pedang yang diayunkan di punggungnya, menunggang raksasa seperti itu melintasi padang belantara yang luas. Dan sekarang, tiga bulan kemudian, dia benar-benar akan memiliki binatang buas seperti miliknya sendiri. Ya, itu milikmu. Haha, Zhang Tan tertawa. Jika itu adalah kandidat normal, itu akan memakan waktu satu atau dua tahun setelah menjadi anggota Jin Longwei sebelum mereka bisa mendapatkan binatang buas mereka yang bertanduk dekat. Binatang buas bertanduk dekat ini dapat menempuh di jarak 1500 km sehari. Jangan menilai berdasarkan beratnya, itu bisa kemana-mana, baik gunung atau ngarai. Juga, ia memiliki satu keuntungan besar. Inilah alasan mengapa ini adalah tunggangan standar Jin Longwei. Bisakah kamu menebak apa itu? Petik 2. Zhang Tan berhenti untuk membuat Yi Yun menebak. Yi Yun bertanya dengan penuh minat, itu bisa membawa banyak. Memiliki banyak stamina. Petik 2. Zhang Tan menggelengkan kepalanya, tidak. Binatang buas bertanduk dekat ini, tentu saja, dapat membawa banyak dan memiliki stamina yang hebat. Itu bisa berjalan selama tiga hari berturut-turut, menempuh 5000 km tanpa masalah. Tapi ini bukan keuntungan terbesar dari binatang bertanduk dekat. Keuntungan terbesar adalah makan sangat sedikit. Jika binatang bertanduk dekat benar-benar ingin makan, ia bisa memakan pohon yang mengjulang tinggi untuk dimakan. Tetapi tanpa makanan, ia dapat langsung menyerap surga bumi Yuan Qi sebagai sumber energinya. Sebagai tentara yang berkeliaran, persediaan adalah masalah besar. Biasanya, nafsu makan yang begitu besar membutuhkan beberapa kereta makanan. Tetapi binatang bertanduk hampir bisa kelaparan selama bertahun-tahun. Ini sangat penting. Petik 2. Langsung menyerap surga bumi Yuan Qi. Yi Yun tertegun tapi cepat mengerti. Ya, di dunia ini, ada segala macam harta. Ada juga binatang buas yang sunyi dan ganas. Mereka bisa menyerap esensi lingkungan dan menghirup dan menghembuskan surga bumi Yuan Qi sejak lahir. Manusia harus berkultivasi untuk mencapai kondisi seperti itu. Manusia dan binatang buas memiliki kelebihannya sendiri. Gunung besar yang tidak membutuhkan makanan sangat membantu untuk melintasi hutan belantara yang luas. Yi Yun sangat senang dengan tunggangannya. Dengan lompatan, dia mendarat di punggung binatang buas bertanduk dekat dan luas itu. Binatang bertanduk dekat tampaknya memiliki beberapa kebijaksanaan dan tidak menolak Yi Yun sebagai menurun gunung dan membungkuh. Haha, adik kecil Yi, panggil saja aku kakak Zhang mulai sekarang. Jin Long Wei akan tinggal di klan Sukutau untuk beberapa waktu. Tinggallah selama beberapa hari dan berkultivasi. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Zhang Tan, Yi Yun sedikit ragu sebelum berkata, seperti ini, aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari untuk berkultivasi. Tetapi aku memiliki seorang kakak perempuan di klan Sukulian. Karena beberapa alasan, dia harus bersembunyi di pegunungan. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan makanan yang cukup untuknya. Tapi dia gadis yang lemah, jadi aku khawatir dia sudah tinggal di gunung terlalu lama. Dan, hubungan aku dengan saudara perempuan aku sangat baik. Dia belum mendengar kabar dariku beberapa hari ini, dan mungkin akan khawatir dan mungkin merindukanku. Juga, aku masih memiliki dermawan di klan Sukulian. Karena kekurangan makanan, mereka tidak bersenang-senang, aku benar-benar tidak bisa menenangkan pikiran aku. Karena Yi Yun tidak membawa Jiang Xiaorou bersamanya, ia tidak dapat merasa nyaman. Di pegunungan belakang klan Sukulian di mana kelinci bahkan sulit ditemukan, tidak ada binatang buas. Namun meski begitu, dia tidak mampu membayar satu kecelakaan pun. Zhang Tan tertawa, sepertinya saudara kecil Yi sentimental. Karena kamu bilang begitu, maka baiklah. Dalam beberapa hari kedepan, beberapa saudara aku akan datang ke Cloud Wilderness sebagai bala bantuan. Jendral Yan juga telah memerintahkan kami untuk menempatkan pasukan di sekitar suku-suku di sekitarnya. Kami masih dianggap cukup gratis untuk saat ini, aku akan mengirim beberapa saudara untuk membawa kamu kembali ke klan Sukulian, kamu kemudian dapat bersatu kembali dengan saudara perempuan kamu, aku juga akan meminta mereka untuk membawa makanan enak untuk para dermawan kamu. Selain itu, kamu akan membutuhkan beberapa pengikut di wilayah barumu. Jin Long Wei akan membantu kamu membawa mereka ke sana. Zhang Tan melakukan apa yang dikatakannya. Dengan lambayan tangan, dia membiarkan bawahannya melakukan persiapan. Yi Yun senang mendengarnya. Jin Long Wei akan membawa makanan, memungkinkan saudarinya dan semua dermawannya melewati masa sulit ini. Dengan kebutuhannya yang paling mendesak diselesaikan, Yi Yun juga bisa berburu sendiri. Karena Lian Cheng Yu telah overdraft makanan dan sumber daya klan Sukulian, orang-orang dari klan Sukulian sudah berjuang. Beberapa dari mereka bahkan dipaksa makan tanah liat guanyin untuk mencegah rasa lapar mereka. Terima kasih, kakak Zhang. Yi Yun tidak sok. Karena Zhang Tan mengatakan demikian, dia dengan santai memanggilnya begitu. Haha, Zhang Tan tertawa terbahak-bahak dan menepuk Yi Yun di pundaknya, saudara kecil Yi, sebagai tentara, kita diberikan peringkat tinggi di masa depan melalui layanan berjasa, kamu memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu menjadi kaya di masa depan, kakakmu juga akan diberikan gelar karena kamu, dan dia bahkan mungkin menjadi seorang putri atau sesuatu. Petik 2. Ayo, kakak akan memilih satu set pakaian untuk kamu. Yi Yun akan dianugerahkan sebagai ksatria kerajaan hari ini. Meskipun itu adalah upacara pendahuluan, ia harus berpakaian bagus dan tidak mengenakan pakaian lusuh yang lusuh. Tempat tinggal Yi Yun sudah berubah menjadi kam Jin Long Wei, di mana kondisi kehidupannya baik. Setelah mandi air panas yang nyaman, Yi Yun berganti pakaian Jin Long Wei baru dari pakaian linennya. Selama upacara perayaan, Jin Long Wei akan mengenakan pakaian upacara khusus, karena bagi ksatria kerajaan, mereka bisa mengenakan jubah ikan terbang. Jubah ikan terbang berwarna putih. Di dada adalah ikan terbang emas bersulam. Itu dijahit dengan indah menggunakan brokat kaya. Pola-pola yang indah tampak seolah-olah dijahit dengan benang emas. Yi Yun selalu mengenakan pakaian linen. Bahkan Patriar Klan Sukulian mengenakan campuran jubah katun lama dan baru yang sudah luar biasa. Biasanya, dia tidak akan mau memakainya kecuali saat upacara. Sedangkan untuk brokat sutra, itu adalah barang legendaris karena hanya diperoleh dari dataran tengah. Tidak hanya klan Sukulian, tetapi bahkan Patriar Klan Sukutau belum pernah melihat pakaian seperti itu. Dia mengenakan jubah ikan terbang dan di pinggangnya ada pitakilin dan dia memakai mokasin di kakinya. Barang-barang ini, terutama jubah ikan terbang dan pitakilin, hanya bisa dipakai oleh bangsawan. Bahkan taipan terkaya pun tidak berhak memakainya. Ini adalah simbol bangsawan. Hanya dari perseneling, Yi Yun bisa mengatakan status luar biasa dari Jin Long Wei dan hak istimewa yang dinikmati oleh para bangsawan. Bahkan pakaian kerajaan ksatria dengan peringkat rendah, jika dijual, bisa cukup bagi seseorang untuk menghabiskan sisa hidupnya. Setelah mengenakan pakaiannya, Yi Yun menggantung pedang Yan Qi di pinggangnya. Ini adalah pedang standar dari Jin Long Wei. Sarung itu disepuh dengan emas. Sebagai tanda unik dari ksatria kerajaan, ada sepotong batu giok berbentuk oval yang ditancapkan di tengah-tengah sarung Yi Yun. Pedang Yan Qi ini terutama digunakan untuk upacara atau ritual. Tentu saja, menggunakannya untuk membunuh tidak asal-asalan. Pedang Yan Qi ini tidak lebih dari tiga kaki. Itu dua inci lebar dan tidak berat lebih dari seratus kati. Menarik pedang keluar dari sarungnya, bilahnya dingin dan bersinar. Itu bisa mengiris logam seperti lumpur. Pedang ini sangat berharga. Dengan itu tergantung di sisinya, itu menambah semangat kepahlawanannya. Setelah mengenakan pakaiannya, dia tertegun ketika dia melihat ke cermin. Dia bahkan tidak bisa percaya bahwa pemuda di cermin itu adalah dirinya sendiri. Setelah datang ke dunia alternatif ini, dia selalu mengenakan pakaian linen compang camping, bagaimana dia bisa mencoba pakaian brokat. Seperti kata pepatah, pakaian membuat pria itu, Yi Yun dalam jubah ikan terbang putihnya tampak cerah dan gagah. Karena beberapa bulan pelatihan, tubuh Yi Yun telah meningkat pesat. Dengan energi purple kristal mengubah otot-ototnya, Yi Yun sekarang memiliki kulit yang halus dan ramping, seperti sepotong batu giyok. Garis-garis lembut menampilkan wajahnya yang tampan, tetapi alisnya mengandung semangat, membuatnya tetap terlihat maskulin. Meskipun Yi Yun masih pendek, tubuhnya bugar. Kakinya panjang dan ramping, membuatnya mengeluarkan keindahan jubah ikan terbang. Yi Yun seperti pedang berharga yang telah terhunus. Sinar bilahnya bersinar ke segala arah dengan kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketika Yi Yun berjalan keluar dari ruang ganti kamar mandi, mata Zhang Tan berbinar saat melihatnya. Semua bawahannya menatap Yi Yun, berusaha membedakan apakah ini Yi Yun atau putra luar biasa dari klan keluarga besar di ibu kota. «Haha, kamu cocok dengan jubah ikan terbang ini dengan sempurna. Aku harus mengatakan, Little Brother Yi, dengan penampilan kamu, ketika kamu menjadi gagah dalam tiga atau lima tahun lagi, aku bertanya-tanya berapa banyak gadis akan mendapat masalah karena kamu. Zhang Tan bercanda tanpa malu. Faktanya, Zhang Tan bukan orang yang serius atau tidak fleksibel. Seorang pria militer yang khas di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi testosteron jarang serius atau primitif. Adalah hal yang umum untuk menyombongkan diri dan membuang waktu. Mereka sering belak-belakan atau senang menceritakan lelucon seks tanpa akhir. Tetapi Zhang Tan hanya akan belak-belakan di antara orang-orang dengan status yang sama, atau dengan saudara-saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Di depan bawahan dan rakyat jelata, ia akan terlihat dingin dan tidak berperasaan. Sebagai penghitung waktu lama di ketentaraan, ia sebagai instruktur harus menjaga martabat Jin Long Wei di depan orang-orang yang direkrut. Yi Yun menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Dia sangat puas dengan efek mengenakan jubah ikan terbang. Ayo pergi! Sudah waktunya untuk memberi kamu gelar kerajaan ksatria. Dengan itu, Zhang Tan membawa Yi Yun keluar. Yi Yun mengendarai binatang buasnya yang bertanduk dekat yang melenggang melalui jalan-jalan kota klan Suku Tao. Seluruh klan Suku Tao sibuk karena upacara penganugerahan Yi Yun diadakan di alun-alun perayaan klan Suku Tao. Klan Suku Tao mempersiapkan pengaturan dengan cermat. Itu karena selain penganugerahan Yi Yun sebagai seksatria kerajaan, Huya juga secara resmi dilantik sebagai anggota Jin Long Wei. Tentu saja, Yi Yun adalah bintang mutlak pertunjukan hari ini. Ketika Yi Yun mengendarai binatang buas bertanduk dekat dan muncul di dekat alun-alun perayaan klan Suku Tao, banyak orang memandang Yi Yun. Melihat Yi Yun mengenakan jubah ikan terbang brokatnya, dengan pedang Yan Chi di pinggangnya, banyak orang dari klan Suku Tao menjadi tercengang. Pria muda yang menunggang raksasa itu, apakah dia, apakah dia Yi Yun dari klan Suku Lian? Orang-orang dari klan Suku Tao terkejut melihat Yi Yun. Mereka jelas telah melihatnya lebih dari sekali pada seleksi. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak yakin hari ini. Meskipun fitur dan bentuk wajahnya benar, perbedaan disposisi terlalu besar. Itu dianggap suatu prestasi yang sangat mengesankan untuk menunggang binatang buas bertanduk dekat kepada orang-orang di hutan belantara yang luas. Dengan kemegahan dan jubah ikan terbangnya yang indah, kedua kualitas ini membuatnya semakin mengejutkan. Itu seperti mengendarai mobil mewah kelas atas di desa pegunungan yang miskin. Selain itu, Yi Yun memiliki udara keanggunan yang luar biasa, dan orangnya menonjol dari kerumunan. Oleh karena itu, kejutan ini dimainkan hingga batasnya. Sepertinya dia adalah naga atau phoenix di antara orang-orang. Orang-orang dari klan suku Tao mengenakan pakaian linen yang sama seperti orang-orang dari klan Sukulian. Melihat Yi Yun dalam pakaian megahnya, mereka merasa malu. Pemuda klan suku Tao yang cemburu pada Yi Yun tidak bisa lagi merasa begitu karena kesenjangan di antara mereka sekarang terlalu besar. Kekuatan mereka lebih rendah, bakat mereka lebih rendah, mereka lebih tua dan penampilan dan disposisi mereka lebih rendah. Apa yang membuat iri? Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Orang-orang dengan cepat membuat jalan ketika Yi Yun melewati mereka di atas raksasa itu. Banyak orang menatap Yi Yun dengan kagum. Ini adalah penghormatan yang diberikan kepada orang-orang luar biasa. Aura seseorang sangat penting. Orang akan tahu dari pandangan bahwa seseorang dengan aura luar biasa. Yi Yun seperti itu. Banyak gadis remaja dari klan suku Tao memerah melihat Yi Yun, dengan kilauan di mata mereka. Gadis-gadis remaja dari hutan belantara yang luas tidak memiliki perlawanan terhadap pemuda yang kuat, keren dan tampan yang memiliki masa depan cerah di depannya. Mereka rela dipatok sebagai budaknya. Faktanya, untuk dipatok sebagai budak satria kerajaan bukanlah penghinaan bagi mereka. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat baik. Beberapa gadis yang berusia 20 tahun membenci bahwa mereka dilahirkan beberapa tahun sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti Yi Yun, tetapi masih ada beberapa gadis yang tidak menyerah. Mereka masih menatap Yi Yun dengan mata yang tidak berkedip, seolah-olah mereka ingin menelan Yi Yun di perut mereka. Yi Yun mengendarai raksasa selama 15 menit, melewati jalan sepanjang lima kilometer sebelum mencapai alun-alun festival. Upacara penganugerahan di klan suku Tao dilakukan dengan meriah. Untuk upacara tersebut, klan suku Tao secara khusus menyembeli seekor sapi, dua kambing, tiga babi, lima anjing pemburu dan sepuluh ayam. Ini adalah lima ternak. Perhatian khusus dibuat karena hewan-hewan ini dikenal sebagai lima hewan dan mereka adalah bagian penting dari upacara ritual. Bahkan untuk klan suku Tao, itu adalah urusan yang mahal untuk menyembeli begitu banyak hewan untuk pengorbanan. Dukun dan penyihir klan suku Tao keluar dengan kekuatan penuh saat mereka berdoa di altar. Ritual ini sebagian besar untuk Huya. Selain itu, prajurit darah mortal seperti Tao Yun Xiao, para elit yang dipelihara oleh klan suku Tao dan beberapa waris suku-suku kecil yang telah melewati seleksi kerajaan harus dilantik sebagai anggota Jin Long Wei. Adapun Lian Cheng Yu yang cacat dan tidak sehat secara mental, dia secara alami tidak membuat penampilan. Dia telah kehilangan kualifikasi dalam pertempuran terakhirnya. Karena Huya dan teman-temannya, klan suku Tao melakukan yang terbaik. Itu adalah suatu cara upacara untuk klan suku Tao untuk mengucapkan selamat tinggal pada hutan belantara yang luas, dan langkah pertama mereka ke dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak mampu untuk serampangan dengan upacara. Klan suku Tao memiliki setidaknya seratus ribu orang, jadi orang-orang yang berkumpul di alun-alun dan festival membuatnya sangat padat. Orang-orang ini memperhatikan upacara penganugerahan. Para pemuda dan pemuda yang bisa berdiri di panggung itu semua adalah orang yang patut ditiru. Sebenarnya, orang-orang yang paling jauh di belakang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka tidak mau pergi. Hanya dengan berdiri di sana, itu adalah cara menyaksikan momen bersejarah. Dari semua peserta yang lolos seleksi, hanya Yi Yun yang memenuhi syarat untuk mengendarai binatang yang hampir bertanduk. Setelah Huya dan perusahaan menerima surat penunjukan Jin Long Wei mereka, Yi Yun juga menerima surat brokat yang melambangkan statusnya sebagai ksatria kerajaan. Surat brokat ini panjangnya setengah kaki. Gulungan itu terbuat dari sutra dan dihiasi dengan pita sutra. Di kedua ujung gulungan itu ada balok-balok yang terbuat dari kayu cendana. Cendana itu berat, tapi ukirannya sangat indah. Surat brokat juga melambangkan identitas atasannya dalam Jin Long Wei. Selain itu, sebagai elit Jin Long Wei, Yi Yun menerima liontin batu giok. Liontin giok ini berbentuk ikan terbang yang hanya didapatkan oleh elit Jin Long Wei. Giok itu berwarna putih kehijauan, dan ikan naga yang tergambar di atasnya tampak hidup. Menggantungnya di pinggang, itu menambahkan sentuhan akhir untuk Yi Yun. Itu membuat Yi Yun tiba-tiba terlihat seperti sepotong batu giok yang dipahat dengan hati-hati, mengeluarkan kilau menyelaukan. Tidak hanya dia memiliki udara keanggunan yang tajam, dia juga memiliki udara bangsawan yang sangat tenang. Tidak ada yang akan meragukan bahwa Yi Yun adalah pewaris klan keluarga besar. Dengan surat brokat di tangan dan liontin giok ikan terbang di pinggangnya, Yi Yun berdiri di tengah alun-alun. Yi Yun dipenuhi dengan emosi ketika puluhan ribu orang menatapnya dengan kagum. Tidak heran jika banyak elit dari hutan belantara yang luas bermimpi mendapatkan status sebagai ksatria kerajaan. Kemuliaan seperti itu akan menjadi puncak kehidupan mereka. Tapi Yi Yun merasa ini bukan puncak hidupnya. Sebaliknya, itu hanyalah awal dari hidupnya. Dia tidak menikmati kemuliaan yang telah dia terima dengan dianugerahkan seorang ksatria kerajaan. Dia tahu bahwa prestasinya saat ini bukanlah apa-apa. Tai Ah Divine Kingdom bukan seluruh dunia. Dan bahkan di Tai Ah Divine Kingdom, dia hanya peringkat rendah di antara para bangsawan. Ada hal-hal yang lebih besar menunggunya di dunia ini. Dia ingin menjelajahi, memanjat, dan menaklukkan. Upacara berlangsung selama enam jam. Yi Yun menerima surat berokatnya di bawah mata iri orang-orang klan suku Tao sebelum kembali ke kam Jin Long Wei. Pada malam yang sama dengan upacara penganugerahan, Patu Asu sedang mengepak barang-barangnya, dalam persiapan untuk meninggalkan klan suku Tao. Yi Yun mendengar kabar itu dan merasa bahwa dia harus mengucapkan selamat tinggal pada pria tua itu. Setelah mengetahui kediaman Patu Asu dari Zhang Tan, Yi Yun mengetuk pintu dengan sopan. Halaman elegan tapi kecil ini dan menara tinggi di belakang halaman adalah area terbatas klan suku Tao. Tanpa izin dari Jin Long Wei, tidak ada yang mengganggu Su Jie dan Lin Sintong. Masuk, suara malas Patu Asu datang dari sisi lain. Yi Yun membuka pintu dan melihat Patu Asu dan Lin Sintong duduk di halaman kecil. Melihat Yi Yun, Patu Asu sedikit terkejut. Saat ini, di bawah sinar bulan yang cerah, Yi Yun mengenakan jubah ikan terbangnya, dengan liontin diok ikan terbang di sisinya, memberikan tampilan pangeran. Patu Asu tidak menonton upacara penganugerahan Ksatria Kerajaan Yi Yun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mengenakan jubah ikan terbang akan berdampak seperti itu pada Yi Yun. Lin Sintong juga terkejut, matanya yang indah menunjukkan sedikit keheranan. Lin Sintong telah melihat banyak tuan muda dan elit muda. Mereka semua anggun dan tampan, layak disebut tuan muda yang pangeran. Tapi, tuan muda ini tidak memiliki bakat alami yang dimiliki Yi Yun. Mereka tidak dipoles dari unsur-unsur alami. Bukit buatan mungkin cantik, tetapi tidak secantik pegunungan yang terbentuk secara alami. Keke, kamu bajingan busuk, untuk berpikir kamu terlihat semua berpakaian dalam set pakaian itu. Patu Asu memberikan sedikit pujian. Yi Yun memutar matanya dan tidak bisa repot-repot bertengkar dengan Patu Asu. Dia hanya menjelaskan alasannya berada di sini, yaitu untuk mengucapkan selamat berpisah pada Patu Asu. Yi Yun tidak tahu kemana Patu Asu pergi, tetapi dia bisa menebak bahwa Patu Asu akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Ini karena Yi Yun memperhatikan setiap kali tujuan Patu Asu disebutkan, Lin Sintong akan menunjukkan kekhawatiran di matanya yang indah. Tetapi lelaki tua itu hanya akan tertawa dan bercanda seolah-olah dia tidak khawatir dengan perjalanan itu. Patu Asu mendesak Lin Sintong untuk berhati-hati setelah dia pergi. Dia menunjukkan perhatiannya dengan segala cara yang mungkin. Tapi Patu Asu tidak menunjukkan sikap pilih kasih. Setelah mendesak Lin Sintong, dia mengalihkan perhatiannya ke Yi Yun. Dia menepuk bahu Yi Yun dan mengucapkan beberapa kata dorongan kepada Yi Yun. Dia mengatakan hal-hal seperti, menjadi yang pertama dalam pemilihan mungkin cukup baik, tetapi itu hanya pilihan dengan tingkat kualitas yang busuk. Aku berkata, kamu benar-benar melukai tanganmu mengalahkan retard seperti Tao Yun Xiao. Dan bagaimana jika kamu melukai tangan kamu, mengapa kamu membuang dua pil jade spirit aku? Itu benar-benar pemborosan harta karun. Petik 2. Aku tidak pernah menyangka kamu akan dianugerahkan Kingdom Night. Tidak buruk menjadi seorang bangsawan. Adapun gelar kerajaan ksatria ini, kamu akan memukul selusin dari mereka dengan hanya melemparkan batu di jalan di ibu kota Tayah Divine Kingdom. Meskipun kamu tidak sehebat itu, kamu tentu beruntung, memproduksi purple air comes from the East. Itu hampir tidak bisa dilewati. Kata-kata Patuah membuat Yi Yun terdiam. Orang tua itu benar-benar jahat dengan kata-katanya. Sepertinya dia tidak bisa mengatakan apapun yang tidak membahayakan. Tapi dia tahu lelaki tua itu pergi untuk pekerjaan berbahaya, jadi dia tidak bertengkar dengannya. Dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu sambil membiarkannya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Ketika bulan berada di puncaknya, Patuah Su akhirnya pergi. Dia mengenakan jubah putih, menunggang kuda merah kecil yang tidak diketahui asalnya. Patuah Su bersumpah bahwa kuda merah kecil itu adalah keturunan kilin, tetapi tidak peduli bagaimana Yi Yun melihatnya, kuda merah kecil itu tampak terlalu lucu. Terutama dengan keledai gemuk Patuah Su yang duduk di atasnya, kuda merah kecil itu hampir tertelan oleh keledai Patuah Su. Melihat sosok bundar Patuah Su dan perutnya yang gemuk bersandar di leher kuda, Yi Yun hanya bisa merasa malu dan tertekan. Pergi, Patuah Su berteriak dan kuda merah kecil itu mulai berlari kencang. Yi Yun benar-benar bertanya apakah kuda poni mini itu bisa menahan berat Patuah Su. Di bawah sinar rembulan, Patuah Su dan kudanya melakukan perjalanan menuju hutan belantara yang luas. Melihat dari jauh, Yi Yun merasa bahwa adegan ini akan lebih berarti jika Patuah Su tidak gemuk. Di dataran, Patuah Su menyanyikan lagu yang agak tragis. Langit dipenuhi dengan rumput kuning kering, dengan seekor kuda, aku melakukan perjalanan jauh. Angin makanan menyerang dunia, hanya untuk memasuki sarang naga atau alam dewa. Surga tersenyum dengan asap muncul, tanah mengenugerahkan aku sebagai raja. Saat Patuah Su menyanyikan lagu kepahlawanannya, dia membawa sepuluh ayam panggang yang diberikan Yi Yun padanya, memulai perjalanan panjangnya. Di belakang, Yi Yun menjadi terdiam lagi setelah mendengarnya. Dari mana dia menjiplak lagu itu? Itu bahkan tidak memiliki ritme sedikitpun. 125. Dengan Patuah Su pergi, Yi Yun dan Lin Sintong dibiarkan berdiri di hutan belantara. Di bawah bulan, Lin Sintong mengenakan gaun putih seperti peri. Yi Yun mengenakan juba ikan terbang dan memiliki disposisi yang sangat baik. Di padang belantara berdiri seorang pria dan wanita, keduanya tampak ilahi. Lin Sintong adalah orang yang pendiam, dan Yi Yun biasanya tidak banyak bicara, jadi suasananya menjadi sunyi. «Pak Tuah Su, eh, Pak Tuah Su telah pergi. Nona Lin, rencana apa yang kamu miliki dalam beberapa hari ke depan?» Yi Yun pertama kali memecah kesunyian. Mendengar bagaimana Yi Yun berbicara kepada Su Jie, Lin Sintong tertawa dan tampak bercahaya. «Tidak banyak, Guru mengatakan kepada aku untuk tidak pergi jauh, jadi aku hanya akan berkeliaran di sini. Di bagian dalam Cloud Wilderness, ada beberapa binatang buas kuno yang tidak bisa kukalahkan. Aku mengerti, Yi Yun memikirkan sesuatu dan berkata, besok, aku akan kembali ke klan Sukulian. Nona Lin, jika kamu benar-benar tidak memiliki apa-apa, Yi Yun masih mempertimbangkan betapa bermanfaatnya jika dia bisa berlatih dengan Lin Sintong setiap malam. «Baiklah, jawab Lin Sintong singkat. Dia mengejutkan Yi Yun ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan setuju, tapi dia langsung setuju. Dia bahkan belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Kamu akan pergi dengan aku ke klan Sukulian. Yi Yun mencoba mengkonfirmasi dengan Lin Sintong. Aku berencana melakukannya, aku juga memiliki hal-hal yang perlu aku periksa», kata Lin Sintong. «Baik, Yi Yun sangat gembira. Dengan Lin Sintong, jelas seberapa cepat kekuatannya akan meningkat. Dia awalnya berpikir dia akan melakukan perjalanan kembali untuk melihat saudara perempuannya dan mungkin perlu istirahat dari kultivasi. Tapi sekarang, dia tidak punya masalah itu. Keesokan harinya pada siang hari, lima pejuang Jinlong Wei menyiapkan biji-bijian, daging, sayuran dan pakaian sebagai persiapan untuk memulai perjalanan untuk klan Sukulian. Orang-orang ini mengirim Yi Yun pulang. Untuk melintasi hutan belantara yang luas, seseorang harus berada di ranah darah ungu, dan secara optimal pada pertengahan atau akhir tahap darah ungu. Meskipun Yi Yun kuat, Zhang Tan khawatir dia berpergian sendirian di padang belantara yang luas. Yi Yun mengendarai binatang yang hampir bertanduk sendirian. Itu adalah gunungnya sendiri. Bersama dengan lima pejuang Jinlong Wei lainnya, sebuah tim yang terdiri dari enam binatang bertanduk hampir dapat dianggap perkasa. Ketika Yi Yun selesai mengepak barang-barangnya, anggota kamp persiapan ksatria klan Sukulian merangkak diam-diam dan berdiri di dekatnya. Melihat ke enam raksasa itu, mereka mengeluh. Anggota-anggota kamp persiapan prajurit ini telah datang ke klan Sukulian untuk pemilihan kerajaan. Akhirnya, mereka harus kembali ke klan Sukulian, karena klan Sukulian tidak akan pernah mengizinkan mereka menjadi pekerja lepas. Jinlong Wei akan mengirim kandidat yang gagal dari klan suku kecil kembali, tetapi mereka hanya akan melakukannya sekali, tidak berulang kali. Jelas, jika anggota kamp persiapan ksatria Sukulian tidak bergabung dengan tim, mereka bisa lupa untuk kembali, karena Jinlong Wei tidak akan secara khusus mengirim mereka kembali. Beberapa pria dari kamp persiapan prajurit saling memandang dengan getir. Tidak mungkin untuk tetap tinggal di klan Sukulian, tetapi bagaimana mereka menjelaskan hal-hal ketika mereka kembali ke klan Sukulian. Mereka terlalu malu untuk kembali. Juga, untuk menumpang, mereka perlu meminta izin pada Master, Yi Yun. Mereka sebelumnya mengikuti pimpinan Lian Cheng Yu dengan mengejek dan mengejek Yi Yun, tapi sekarang, mereka harus mengemis pada Yi Yun. Memikirkan hal itu membuat mereka bingung. Jika Yi Yun ingin mempersulit mereka dan dengan sengaja memilih untuk tidak membawa mereka, maka mereka harus menjalankan sendiri. Kita mati, kita mati! Kami tidak punya jalan keluar! Mari kita mengesampingkan masalah pengembalian terlebih dahulu bahkan jika kita kembali, dengan Tuan Mudali yang dipukuli ke keadaan ini, bagaimana kita menjelaskannya kepada Patriark. Seorang pria berkata dengan wajah pahit. Apakah kamu idiot? Kata seorang pria yang lebih tua sambil menamparnya. Tidak tahukah kamu? Banyak hal telah berubah. Di masa depan, Yi Yun adalah bos baru kami. Mari kita bergegas untuk bersujud kepada Tuan Mudai Yi dan memohon pengampunannya. Mengakui Master baru sangat penting. Ketika pria pintar ini mengucapkan kata-kata itu, para anggota suku di sekitarnya menjadi bingung. Tapi, kita tidak memiliki kekuatan atau keindahan. Bahkan jika kita harus bersujud dan memohon pengampunan, itu akan sia-sia. Setelah datang ke klan suku Tao, mereka telah melihat segala macam ahli, dan mereka telah menyadari kekuatan luar biasa Yi Yun. Orang-orang dari kam persiapan prajurit akhirnya menyadari apa yang disebut kekuatan mereka adalah setumpuk omong kosong dibandingkan dengan Yi Yun. Kita juga harus berdiri. Di masa depan, kami akan mengelola ladang dan bekerja keras. Setidaknya kita akan memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, Tuan Mudai Yi dapat dengan mudah menekan kami sampai mati seperti serangga. Pria pintar itu menghela nafas dengan emosi. Dia mengerti bahwa hari-hari menghisap sudah hilang. Tidak peduli berapa banyak mereka mengjilat Yi Yun, dia tidak akan peduli dengan mereka. Tetapi setidaknya dengan melakukan itu, mereka akan tetap hidup. Lalu, lalu bagaimana dengan Tuan Muda Lian? Seorang pria bodoh bertanya dengan lemah. Tuan Muda Lian, F**k dia, dia Tuan Muda yang tidak berguna sekarang. Lian Cheng Yu, cucu kura-kura ini telah menyebabkan banyak kerugian bagiku. Setelah menyebut-nyebut Lian Cheng Yu, pria ini menjadi marah. Jika bukan karena Lian Cheng Yu, dia tidak akan memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan Yi Yun. Setelah semua jenis diskusi, orang-orang di kam persiapan prajurit memutuskan untuk mengakui Yi Yun sebagai Tuan mereka. Mereka mengerahkan keberanian mereka dan sambil menyeret Lian Cheng Yu, saling mendorong ke arah Yi Yun. Bam! Delapan anggota kam persiapan prajurit berlutut di tanah. Dengan status Yi Yun saat ini, berlutut dihadapannya diterima begitu saja. Tuan Muda Yi, mohon berbaik hati dan maafkan kami. Tuan Muda Yi, aku gagal mengenali orang hebat, aku layak mati. Tuan Muda Yi, aku akan menjadi budakmu di masa depan. Jika kamu ingin aku pergi ke timur, aku tidak akan pernah berani pergi ke barat. Jika kamu ingin aku menangkap seekor anjing, aku tidak akan pernah berani menangkap seekor ayam. Beberapa orang dari kam persiapan prajurit menunjukkan wajah penyesalan mereka yang dipenuhi dengan kesedihan dan menamparkan wajah mereka dengan tangan besar mereka. Pa! 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 Sebagai tindakan dengan itikat baik, beberapa pria menamparkan diri mereka bahkan lebih keras. Melihat anggota kam persiapan prajurit dan tampilan perbudakan mereka, Yi Yun tidak bisa diganggu dengan mereka. Mereka membuatnya kesal, Yi Yun selesai mengepak barang-barangnya dan tetap diam. Dengan Yi Yun tidak menunjukkan reaksi apapun, beberapa budak mengira mereka tidak cukup tulus menamparkan diri mereka sendiri, jadi mereka menamparkan diri mereka lebih keras lagi. Pa! 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 Beberapa wajah mereka ditampar bengkak. Yi Yun merasa frustrasi mendengarkannya. «Apa yang sedang kamu lakukan? Semoga Tuan Mudai Yi menunjukkan belas kasihan, kata seorang pria sambil menamparkan dirinya sendiri. Semoga Tuan Mudai Yi membawa kita pulang!» Yi Yun dengan tidak sabar berkata, hanya mengikuti akan dilakukan. Meskipun orang-orang ini adalah pengganggu, mereka tidak pernah melakukan kejahatan, jadi Yi Yun tidak akan melakukan apapun untuk melakukannya. Terima kasih Tuan Mudai Yi! Beberapa budak bersyukur, seorang pria berpikir dan ragu-ragu bertanya, lalu, lalu bagaimana dengan Lian Cheng Yu yang berbahaya? Bawa dia? Jawab Yi Yun santai. Lian Cheng Yu sudah lumpuh. Kejahatan keji yang telah dilakukannya yang menyebabkan semua kematian itu, harus ditangani oleh orang-orang dari klan suku Lian ketika dia dibawa kembali ke suku tersebut. Baiklah, mari kita bawa cucu Kura-Kura kembali. Ketika kita kembali ke suku itu, Tuan Mudai Yi akan menghadapinya. Pria itu cerdas, sehingga beberapa anggota kamp persiapan prajurit menyeret Lian Cheng Yu yang setengah mati. Mata Lian Cheng Yu berkaca-kaca. Diseret oleh orang-orang di sepanjang tanah membuat wajahnya ternoda oleh kotoran. Setelah itu, dua orang lelaki melemparkan Lian Cheng Yu ke dalam keranjang di belakang binatang bertanduk hampir itu seolah-olah mereka sedang melemparkan karunggoni. Mereka tidak peduli jika Lian Cheng Yu merasa nyaman. F***** King Chicken benar-benar membuatku terluka. Seorang pria menginjak wajah Lian Cheng Yu untuk melampiaskan amarahnya. Yi Yun melihat ini di sudut matanya dan memiliki perasaan campur aduk. Beberapa hari yang lalu, Lian Cheng Yu adalah tuannya, tetapi beberapa hari kemudian dia menjadi tahanan. Hutan belantara yang luas itu kejam. Yang kuat dihormati dan bagi yang lemah, bahkan bertahan hidup adalah sebuah kemewahan. Tim raksasa berangkat. Kenam binatang itu berlari klan Sukutau dan di sepanjang jalan, mereka mengaduk debu di belakang mereka. Yi Yun dengan sedih melihat ke belakang dan sepertinya melihat sosok berpakaian putih di loteng jauh di kejauhan, menatapnya sambil tersenyum. Lin Sintong secara alami tidak pergi dengan Yi Yun. Bahkan, tidak ada anggota Jin Long Wei yang tahu bahwa Lin Sintong akan mengikuti Yi Yun ke klan Sukulian. Awan mengepul saat matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Sementara Yi Yun dan perusahaan sedang dalam perjalanan, orang-orang di klan Sukulian mengalami kesulitan. Klan Sukulian benar-benar miskin sekarang. Bahkan kelas penguasa klan Sukulian seperti para tetua suku hampir tidak memiliki beras di rumah mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Lian Cheng Yu telah memosongkan klan Sukulian. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, dia bahkan melangkah lebih jauh. Saat ini, klan Sukulian telah membantai semua ternak mereka dan menggunakan semua biji-bijian mereka. Tetapi, meskipun seluruh desa kelaparan, mereka masih memiliki harapan. Mereka sedang menunggu, menunggu kembalinya Lian Cheng Yu. Mereka berharap bahwa dia akan membawakan mereka kabar baik yang akan menggerahkan mereka. Pada saat itu, di beberapa lahan pertanian yang dimiliki klan Sukulian, beberapa orang sedang melakukan pekerjaan pertanian. Tanpa ternak, pekerjaan pertanian menjadi sangat sulit. Dan di bawah pohon, wanita membuat panah. Hari-hari ini, panah dan baju besi yang diproduksi oleh klan Sukulian hanya akan dibeli oleh klan Sukutau. Dan klan Sukutau tidak sedekat itu dengan klan Sukulian, jadi jika klan Sukutau tidak datang untuk mengambilnya, mereka tidak memiliki cara mengambil inisiatif untuk menukar produk mereka dengan makanan. Sudah larut pagi ketika orang-orang dari klan Sukulian sedang bersiap untuk sarapan. Karena mereka sudah lapar, makan semangkuk bubur nasi dengan butiran beras yang bisa dihitung dengan jari seseorang tidak cukup. Sekarang, anggota kampersiapan prajurit tidak diberi perlakuan istimewa. Mereka hanya makan dua kali sehari seperti orang biasa. Beberapa anggota kampersiapan prajurit yang berjaga di pegunungan turun untuk makan. Pergeseran baru naik gunung untuk menggantikan mereka. Mengapa mereka berjaga di gunung? Alasan utama adalah bahwa para tetua klan Sukulian memperkirakan bahwa hasil pemilihan kerajaan akan tiba suatu hari nanti. Jadi setiap hari di pagi hari, para tetua mengirim orang ke jalan gunung untuk menonton. Mereka ingin tahu kapan harapan suku, Lian Cheng Yu, akan membawa kembali prajurit suku mereka. Bahwa dia sekarang akan menjadi anggota resmi Jin Long Wei, memiliki kepulangan yang penuh kemenangan. Di bawah kesulitan yang ekstrim, mereka membutuhkan berita untuk menggerahkan hati orang-orang. Mereka telah menunggu berhari-hari, tetapi tidak ada satu bayangan pun muncul dari hutan belantara yang luas. Hari ini, sama seperti anggota kampersiapan prajurit berubah, Zhang Dali tiba-tiba terkejut. Matanya melihat ke kejauhan. Kalian lihat, apa itu? Zhang Dali menunjuk ke kejauhan. Orang-orang mulai mencari dan apa yang mereka lihat sangat mengagumkan. Di cakrawala yang jauh, awan debu telah tersapu. Melihat dari dekat, mereka bisa melihat raksasa-raksasa berlari di antara awan debu itu. Mereka telah melihat binatang buas itu sebelumnya. Mereka adalah tunggangan Jin Long Wei. Tuan Mudalian, mungkinkah Tuan Mudalian kembali? Seorang pria berkata dengan tidak pasti. Itu harus. Melihat ke arah binatang-binatang itu menuju, mereka datang tepat di klan suku Lian kami. Itu tidak mungkin salah. Zhang Dali menamparkan pahanya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kembali ketika Lian Cheng Yu memimpin anggota elit dari klan suku Lian pergi, mereka duduk di atas raksasa seperti itu. Jin Long Wei yang telah mengirim seseorang untuk membawa mereka. Sekarang melihat binatang buas itu, sangat mungkin Tuan Mudalian kembali. Dan melihat skala, itu jauh lebih besar daripada saat itu, setidaknya ada enam raksasa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Seorang pria bertanya dengan bingung. Ketika mereka pergi, hanya ada satu raksasa, namun mereka kembali dengan enam raksasa. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Zhang Dali memikirkannya dan menyadari alasannya. Dia dengan bangga mengatakan, bagaimana ini sulit dipahami. Awalnya, Tuan Mudalian adalah kandidat biasa, jadi tidak ada perlakuan khusus. Tapi sekarang, Tuan Mudalian pasti telah bersinar dalam pemilihan kerajaan dan dia telah menjadi anggota resmi Jin Long Wei. Dia sekarang sangat dihargai, jadi Tuan Mudalian akan kembali dalam skala yang lebih besar. Bagaimana kita bisa membandingkan Tuan Mudalian dengan yang lain? Apa yang dikatakan Zhang Dali membuat orang lain tercerahkan? Saudara Zhang adalah yang pintar. Dia segera memahaminya. Itu sudah pasti. Saudara Zhang dapat menulis dan berbeda dari kita yang biadab. Seorang lelaki berukuran kecil lainnya mengisap. Zhang Dali bisa menulis. Dia bisa menulis namanya. Alasan utamanya adalah, namanya memiliki pukulan lebih sedikit. Ayo pergi. Ayo laporkan kabar baiknya. Zhang Dali melambaikan tangannya dan sekelompok pria berlari ke arah desa dengan gembira. Mereka awalnya sangat lapar, tetapi dengan Lian Cheng Yu kembali, mereka tidak lagi lapar dan berlari dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, kembali ke halaman Patriark Klan Sukulian, Patriark itu merokokok menggunakan pipa. Sebenarnya, pipa ini tidak lagi memiliki tembakau lagi. Di hutan Belantara yang luas, tembakau mahal dan Patriark hampir selesai mengisap simpanannya. Jadi selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan sedikit tembakau, dan dengan sedikit isapan, itu akan hilang. Bahkan jika kehabisan, Patriark terus merokok. Sepertinya sudah berubah menjadi kebiasaan. Kaka kedua, katamu, sudah lebih dari sepuluh hari. Seharusnya ada beberapa berita dari Cheng Yu, kata Patriark kepada lelaki tua tidak jauh darinya. Kata-kata ini telah diucapkan oleh Patriark berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Pria tua itu mengenakan jubah katun setengah baru. Saat dia minum teh pahit yang terbuat dari busa daun teh, dia berkata tanpa banyak berpikir, seharusnya hari-hari ini. Ketika kedua lelaki tua itu berbicara, pintu kehalaman leluhur dibanting dengan keras. Pria tua yang sedang minum teh melompat ketakutan. Dia hampir menjatuhkan cangkir tehnya yang berharga. Setelah semua, sulit untuk menemukan satu set gelas porselen di klan Sukulian. Mereka akan marah ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Zhang Dali dan beberapa orang dari kam persiapan prajurit. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mereka kirim kepada manusia di pos gunung. Karena itu, lelaki tua peminum teh itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Zhang Dali dengan nafas berat. Samar-samar dia merasa ada kesempatan baginya untuk bersemangat. Ia di sini. Dia ada di sini. Zhang Dali berkata dengan tidak jelas. Enam. Enam. Zhang Dali menunjukkan enam jarinya dan kedua lelaki tua itu terkejut ketika mendengarnya. Apa-apaan. Enam raksasa. De. Jenis yang Jinlong Wei kendarai. Di belakang Zhang Dali adalah anggota kam persiapan prajurit yang terengah-engah yang menjelaskan. Dia telah mengikuti Zhang Dali sepanjang jalan, jadi dia terengah-engah. Ya, aku adalah orang pertama yang menemukannya. Meskipun Zhang Dali kehabisan nafas, dia tidak lupa untuk memuji. Begitu banyak raksasa menuju ke desa kami. Pasti, pasti Tuan Mudalian. Terengah-engah Zhang Dali, melihat lelaki tua itu dengan secangkir teh di tangannya, dia mengambilnya tanpa kesopanan dan meminumnya sampai kering. Ini karena dia bersemangat. Biasanya, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Tuan Mudalian pasti telah menjadi anggota Jinlong Wei, bahkan mungkin elit. Mengapa lagi Jinlong Wei mengirim begitu banyak raksasa untuk mengirimnya kembali? Zhang Dali menjelaskan alasannya. Lian Cheng Yu pasti mendapatkan hasil yang bagus. Jika dia tidak berhasil, Jinlong Wei akan lebih baik bahkan jika mereka mengirim hanya satu orang untuk membawanya kembali. Mereka bahkan mungkin tidak merasa terganggu untuk mengirimnya kembali. Pada saat itu, Lian Cheng Yu harus tinggal di klan suku Tao. Dia kemudian harus menunggu prajurit Purple Blood klan suku Tao untuk datang ke klan suku Lian untuk melakukan pertukaran sebelum dia bisa kembali. Dengan memahami ini, Patriark menjadi bersinar. Jenggotnya mulai bergetar dengan kegembiraan, hebat! Besar! Kami akhirnya bertahan melalui itu. Cheng Yu telah memberikan hasilnya, Cheng Yu telah memberikan hasilnya. Pria tua dengan cangkir Teh itu terlalu senang. Dia mulai batuk setelah tertawa dan hampir mati karena kegembiraan. Klan suku Lian kami akan makmur. Kami akan berjalan keluar dari hutan belantara yang luas ke dataran tengah. Patriark berseri-seri dari telinga ke telinga. Dia tertawa sampai wajah tuanya yang keriput menjadi seperti bunga aster selama musim gugur. Cepat! Berikan perintah! Suru suku untuk bersiap! Kita harus menyambut duta besar Jin Long Wei! Kita tidak bisa membiarkan para duta besar berpikir bahwa etiket kita kurang sebagai penduduk desa. Baru pada saat itulah Patriark mengingat apa yang penting. Dia menamparkan pahanya dan dengan cepat memperintahkan Zhang Dali. Setelah Zhao Tisu cacat, banyak hal dalam suku itu malah dilakukan oleh Zhang Dali yang lebih pintar. Baiklah, Zhang Dali bergegas keluar dari pintu halaman, membawa anggota kampersiapan prajurit bersamanya. Pendekatan mereka untuk mengumumkan berita itu sederhana dan langsung. Mereka hanya berteriak di bagian atas paru-paru mereka di desa. Teman-teman, keluar! Tuan Mudalian telah melewati seleksi kerajaan. Tuan Mudalian telah menjadi elit Jin Long Wei. Duta besar Jin Long Wei mengirim Tuan Mudalian kembali. Mereka hampir mencapai pintu masuk desa. Persiapkan dengan cepat untuk menyambut mereka. Suara Zhang Dali dianggap keras. Jadi dengan satu teriakan, itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang dengan cepat meletakkan pekerjaan mereka. Mereka yang makan berhenti atau menyiapkan makanan berhenti. Mereka semua berjalan keluar dari pintu dan menatap Zhang Dali. Tuan Mudalian benar-benar kembali. Mungkinkah itu palsu? Zhang Dali berkata dengan geram. Lalu kita akan pergi ke kota. Untuk kota? Belum tentu, aku mendengar untuk memasuki kota, dia harus menjadi ksatria kerajaan. Tidak muda menjadi satu, tetapi dengan kekuatan Tuan Mudalian, itu hanya masalah waktu. Zhang Dali berkata dengan bangga. Penduduk desa sangat senang mendengar berita itu. Mereka ingat bahwa itu hanya masalah waktu sebelum mereka bisa meninggalkan hutan Belantara yang luas. Mereka mengenakan pakaian yang layak, keluar dari rumah mereka, dan berkumpul di dekat pintu masuk desa, siap menyambut Jin Long Wei ke desa. Bu, Tuan Mudalian telah dipilih dalam seleksi. Di kerumunan, Zhou Xiao Kei memegang tangan Bibi Wang. Melihat hirup pikupnya kerumunan, dia bingung. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan Saudara Yi Yun dalam pemilihan, apakah dia juga akan kembali? Bibi Wang berkata, Kido Yun seharusnya cukup baik. Dia bahkan mengalahkan Zhao Tisu, dia bahkan mungkin terpilih juga. Tetapi meskipun dia tidak dipilih, Kido Yun baru berusia 12 tahun. Dia masih memiliki jalan panjang. Bibi Wang menyentuh kepala Zhou Xiao Kei. Dia membawa Zhou Xiao Kei ke pinggir jalan. Dari jauh, keduanya melihat enam raksasa berjalan menuju pintu masuk desa. Momentum besar enam binatang buas ini menyebabkan tanah bergetar dengan lembut. Pria yang bertanggung jawab memimpin Jin Long Wei bernama Sun Jing Rui. Dia juga adalah elit Jin Long Weii. Dia adalah pria 23 tahun yang gagah yang tampak sangat kuat. Binatang buas bertanduk dekat yang dia duduki juga sangat perkasa. Ketika raksasa bertingkat dua pindah ke kerumunan, orang-orang secara tidak sadar melangkah mundur. Raksasa ini mengeluarkan perasaan menindas yang sangat besar. Selamat datang Duta Besar Tuhan! Duta Besar Lord pasti memiliki perjalanan yang sulit. Patriark klan suku Lian dan beberapa tetua suku, termasuk Zhang Dali, dan anggota kampersiapan prajurit lainnya bergegas keluar dari kerumunan untuk menyambutnya. Sun Jing Rui memberi Patriark tampilan yang ramah dan menyenangkan. Dalam perjalanan, Ye Yun belum memberitahunya hubungannya dengan kelas penguasa klan suku Lian. Sun Jing Rui hanya tahu dia berseteru dengan Lian Cheng Yu, tetapi tidak tahu bahwa orang-orang yang tunduk di depannya adalah pendukung dan antek Lian Cheng Yu, atau dia tidak akan pernah memperlakukan mereka seperti itu. Setelah Patriark membungkuk, dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung lima raksasa di belakang Sun Jing Rui. Dia berharap melihat Lian Cheng Yu. Sebagai salah satu anggota Jin Long Wei, binatang bertanduk dekat Ye Yun berada di urutan keempat. Karena binatang bertanduk dekat itu besar, dia berada jauh dari Patriark. Meskipun dia berada agak jauh, dia seharusnya dengan mudah terlihat. Tapi hari ini, Ye Yun mengenakan juba ikan terbang dengan pedang Yan Chi di pinggangnya. Dia tampak tampan dan ilahi. Setelah berganti pakaian, bahkan Zhang Tan, yang tahu bahwa orang di depannya adalah Ye Yun, tertegun sebelum mengenalinya. Pakaian itu membuat pria itu, jadi dengan pakaian yang berbeda, wataknya terlihat sangat berbeda. Secara alami, Patriark tidak mengenali Ye Yun. Harus dikatakan bahwa pemuda dengan pakaian mewah yang mengendarai raksasa ini terlalu berbeda dari Ye Yun yang malang itu. Jadi dia tidak pernah menghubungkannya dengan Ye Yun. Patriark tua hanya melirik Ye Yun. Untuk pemuda luar biasa seperti Ye Yun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia merenungkan keberadaan semua pria yang menjanjikan ini di Jin Long Wei. Orang ini masih muda dan cakep, membuatnya dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Setelah itu, pandangannya terkonsentrasi pada beberapa keranjang besar yang dibawa oleh binatang-binatang bertanduk dekat. Dari pengalamannya, para kontestan dari klan suku Lian, yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendarai binatang yang hampir bertanduk itu, akan duduk di keranjang. Menonton dari bawah, dia tidak bisa melihat apa yang ada di keranjang dari sudutnya. Adapun anggota kampersiapan prajurit di keranjang, mereka saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lian Cheng Yu telah direduksi menjadi kondisi seperti itu, dan mereka telah tersingkir di babak pertama. Mereka kembali dengan kekalahan total, jadi mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka ke desa. Jika mereka mendukung kesuksesan Yi Yun, mereka bisa terkesan dengan menjadi antek Yi Yun. Tapi Yi Yun tidak menyukai mereka, menyebabkan situasi mereka menjadi sangat canggung. Patriark mungkin tidak mengenali Yi Yun, tetapi ada beberapa yang melihatnya, seperti Zhou Xiao Ke. Karena Zhou Xiao Ke telah mencari Yi Yun, meskipun dia relatif jauh, dia berhasil memperhatikannya. Melihat Yi Yun mengenakan juba ikan terbang, mulut mungilnya membuka ukuran telur puyuh. Itu, mungkinkah itu, saudara Yi Yun? Zhou Xiao Ke meraih tangan Bibi Wang, tidak yakin dengan penemuannya. Pada saat itu, Sun Jing Rui melambaikan tangannya dan melepaskan dua keranjang besar yang dibawa oleh binatang yang bertanduk hampir itu. Keranjang itu mendarat dengan keras. Kantung-kantung gandum dan daging yang dibungkus dengan minyak digulung dari keranjang. Patriark tertegun melihat semua makanan. Orang-orang klan Sukulian sekitarnya menatapnya. Mereka benar-benar terkejut. Gandum, daging, surga, apakah ini mimpi? Orang-orang ini telah kelaparan selama berhari-hari, tidak yakin saat mereka akan mati kelaparan. Bagi mereka untuk tiba-tiba melihat makanan, termasuk daging, itu adalah pukulan kritis godaan besar. Orang yang kelaparan bisa melakukan apa saja hanya untuk sepotong makanan. Sang Patriark bergetar karena kegembiraan, Tuhan, Tuan Duta Besar, makanan ini, apakah, apakah itu untuk kita? Sun Jing Rui berkata, itu benar, ini untuk orang-orang dari Sukulian. Sukulian telah membuat kontribusi untuk kerajaan dengan memelihara seorang jenius. Dia tidak hanya dianugerahkan gelar kerajaan ksatria, dia bahkan bisa berjumlah banyak di masa depan, dan menjadi Tuan Manusia, salah satu bangsawan tinggi. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan dari Sukulian. Untuk layanan berjasa kamu, Tuan Seribu Rumah Tangga telah menghargai makanan untuk kalian semua setelah mendengar bahwa suku itu kelaparan. Ketika Sun Jing Rui mengatakan kata-kata itu, terutama ketika ia menyebutkan menganugerahkan gelar kerajaan ksatria, Patriark terkejut dan gemetar karena kegembiraan. Dia hampir menangis. Menganugerahkan gelar ksatria kerajaan, aku pasti salah dengar. Sang Patriark benar-benar ingin berteriak keras-keras. Cheng Yu, telah dijadikan ksatria kerajaan. Para tetua suku yang ada di belakangnya tampak lebih muda empat puluh tahun dari kegembiraan. Sepertinya mereka telah kembali ke malam mereka menyelesaikan pernikahan mereka di hari pernikahan mereka. Seorang ksatria kerajaan adalah bangsawan. Meskipun mereka berasal dari hutan belantara yang luas, mereka tahu apa artinya menjadi seorang bangsawan. Dan duta besar Jin Long Wei telah mengatakan bahwa bukan hanya Lian Cheng Yu yang telah diberikan gelar kerajaan ksatria, ia bahkan akan menjadi tuan manusia. Hanya jajaran bangsawan adipati atau pangeran yang bisa dianggap sebagai tuan manusia. Surga pasti memiliki mata. Orang-orang sangat bersemangat. Mereka semua tahu bahwa sebagai ksatria kerajaan, Lian Cheng Yu akan diberi beberapa wilayah. Dengan demikian, mereka dapat memasuki kota-kota untuk menjalani kehidupan yang baik. Awalnya, dikatakan bahwa dianugerahi ksatria kerajaan itu sulit. Mereka harus terus menjalani kehidupan keras mereka di hutan belantara yang luas. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lian Cheng Yu segera melompat ke pangkat kerajaan ksatria. Tuan Muda Lian terlalu hebat! Itu sudah pasti! Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa yang Tuan Muda kita itu? Ketika Tuan Muda lahir, seluruh langit menyala merah, sebuah fenomena yang luar biasa! Tuan Muda Lian adalah bintang yang turun, ditakdirkan untuk kekayaan di masa depan. Seorang wanita Lian berkata sambil memukul bibirnya. Dia dan Lian Cheng Yu memiliki sedikit kedekatan, jadi dia tentu saja bahagia. Tidak hanya kekayaan, apakah kamu tidak mendengar duta besar Tuhan? Tuan Muda Lian akan menjadi bangsawan tinggi. Tuan Muda Lian menjadi prajurit darah umum pada usia tujuh belas tahun, seseorang tidak dapat memahami bidang apa yang akan ia capai di masa depan. Keluarga Lian akan menjadi sangat kaya. Tadi malam aku bermimpi lantai mereka dipenuhi beras emas. Pagi ini ketika aku bangun, aku melihat sarang penuh dengan burung gagak. Mereka terbang ke pintu halaman Lian dan terus berkicau, aku katakan, itu pasti acara perayaan. Beberapa wanita mulai mengobrol. Menjadi Lian Cheng Yu menjadi ksatria kerajaan membuat banyak gadis berharap. Jika mereka bisa dijadikan pelayan di wilayah kerajaan ksatria, itu jauh lebih baik daripada kelaparan di hutan belantara yang luas. Sun Jing Rui, yang duduk di atas binatang bertanduk hampir, menjadi tercengang ketika mendengar obrolan orang-orang. Dia tidak pernah mengharapkan reaksi seperti itu dari Patriark dan klan Sukulian. Dia mengelus dagunya dan melirik Yi Yun. Sun Jing Rui awalnya berpikir bahwa dengan Yi Yun yang mengenakan tanduk berkuda nyaris mengenakan juba ikan terbangnya dan pedang Yan Chi, tidak jelas siapa yang menjadi ksatria kerajaan. Sekarang, Sun Jing Rui akhirnya mengerti semua orang ini tidak mengenali Yi Yun. Sun Jing Rui tiba-tiba ingin tertawa. Anak ini Yi Yun benar-benar kurang berdiri di klan Sukulian. Posisi kamu benar-benar menyedihkan, baca ekspresi Sun Jing Rui. Yi Yun bisa membaca pikiran Sun Jing Rui dan memberinya tatapan tak berdaya. Orang-orang dan Patriark dari klan Sukulian tidak bisa disalahkan. Ada sepuluh orang dari klan Sukulian yang pergi ke kontes dalam pemilihan kerajaan tetapi dalam hati mereka, hanya ada Lian Cheng Yu. Yang lain ada di sana untuk mengisi nomor. Mereka tidak pernah menghibur pikiran bahwa anggota kamp persiapan prajurit atau Yi Yun bisa melewati seleksi kerajaan. Karena itu, ketika Sun Jing Rui menyebutkan penganugerahan seorang ksatria kerajaan, mereka semua memikirkan Lian Cheng Yu, karena hanya ada Lian Cheng Yu. Di hati orang-orang, Lian Cheng Yu juga seorang prajurit darah ungu. Bagaimana orang lain bisa bersaing dengannya? Selain itu, mereka tidak tahu bahwa juba ikan terbang dan sabuk kilin yang dikenakan Yi Yun adalah simbol kerajaan ksatria. Dengan pengetahuan mereka, mereka hanya percaya bahwa Yi Yun adalah salah satu pejuang yang Jin Long Wei seperti Sun Jing Rui. Dengan pikiran-pikiran yang terbentuk sebelumnya, secara alami menyebabkan kesalahpahaman ini. Tuan Duta Besar, Lian Cheng Yu adalah cucu dari pihak ayahku. Eh, apakah dia kembali bersamamu? Sun Jing Rui memandang pria tua itu dengan aneh dan mengangguk, dia kembali. Ah, lalu di mana dia? Patriark menganggapnya aneh sejak Lian Cheng Yu kembali, di mana dia? Jadi, kamu ingin melihatnya, Sun Jing Rui memandang pria tua itu dengan penuh simpati? Tentu saja, Patriark merasakan sesuatu yang salah. Tapi segera, dia dengan cepat memikirkan alasan untuk menjelaskan situasi. Dia berkata, Tuan Duta Besar, apakah Cheng Yu masih melakukan pelatihan yang terisolasi? Itu harus, sebagai ksatria kerajaan, mendapatkan gaji kerajaan, sumber daya, ia harus bekerja keras untuk kerajaan. Jika dia tidak berkultifasi dengan baik, maka dia akan gagal memenuhi harapan para penguasa, menodai nama kerajaan ksatria. Kultifasi adalah yang terpenting, aku tidak terburu-buru, aku akan menunggu Cheng Yu menyelesaikan kultifasinya. Dengan Lian Cheng Yu bekerja keras, orang-orang di sekitarnya kagum. Tidak heran Tuan Muda Lian memiliki prestasi luar biasa, dia berbakat dengan bakat dan kerja keras. Bahkan saat bepergian, dia masih mengisolasi dirinya untuk pelatihan. Dia terlalu kuat, Sun Jing Rui menggelengkan kepalanya, dia tidak terisolasi, aku katakan, orang-orang itu bersembunyi di keranjang, bukankah kamu akan membawanya keluar? Apa yang sedang kamu lakukan? Sun Jing Rui berteriak kepada orang-orang yang bersembunyi di keranjang. Sama seperti wanita jelek yang tidak bisa menghindari orang tua suaminya, mereka harus menghadapi kenyataan. Anggota kamp persiapan prajurit klan suku Lian tidak punya pilihan selain menjulurkan kepala. Mereka juga membawa Lian Cheng Yu yang tersentak di sepanjang perjalanan hingga berbusa. Orang-orang dari klan suku Lian ingin tahu mengapa anggota kamp persiapan prajurit melakukan orang yang setengah mati. Menggantung di samping keranjang, mata orang itu tampak kusam, dan ia berbusa di mulutnya. Tubuhnya lemas, dan dia tampak seperti karung kentang yang nongkrong di pasar untuk dijual. Dan penampilannya, mengapa, mengapa, dia terlihat seperti, Lian Cheng Yu. Semua orang dari klan suku Lian tercengang. Banyak tetua suku sangat terpana. Ada keheningan total. Setelah hening beberapa saat, suara gemetar dan tidak menentu terdengar. Dia, dia Tuan Muda Lian. Mustahil. Bagaimana mungkin Tuan Muda Lian menjadi seperti ini? Seseorang berkata dengan tidak percaya. Bahkan Patriark sebagai kakek Lian Cheng Yu tidak bisa mengenali Lian Cheng Yu dalam kondisinya saat ini. Cheng Yu! Cheng Yu! Sang Patriark panik. Dia tahu bahwa itu bukan cedera biasa. Bahkan pikiran Lian Cheng Yu tidak normal. Cheng Yu, apa yang terjadi padamu? Suara Patriark mulai bergetar. Cheng Yu, kupikir kau diberi gelar Kerajaan Ksatria. Katakan sesuatu. Patriark? Lian Cheng Yu tidak menganugerahkan gelar Kerajaan Ksatria. Seorang pria dari kamp persiapan prajurit yang membawa Lian Cheng Yu berkata dengan enggan, Lian Cheng Yu dilumpuhkan oleh seseorang. Meridiannya telah terputus, semua seni bela dirinya telah hancur. Dia sudah kehilangan hak untuk menjadi Jin Long Wei. Apa? Kepala leluhur berdengung. Dia hampir pingsan. Liu Tai, omong kosong apa yang kamu katakan. Lord Ambassador baru saja mengatakan Cheng Yu dianugerahi gelar Kerajaan Ksatria. Diinterogasi oleh Patriark, Liu Tai tidak lagi sopan. Dia melempar Lian Cheng Yu dan berkata, Lian Cheng Yu telah lumpuh. Patriark? Terima fakta, adapun Kerajaan Ksatria, dia tepat di depan kamu, kamu tidak bisa mengenalinya. Liu Tai berkata saat matanya beralih ke Yi Yun. Baru saat itulah perhatian orang-orang beralih ke Yi Yun. Sekilas, dia tampak familiar. Jika dilihat lebih dekat, mereka benar-benar terpana. Sekali lagi ada keheningan total. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan ragu, Yi Yun. Itu Yi Yun. Ksatria Kerajaan yang disebutkan oleh Duta Besar Lord adalah Yi Yun. Bagaimana mungkin, orang-orang ketakutan? Wanita Lian yang mengatakan Lian Cheng Yu adalah bintang dari surga telah menerima kejutan besar. Dengan menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan tidak jelas, tidak mungkin. Mustahil, dia hanyalah penduduk desa yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa diberi gelar Kerajaan Ksatria? Mustahil, ketika kata-kata itu diucapkan, Sun Jing Rui mengerutkan kening. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Liu Tai telah melompat keluar dari keranjang pada binatang yang bertanduk hampir. Sialan, siapa yang kamu katakan adalah penduduk desa yang tidak berguna? Liu Tai mendarat di tanah dan dalam tiga langkah menghadap Wanita Lian dan menamparnya. Pak, dengan suara tajam, wanita itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Kamu berani menghina Tuan Mudai? Kamu pasti lelah hidup, kata Liu Tai. Mengambil langkah ke depan, dia menginjak wajah gemuk wanita itu. Serangkaian jeritan berdering, wajah wanita ini telah hancur sampai diwarnai merah. Semua orang terkejut. Liu Tai puas saat dia bertepuk tangan dan melihat ke arah Yi Yun. Segera, dia membungkuk dengan tatapan mengjilat. Tuan Mudai, silakan turun. Liu Tai hampir terbaring di tanah dengan sujud seolah-olah dia adalah batu loncatan untuk Yi Yun. Liu Tai mengerti bahwa bahkan jika Yi Yun tidak menginginkannya sebagai antek, dia seharusnya tidak berkecil hati. Dia harus menunjukkan tekadnya untuk menjadi antek. Dia ingin memutuskan hubungan dengan kelas penguasa klan Sukulian, melakukan apapun yang ingin dilakukan Yi Yun dan membiarkan Yi Yun merasa senang. Mungkin dia bisa, suatu hari, menjadi antek Yi Yun. Yi Yun terdiam oleh tindakan Liu Tai. Ini adalah modus operandikam persiapan prajurit klan Sukulian. Mereka semua tidak berguna, tetapi mereka pandai menghisap. Mereka alami pada saat itu. Tuan Menentukan jenis budak, Yi Yun melompat dari binatang bertanduk dekat dengan lompatan. Tubuhnya ringan dan mendarat tanpa mengganggu debu. Hanya pedang yanci yang mengeluarkan suara logam ringan. Suara ini membuat seluruh suku, termasuk patriark, semakin kencang. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Melihat Yi Yun dari dekat, auranya menindas. Dia seperti pedang yang terhunus dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Udara keanggunan, aura mulia, tinggi badannya, dan kekuatannya memberikan tekanan yang menekan. Itu membuat dahi sesepuh suku berkeringat. Sekarang, mereka mendapat konfirmasi bahwa Yi Yun telah diberikan gelar kerajaan ksatria. Dia sekarang seorang bangsawan, dan jarak di antara mereka seperti siang dan malam. Yi Yun memegang pedang yanci-nya dan berjalan maju beberapa langkah dan dia berdiri di depan patriark. Menghadapi Yi Yun, tubuh patriark gemetar. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Jin Long Wei untuk menganugerahkan gelar kerajaan ksatria. Karena Yi Yun diberikan gelar, itu adalah bukti bahwa kekuatan Yi Yun sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasinya. Adapun binatang buas bertanduk dekat yang dimiliki Yi Yun, harga binatang buas bertanduk dekat yang terlatih seperti itu akan menjadi sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh patriark. Orang-orang di hutan belantara yang luas menyembah dan takut para ahli. Jika bukan karena perbedaan status di masa lalu, patriark akan berlutut di hadapan Yi Yun. Tapi sekarang, dia nyaris tidak menjaga harga dirinya di depan Yi Yun. «Lian Cheng Yu, lumpuh olehku!» Yi Yun mengatakannya dengan sederhana. Otak patriark berdengung. Dia tanpa sadar ingin bergegas ke Yi Yun dan bertarung dengan hidupnya. Namun, dia menyadari sebelum dia membuat gerakan impulsif, maka dia berhenti. Tubuh patriark bergetar. Di belakangnya, para tetua suku memandang Yi Yun dengan tidak percaya dan cicik. Adapun rakyat jelata, mereka semua tertegun. Lian Cheng Yu dilumpuhkan oleh Yi Yun. Bukankah Lian Cheng Yu menerobos ke dunia darah ungu. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Yi Yun? Yi Yun hanya berkultivasi selama beberapa hari. Bagaimana mungkin? Kamu tidak berperasaan untuk berpikir klan suku Lian kami membesarkan kamu, namun kamu melakukan sesuatu yang begitu kejam. Seorang tetua suku marah menuduh Yi Yun. Seolah olah Yi Yun adalah seseorang yang kejam dan tidak bermoral. Yi Yun mencibir, kau membesarkanku! Salah! Kami yang membesarkan kamu! Semua yang kamu tetua suku adalah parasit dari klan suku Lian. Ini adalah parasit seperti kamu yang memperlakukan orang-orang memberi makan dan pakaian kamu sebagai budak. Dunia ini adalah perjuangan hidup atau mati. Lian Cheng Yu mencoba membunuhku beberapa kali. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya mengapa dia begitu tidak berperasaan? Jadi tidak apa-apa baginya untuk membunuhku, tetapi ketika aku membunuhnya, aku yang salah. Lelucon yang luar biasa! Kata-kata Yi Yun membuat tetua suku kesal. Itu benar, jika Yi Yun adalah anak yang lemah dan miskin, Lian Cheng Yu akan mencabik-cabik Yi Yun sejak lama. Tiba-tiba, seorang tetua suku melompat dengan gelisah. Kamu, kamu pasti telah membuat jebakan untuk Cheng Yu. Kamu tidak bisa menjadi pasangan Cheng Yu. Tidak mungkin, kamu pasti menggunakan cara curang, kamu! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Tai sudah bergegas maju dan menendang lelaki tua itu. Banyak tua-tua klan suku Lian tidak tahu seni bela diri, jadi mereka bukan tandingan Liu Tai. Pria tua itu jatuh dan hampir mematahkan semua tulangnya. Dia berbaring di tanah sambil mengerang. F**k, aku akan membuat mata anjingmu menjadi buta. Beraninya kau mengatakan bahwa Tuan Mudai telah menggunakan cara curang melawan Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu sangat buruk dibandingkan dengan Tuan Mudai. Apakah kamu tahu seberapa bodohnya kamu? Kamu benar-benar berpikir Tuan Mudai tidak kuat. Tuan Mudai berdiri di arena untuk melawan Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu seperti unggas tak berdaya dan dia dipukuli sampai habis. Itu bukan pertempuran, tetapi penyalahgunaan Tuan Mudai terhadap Lian Cheng Yu. Bahkan Lian Cheng Yu pun tidak. Bahkan jenius terbaik dari klan suku Tao, Tuan Muda ketiga mereka menggunakan kekuatan terlarang artefak leluhur klan mereka, dan ia masih dipukuli dengan sangat parah. Apakah kamu tahu apa artefak leluhur klan suku Tao? Aku yakin kamu tidak tahu. Kekuatan semacam itu jauh melampaui imajinasimu. Liu Tai mencibir ketika dia melihat para tetua klan suku Lian dengan jijik dan angkuh. Ekspresinya mengatakan mereka sekelompok idiot, berteriak tanpa tahu apa-apa. Kamu berani mengatakan Tuan Mudai berkomplot melawan Lian Cheng Yu, aku bahkan tidak bisa tertawa. Bangun kamu idiot, bayi berharga keluargamu? Lian Cheng Yu, nyaris tidak mencapai peringkat kuning kelas lima dalam penilaiannya. Apakah kamu tahu apa yellow peringkat kelas lima? Ada begitu banyak di hutan belantara yang luas, mereka sama sekali tidak langka. Tapi Tuan Mudai telah dinilai sebagai mistik peringkat kelas lima, ini adalah peringkat keseluruhan yang lebih tinggi. Apakah kamu tahu apa kelas lima mistik itu? Penilaian ini dibuat oleh Eselon atas dari Jin Long Wei, dan ini benar-benar resmi. Apa mistik peringkat lima? Itu berarti mereka akan menjadi Tuan Manusia, ditakdirkan untuk menjadi bangsawan tinggi. Saat berdemonstrasi, Tuan Mudai berhasil menghancurkan cangkir tes seribu kaki. Dia bahkan menyebabkan purple air datang dari timur. Tahukah kamu apa itu purple air comes from the east? He he, aku yakin kamu tidak. Itu adalah kabut ungu yang memenuhi langit sejauh ratusan kilometer. Itu sangat indah. Ketika Tuan Mudai menunjukkan keahliannya, dia diakui oleh langit dan bumi untuk menghasilkan fenomena seperti itu. Kamu sekumpulan retardan, bajingan yang tidak tahu apa-apa, untuk apa kamu berteriak? Kata-kata Liu Tai diucapkan dengan penuh percaya diri. Suaranya menyebar ke seluruh penonton seolah-olah dia yang mendorong purple air comes from the east. Faktanya, Liu Tai merasa senang memamerkan pengetahuannya di depan orang-orang yang tidak dikenal ini. Liu Tai telah memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk melindungi kehormatan Yi Yun. Dengan melayani dan memuaskan Yi Yun di sampingnya, Yi Yun bahkan mungkin membawanya keluar dari hutan belantara yang luas. Yi Yun, yang berada di belakang Liu Tai, tidak bisa berkata-kata. Cangkir teh yang dihancurkan hanya berjarak seratus kaki, dan purple air comes from the east hanya maksimal beberapa kilometer. Tapi Liu Tai telah membesar-besarkannya lebih dari sepuluh kali. Tetapi orang-orang di hutan belantara yang luas tidak memiliki konsep angka-angka ini. Mereka semua tercengang oleh kata-kata Liu Tai. Fenomena ini tidak membutuhkan Liu Tai untuk menguraikan. Mereka merasa itu terlalu hebat dan menakutkan. Bisakah fenomena ini muncul dari tubuh orang normal? Ditambah dengan fakta bahwa Yi Yun telah menjadi ksatria kerajaan, tidak ada yang menduga kekuatan Yi Yun. Dia adalah naga di antara orang-orang. Dia telah lulus ujian kompetitif dan mencapai hal-hal besar. Mereka adalah kentang goreng kecil yang bahkan tidak bisa melihat Yi Yun lagi. Tetua suku yang membenci Yi Yun tidak berani berbicara karena mereka tidak lagi memenuhi syarat. Orang-orang diam. Setelah suasana tetap diam untuk sementara waktu, Yi Yun berjalan ke kerumunan dan mengamati penonton. «Tuan muda lian kamu telah mencoba membunuh aku beberapa kali. Dia memperbudak penduduk dan menyebabkan kerusakan pada orang-orang. Dia diliputi rasa bersalah, jadi bagaimanapun keadaannya, dia layak mendapatkannya. Lian Cheng Yu mengambil makananmu untuk ditukar dengan sumber daya seni bela diri. Dia bertaruh pada kekayaannya dan memberimu janji untuk membawamu ke kota. Itu bohong! Dengan kemampuan lian Cheng Yu, ia perlu beberapa tahun untuk menjadi ksatria kerajaan saat itu, kalian semua akan mati kelaparan. Lian Cheng Yu merekrut pria berbadan sehat untuk memperbaiki tulang terpencil yang beracun. Dia menyebabkan kematian para lelaki berbadan sehat. Dia juga memberi mereka pil yang mengesampingkan vitalitas seseorang, membuat mereka mati lebih cepat. Setelah itu, dia menyalahkan aku. Dia berbohong dan mengatakan bahwa aku kesurupan dan telah menyebarkan wabah. Dia menghasut orang-orang untuk mengepung adikku, dan membakar rumahku. Yi Yun mengatakannya dengan acuh tak acuh. Orang-orang kemudian ingat bahwa setengah bulan yang lalu, Yi Yun mengatakan hal yang sama selama pertandingan pemilihan klan Sukulian. Saat itu, tidak banyak yang percaya Yi Yun. Hari ini, Yi Yun telah mengulangi sendiri dan hampir tidak mengubah apapun. Tetapi kali ini, hasilnya benar-benar berbeda. Tidak ada yang meragukan Yi Yun. Inilah yang bisa membawa kekuatan. Kata seseorang tidak ditentukan oleh seberapa meyakinkannya dia ketika dia mengatakannya, juga tidak ditentukan dengan mengatakannya dengan bersumpah, tetapi dengan status, posisi, dan kekuatan mereka. Apapun kata raja yang sebenarnya, itu adalah aturan dan hukum. Siapa yang tidak percaya? Siapa yang berani meragukannya? Dan Yi Yun telah mencapai posisi itu. Apakah dia perlu membohongi sekelompok semut? Jadi tidak ada yang meragukan kata-kata Yi Yun. Mereka semua tahu bahwa mereka sebelumnya ditipu oleh Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu memperlakukan mereka sebagai orang bodoh, menggunakannya sebagai batu loncatan. Semakin tinggi Lian Cheng Yu pergi, semakin rendah orang-orang diinjak-injak. Mungkin, mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Lian Cheng Yu bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kenaikan meteorik Lian Cheng Yu, tetapi bagi yang lemah, mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan. Setelah menyadari ini, orang-orang marah dan bingung. Kata-kata Yi Yun seperti tamparan keras di wajah. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih dari serangan itu. Pada saat itu, Yi Yun tidak lagi ingin berurusan dengan orang-orang ini. Dia memikirkan sesuatu dan mengamati kerumunan. Segera, dia menemukan siapa yang dia cari. Di tengah kerumunan di sudut, seorang wanita yang tampak jujur dan sederhana memegangi seorang gadis manis berusia 12 tahun. Mereka adalah Bibi Wang dan Zhou Xiao Ke. Wajah Zhou Xiao Ke merah. Dia ingin maju untuk menyambut Yi Yun, tapi dia takut. Yi Yun saat ini benar-benar berbeda dari kesan yang dimiliki Zhou Xiao Ke tentang Yi Yun. Dia bukan lagi saudara Yi Yun yang ramah dalam pakaian linen. Sekarang, dia terlihat tinggi dan perkasa, dibandingkan dengan Yi Yun, Zhou Xiao Ke merasa malu atas pakaiannya yang lusuh. Tetapi pada saat itu, Yi Yun memberi isyarat kepada Zhou Xiao Ke. Xiao Ke, datanglah! Ah! Melihat Yi Yun tiba-tiba melambai padanya, Zhou Xiao Ke seperti kelinci yang ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, untuk dipanggil oleh Yi Yun di depan begitu banyak orang dari klan suku Lian membuat Zhou Xiao Ke sangat gugup. Yi Yun tertawa, Xiao Ke, datanglah! Aku punya sesuatu untukmu! Zhou Xiao Ke menatap kosong ke wajah Yi Yun. Zhou Xiao Ke melihat senyum polos yang sudah dikenalnya yang sudah lama tidak ada. Senyum membuat Zhou Xiao Ke menyadari bahwa saudara Yi Yun tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Bahkan setelah dia menjadi ksatria kerajaan, dia masih menjadi saudara kesayangannya Yi Yi. Oh! Zhou Xiao Ke tertawa. Lesung pipi muncul di sudut mulutnya. Dia menganggup dan dengan ceria berlari menuju Yi Yun, meraih tangannya. Saudara Yi Yun, Zhou Xiao Ke tidak gugup berdiri di samping Yi Yun. Tangan Yi Yun halus tapi kuat. Zhou Xiao Ke merasakan rasa aman seolah dingin dan kelaparan tidak ada apa-apanya dengan Yi Yun di sekitarnya. Xiao Ke, ini untukmu. Yi Yun mengeluarkan tas. Itu adalah tas kain yang mengeluarkan uap panas. Xiao Ke terpana dan dengan lambat mengambil tas kain. Dia tidak membukanya, tetapi dia bisa mencium aroma makanan dari dalam. Ini, Zhou Xiao Ke tertegun. Buka, kata Yi Yun sambil tersenyum. Ini dipanggang khusus untuknya oleh Zhou Xiao Ke sebelum dia mencapai desa. Meskipun dia telah membawa kembali banyak makanan, dia menduga bahwa keluarga Bibi Wang kelaparan. Jadi lebih baik memasak makanan dulu. Dan di hutan belantara luas yang tidak memiliki bahan makanan, keterampilan kuliner Bibi Wang jelas tidak sebaik miliknya. Zhou Xiao Ke menelan seteguk air liur sebelum dia membuka tas kain dengan hati-hati. Di dalamnya ada bundel yang dibungkus dengan daun teratai hijau. Membuka daun lotus, apa yang menyambut Zhou Xiao Ke adalah daging panggang merah yang beratnya sekitar tiga hingga empat kati. Ini adalah kaki dari tujuh rusak berwarna yang dipilih khusus oleh Yi Yun. Daging tujuh kijang berwarna sangat lesat. Marmer pada daging adalah kualitas terbaik. Meskipun itu semua adalah daging tanpa lemak, itu kaya akan lemak. Itu sangat harum saat dipanggang. Yi Yun telah menyiapkan dan mengasinkan daging sebelumnya. Ketika dia memanggangnya, dia memanggangnya dengan madu, membuatnya sangat membangkitkan selera. Duduk di samping daging panggang adalah bola nasi yang dibungkus sayuran hijau. Aroma itu menyerang lubang hidung. Melihat ini, Zhou Xiao Ke hampir menelan lidahnya. Orang-orang di sekitarnya juga menatap makanan. Bahkan para tetua suku pun linglung. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap tanpa berkedip pada daging panggang di tangan Zhou Xiao Ke. Air liur mereka hampir mengalir keluar. Orang-orang dari klan Sukulian belum pernah melihat makanan yang begitu indah. Daging yang mereka makan adalah 90 persen daging yang disembuhkan. Dagingnya asin dan dikeringkan. Selain keras dan asin, rasa apalagi yang dimilikinya. Kadang ada daging segar, mereka hanya akan memasak dan memakannya, yang merupakan kesenangan besar dalam hidup. Bagaimana mereka bisa melihat metode pemanggangan yang begitu indah? Terlebih lagi, ada kekurangan makanan yang parah di klan Sukulian. Bahkan para tetua suku memiliki masalah dengan makanan mereka. Melihat daging panggang di tangan Zhou Xiao Ke, mereka menjadi iri. Saudara Yi Yun, aku, Zhou Xiao Ke menelan seteguk air liur demi satu. Dia tidak sabar untuk menggigitnya dan memberikannya kepada orang tuanya untuk ikut serta dalam pesta ini. Tetapi, Zhou Xiao Ke merasa malu untuk segera makan di depan freter Yi Yun dan begitu banyak orang. Yi Yun bisa membaca pikiran Zhou Xiao Ke, dan tersenyum, jika kamu lapar, makanlah. Bibi Wang, Paman Zhou. Yi Yun memanggil orang tua Zhou Xiao Ke dan memberi isyarat kepada mereka. Bibi Wang tertegun. Dia merasa seperti mimpi. Apakah itu nyata? Dia terus mencubi tangannya, tetapi rasa sakit itu sepertinya menunjukkan bahwa itu bukan mimpi. Kido Yun, dia benar-benar berhasil, dia benar-benar berhasil, Bibi Wang bergumam pada dirinya sendiri. Paman Zhou yang jujur di sampingnya bahkan lebih terkejut. Dia tidak bereaksi sampai Bibi Wang menepuknya. Ayo pergi, Kido Yun memanggil kami, kata Bibi Wang. Paman Zhou menjawab dengan kosong. Dia tidak terbiasa dengan adegan seperti itu. Paman Zhou menjadi kaku dengan begitu banyak mata memandangnya. Bibi Wang, Paman Zhou, ini untukmu. Yi Yun memotong dua potong daging panggang dan memberi mereka dua bola nasi. Makan saja jika kamu lapar. Jangan berdiri pada upacara. Bagaimana? Bagaimana aku bisa? Paman Zhou menggaruk kepalanya saat dia menelan air liur di sudut mulutnya. Zhou Xiao Ke tertawa. Dia hanya seorang anak kecil dan sangat murni. Karena saudara Yi Yun mengizinkannya makan, dia mulai memakannya. Ketika dia menggigit daging panggang, dia menemukan bahwa dagingnya renyah di luar tetapi lembut di dalam. Tulangnya halus dan dagingnya berair. Kelezatannya telah melebihi harapan Zhou Xiao Ke. Bibi Wang dan Paman Zhou tidak tahan lagi. Mereka mulai berpiknik di sana. Bagaimanapun, ada kelaparan. Tapi ini menyebabkan kesengsaraan bagi orang-orang di sekitarnya. Perut mereka bergerak-gerak ketika mereka mengeluarkan air liur. Mata mereka hijau karena iri. Ini adalah siksaan yang mutlak. Tetapi dengan Yi Yun berdiri di sana, tidak ada dari mereka yang berani merampoknya dari mereka. Banyak yang memandang keluarga Bibi Wang dengan iri dan kerinduan. Seperti apa rasanya daging harum itu? Beberapa dari mereka bahkan menolak tindakan menggigit lidah untuk makanan. Mereka menatap daging panggang yang perlahan menghilang, berharap daging panggang itu masuk ke perut mereka. Mereka tahu bahwa menjadi iri itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, keluarga Bibi Wang selalu menjaga Yi Yun dan Jiang Xiaorou. Yi Yun menyapu kerumunan dengan matanya dan mengambil beberapa anak. Kamu, 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 keluar! Dengan mengatakan itu, Yi Yun melompat delapan kaki ke gunungnya dan mengeluarkan beberapa kotak makanan besar sebelum kembali turun. Di dalam kotak makanan ada makanan siap saji. Tentu saja, mereka tidak siap seindah yang dinikmati keluarga Zhou Xiao Ke, tapi itu lebih dari sepuluh kali lebih baik daripada apapun yang bisa dimasak oleh klan Sukulian. Yi Yun meletakkan kotak itu ke bersamping dan berkata kepada anak-anak itu, itu milikmu, kamu tidak perlu berjuang untuk itu. Mendengar ini, anak-anak semua bersemangat dan bergegas ke depan dengan gembira dan membuka kotak makanan. Desa-desa miskin dan terpencil menghasilkan orang-orang jahat, tetapi sebagian besar anak-anak tidak bersalah. Tapi itu hanya mayoritas. Anak-anak yang dipilih Yi Yun adalah 70 persen perempuan. Anak-anak ini sepertinya baik pada Yi Yun. Anak-anak meraih dan makan dengan riang. Karena itu, ada beberapa anak lelaki yang menjadi iri. Mereka menyadari bahwa anak-anak diberi hak istimewa untuk makan. Yi Yun, mengapa kita tidak bisa makan? Seorang bocah 15 tahun bertanya pada Yi Yun. Dia adalah honco anak desa dan kakeknya adalah seorang tetua suku. Digabungkan dengan kekuatannya, dia akan memukul siapa saja yang tidak menyenangkannya. Karenanya, ia memantapkan dirinya sebagai bos di antara anak-anak. Di masa lalu, Yi Yun juga berada di bawah yurisdiksinya, dan dia telah menggertak Yi Yun lebih dari sekali. Bahkan, semua anak yang jujur di desa telah diganggu olehnya. Terhadap Yi Yun, anak ini sedikit takut. Tetapi godaan makanan terlalu besar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yi Yun menatapnya dan mencibir. Bagaimana dia bisa lupa? Beberapa hari yang lalu, bocah lelaki inilah yang memimpin sekelompok anak-anak untuk mengepung Jiang Xiaorou, melemparkan kotoran sapi ke rumahnya. Yi Yun memiliki ingatan yang sangat baik. Dia ingat setiap anak lelaki yang telah membuang kotoran sapi. Yi Yun tidak akan memaafkan tindakan jahat mereka karena usia mereka. Dia ingat segalanya dan mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum. Dalam distribusi makanan ini, Yi Yun telah mengecualikan semua anak yang telah membuang kotoran sapi. Oleh karena itu, anak-anak yang dipanggil Yi Yun adalah 70% dengan perempuan. Bocah itu merasa gugup ketika melihat ejek Yi Yun yang diam. Tapi dia selalu berani dan melanggar hukum di desa. Anak-anak harus menyembahnya. Yi Yun dari masa lalu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatunya tapi sekarang Yi Yun telah menjadi tuan, membuatnya sangat kesal. Tapi dia tahu dia bukan tandingan Yi Yun, jadi dia hanya bisa bertahan. Bocah itu menyadari bahwa anak-anak yang Yi Yun tidak berikan makanan adalah semua anteknya. Ini membuatnya merasa seperti Yi Yun telah memilihnya. Dia bertahan dan berkata, Yi Yun, mengapa kamu memilikku? Mengapa semua orang dapat memiliki makanan? Tetapi aku dan saudara-saudara aku tidak. Yi Yun tertawa mendengar kata-kata Bocah itu. Bersaing dengan anak laki-laki tidak ada artinya, tapi, Yi Yun, adalah anak sendiri, jadi bagaimana jika dia berkompetisi? Juga, siapa bilang anak-anak berhak melanggar hukum? Siapa bilang tidak ada dampak ketika seorang anak melanggar hukum? Banyak orang jahat di dunia ini bukan malaikat ketika mereka masih muda. Orang-orang ini adalah pengganggu ketika muda, gangster ketika remaja, penjahat ketika mereka dewasa, penipuan saat usia tua mereka. Mereka jahat sampai ke tulang. Memang benar untuk mencintai orang muda dan menghormati orang tua, tetapi tidak ada alasan untuk melakukannya kepada orang-orang seperti ini. Yi Yun tampak seolah sedang melihat seorang idiot dan berkata, aku membawa makanan. Kepada siapa aku ingin memberikannya, itu terserah aku. Saat itu ketika kamu membagikan jatah, jumlah distribusi ditentukan oleh kamu. Sekarang aku mendistribusikan jatah, aku akan memberi lebih banyak kepada siapapun yang menyenangkan aku. Mereka yang tidak, aku tidak akan memberi mereka satu butirpun. Kata-kata Yi Yun menegaskan bahwa dia sendiri yang memiliki suara terakhir di klan Sukulian. Yi Yun bukan orang suci yang penyanyang. Di dunia ini, ada orang-orang yang percaya bahwa kamu dapat diintimidasi bahwa tidak peduli seberapa baik kamu kepada mereka. Mereka tidak akan ragu untuk menikamu ketika ada kesempatan. Memperlakukan orang-orang seperti ini dengan baik ketika mereka diperlakukan dengan buruk kamu hanya akan bodoh. Prinsip Yi Yun adalah membalas budi beberapa kali lipat kepada siapapun yang baik kepadanya. Mereka yang telah melukainya, dia akan menuntut semuanya kembali tanpa kehilangan satupun. Adapun anak-anak ini, jadi bagaimana jika mereka adalah anak-anak? Mereka berusia sekitar empat belas tahun, dua tahun lebih tua dari Yi Yun. Usia bukanlah alasan. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. 130. Kamu, kamu, setelah mendengar kata-kata «Long Wei, bagaimana kamu, bagaimana bisa kamu?» Sebelum bocah itu selesai, Yi Yun mulai tertawa. Yang menemaninya adalah Sun Jing Rui, termasuk beberapa prajurit Jin Long Wei, mereka semua tertawa. Itu adalah ejekan tanpa ampun. Konyolnya anak ini adalah yang terbaik, kata Sun Jing Rui sambil tersenyum. Bocah itu linglung dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dia katakan konyol. Yi Yun menahan tawanya dan berkata dengan dingin, «Kamu ingin makanan, tentu. Bawa kotoran sapi yang dilemparkan ke rumah saudara perempuanku dan memakannya, maka aku akan memberimu beberapa. Anak-anak yang menemani bocah lelaki itu dalam membuang kotoran sapi memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Rumahmu sudah terbakar, kotoran sapi, semua kotoran telah dibakar, kata seorang anak. Yi Yun menatap anak itu dengan tidak sabar. Ada banyak omong kosong di desa ini, kamu dapat menemukannya dengan mudah. Kamu, kamu, bocah itu mengepalkan giginya. Dia menyadari bahwa Yi Yun tidak akan membuat hidup lebih mudah baginya hari ini. Dia tidak pernah berencana untuk memberinya makanan dan bahkan mengejeknya di depan umum. Dia dipenuhi dengan kebencian dan matanya ke arah Yi Yun dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu dia bukan tandingan Yi Yun. Dia mengutuk Yi Yun dan keluarganya. Yi Yun mengerutkan kening dan tetap diam, tapi Liu Tai melompat maju. Raja Bajingan, apa yang kamu lihat? Aku akan menggali matamu, Liu Tai meninju wajah bocah itu sampai wajahnya bengkak. Kemudian, Liu Tai menjambak rambutnya dan memberinya pukulan lagi, membuat hidungnya berdarah. Liu Tai kejam, anak ini hanya sedikit lebih tua dari Tau Yun Xiao tetapi Liu Tai tidak berbelas kasihan. Penduduk desa menikah lebih awal, jadi pemuda lima belas tahun seperti dia akan menikah dalam satu atau dua tahun. Liu Tai tanpa henti menyerang bocah itu, membuatnya berteriak kesakitan, meratapi orang tuanya. Kakek bocah itu, seorang tetua suku, menyaksikan dengan ekspresi marah, tetapi dia tidak berani menghentikan Liu Tai. Mereka yang ingin terlibat dalam huliganisme pada akhirnya akan dipukuli. Saat itu, bocah itu adalah pengganggu. Dia memimpin sekelompok antek dan dipenuhi dengan kemenangan. Mereka yang melawannya dikepung dan kemudian dipukuli. Mereka mengambil keuntungan dari banyak gadis, bahkan sampai tingkat yang serius, tetapi gadis-gadis ini tidak punya cara mencari perlindungan. Yi Yun mengabaikan semua ini. Pada saat itu, dia menyadari bahwa memiliki beberapa antek tidak seburuk itu. Melihat sebagian besar masalah diselesaikan, Yi Yun melompat ke belakang binatang bertanduk dekat. Dia berkata kepada Liu Tai, jaga makanannya, aku akan kembali dalam satu jam untuk mendistribusikannya. Setelah mendengar itu, Liu Tai sangat senang. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Yi Yun kepadanya. Terkadang, orang-orang itu murah. Mereka berjuang untuk menjadi budak dan Liu Tai adalah orang seperti itu. Dia segera menamparkan dadanya sebagai jaminan bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya. Yi Yun mengucapkan selamat tinggal pada Sun Jingrui dan menunggang binatang buas yang bertanduk dekat. Tujuannya adalah gunung belakang. Dia akan menemukan Jiang Xiaorou. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yi Yun merasa gelisah saat dia menuju gunung belakang. Perasaan tidak nyaman ini membuat Yi Yun cemberut. Dia memegang kendali dan meningkatkan kecepatannya. Binatang buas bertanduk dekat itu menendang badai debu dan berlari ke gunung belakang klan Sukulian. Melihat Yi Yun pergi, orang-orang dipenuhi dengan emosi. Mereka yang telah mencemohi Yi Yun dan mereka yang telah menindas Jiang Xiaorou sangat khawatir, dan itu terlihat di wajah mereka. Mereka berharap Yi Yun tidak akan mengingat hal-hal ini, tetapi jelas bahwa Yi Yun mengingat setiap perbuatan. Koma, di klan Sukulian, gunung kembali. Cuaca di gunung lebih dingin daripada di desa. Itu jauh di musim dingin, jadi selain East River yang mengalir cepat, semua mata air gunung di klan Sukulian yang kembali membeku. Bahkan di antara semua daun yang tumbang, masih ada pohon-pohon hijau subur yang menutupi langit biru. Di pohon cemara tersembunyi, ada rumah pohon kecil dan sederhana. Meskipun ada angin dingin bertiup di luar, sangat hangat di dalam rumah pohon. Ini karena tulang sepicilin yang terus-menerus memancarkan energi elemen api hangat. Di dalam rumah pohon ada seorang gadis berusia lima belas tahun dengan kaki telanjang, duduk di dekat jendela. Kedua tangannya yang kecil berada di dagunya yang tajam, saat dia memandang keluar. Itu adalah hari ke-16. Sudah enam belas hari sejak Yi Yun pergi. Jiang Xiaorou menghitung setiap hari. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yi Yun. Hari-hari ini, Jiang Xiaorou tidak ada hubungannya. Yi Yun mendesaknya untuk tidak pergi, jadi dia sering berada di rumah pohon. Lagipula, apakah itu binatang buas dalam bentuk apapun atau anggota kubu prajurit persiapan klan Sukulian, Jiang Xiaorou akan berada dalam bahaya jika dia bertemu dengan mereka. Jadi yang dilakukan Jiang Xiaorou selama ini hanyalah menunggu. Di dalam rumah pohon, dia melihat sepotong kecil langit melalui jendela. Dia melihat pohon-pohon kuno berusia seratus tahun dan mengamati batu-batu besar yang tidak pernah berubah. Hari demi hari, Jiang Xiaorou akan menyaksikan batu besar menumbuhkan lapisan es di pagi hari, di siang hari, es akan berubah menjadi uap dan pada malam hari, cahaya bulan akan berhamburan dari batu. Jiang Xiaorou hanya bisa menunggu, dan itulah yang dia lakukan. Dia duduk sendirian setiap hari, menunggu dengan cemas. Terkadang, Jiang Xiaorou akan mengalami mimpi buruk, yang membuatnya terbangun dari ketakutan. Siang hari, matahari musim dingin yang hangat dan langka menyinari celah hutan ke wajah Jiang Xiaorou. Di bawah sinar matahari, rambut halus Jiang Xiaorou bersinar dalam cahaya kemasan redup. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Seekor tupai datang ke rumah pohon dan berhenti di dekat jendela. Melihat tupai berbulu, Jiang Xiaorou melontarkan senyum langka. Ini adalah pasangan kecil yang dia temui secara kebetulan. Karena perburuan yang berlebihan, ada sangat sedikit hewan di gunung belakang klan Sukulian. Jiang Xiaorou mampu mengatasi kesepiannya dengan memiliki pasangan kecil. Dia penatiannya, sering datang untuk makanan. Jiang Xiaorou menaburkan sedikit jagung dan memeluk kakinya yang ramping dengan dua lengannya yang seperti lotus, saat dia menyaksikan si kecil makan. Si kecil makan dengan sangat cepat. Pipinya terisi dengan cepat, tetapi sangat waspada. Itu akan mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya dari waktu ke waktu. Melihat pria imut itu, Jiang Xiaorou merasa damai. Pilihan Yun harus berakhir. Jiang Xiaorou menghela nafas saat dia melihat keluar jendela. Aku ingin tahu apa hasilnya, Yun Er mungkin telah meningkat sangat kuat belakangan ini, tetapi ada begitu banyak ahli dalam pemilihan kerajaan. Hanya di sekitar klan suku Tao, ada beberapa lusin klan suku. Jiang Xiaorou mengkhawatirkan Yi Yun. Dia tidak mengandalkan Yi Yun untuk lolos seleksi dan baginya menjadi kaya sebagai hasilnya. Tapi dia tahu bahwa Lian Cheng Yu memiliki peluang 80-90 persen untuk menjadi Jin Long Wei. Jika Yi Yun tidak menjadi Jin Long Wei, dia akan kehilangan perlindungan Jin Long Wei dan dia mungkin akan ditentang oleh Lian Cheng Yu. Ketika itu terjadi, Yi Yun akan dalam bahaya. Setiap kali dia memikirkan hal itu, Jiang Xiaorou menjadi sangat khawatir. Meskipun Jiang Xiaorou tumbuh di hutan belantara yang luas, dia tidak percaya pada Tuhan. Tetapi selama sekitar sepuluh hari terakhir, bahkan seorang ate seperti dia telah berdoa untuk Yi Yun, berdoa untuk mukjizat, berdoa agar Yi Yun akan lolos seleksi. Hari-hari itu sulit untuk dilewati. Sama seperti Jiang Xiaorou mulai kehilangan dirinya dalam pikiran, kawan kecil yang mengunya sepotong jagung melepaskan cakar pada makanan favoritnya. Dia berdiri dan dengan waspada melihat sekelilingnya. Itu berhenti mengunya, tetapi pipinya masih penuh. Namun, mata gelapnya yang kecil waspada penuh. Jiang Xiaorou tiba-tiba bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Dia dengan hati-hati mendengarkan dan bisa mendengar suara gemuruh di latar belakang, seolah olas ekor binatang buas berlari melintasi dari pegunungan. Tupai itu ketakutan dan dengan ping, ia bersembunyi di belakang Jiang Xiaorou. Dalam beberapa hari ini, Tupai mulai mempercayai Jiang Xiaorou. Jiang Xiaorou berdiri. Suara itu semakin keras seolah-olah raksasa itu ada di dekatnya. Mungkinkah, Jiang Xiaorou bergegas ke jendela dan melihat keluar. Dia bisa melihat beberapa pohon di hutan, bergetar hebat. Jelas bahwa seekor binatang buas besar ada di dekatnya. Jiang Xiaorou menahan nafas. Sekitar sepuluh detik kemudian, dia akhirnya melihat raksasa bertingkat dua yang melewati lapisan hutan muncul di depannya. Dia bisa melihat seorang pemuda yang cerdas duduk di bahu besar raksasa itu. Di hutan lebat, pemuda itu seperti bintang dan sangat gagah. Fitur wajahnya yang segar namun luar biasa memberi Jiang Xiaorou perasaan yang akrab. Yun, Yunir, Jiang Xiaorou tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah Yi Yun. Sis, Xiaorou. Setelah berpisah selama beberapa hari, Yi Yun dipenuhi dengan emosi setelah melihat Jiang Xiaorou lagi. Yi Yun sangat gembira ketika melihatnya aman dan sehat. Dia benar-benar takut bahwa Jiang Xiaorou mungkin mengalami kecelakaan. Rasa sakit terbesar di dunia adalah ketika kamu memperoleh prestasi tertinggi kamu, tetapi orang yang ingin kamu bagikan itu sudah tidak ada lagi. Itu adalah kesepian yang ekstrim. Di dunia ini, satu-satunya kerabat Yi Yun adalah Jiang Xiaorou. Hanya Jiang Xiaorou yang bisa berbagi dalam kesuksesan dan kegembiraan Yi Yun. Yi Yun berharap Jiang Xiaorou bisa melihatnya menjadi bangsawan tinggi atau bahkan orang suci setelah melihatnya menjadi ksatria kerajaan. Untuk alasan yang tidak diketahui, Yi Yun tiba-tiba memiliki perasaan gelisah ketika dia naik di raksasa melalui gunung belakang. Dia khawatir Jiang Xiaorou mendapat masalah. Hanya ketika dia melihatnya, barulah dia melepaskan tekanan itu. Tapi, Yi Yun masih merasa tidak pasti. Dia melompat dengan mudah ke rumah pohon, menyebabkan rumah pohon itu bergoyang ke sana kemari. Tanpa kata, dia memeluk Jiang Xiaorou dengan erat. Seolah-olah saat dia melepaskannya, Jiang Xiaorou akan menghilang. «Sis Xiaorou, aku kembali!» Yi Yun tersedak, dia tidak tahu mengapa dia punya perasaan seperti itu sebelumnya. Tidak peduli dari mana perasaan itu berasal, Yi Yun bersumpah bahwa dia akan melindungi Jiang Xiaorou selama sisa hidupnya. Di bawah pelukan Yi Yun, Jiang Xiaorou sudah merobek-robek. «Yun, bagus kamu kembali! Senang kamu kembali!» Memeluk Yi Yun, hati Jiang Xiaorou dipenuhi dengan kepuasan. Jiang Xiaorou dan Yi Yun berpelukan untuk waktu yang lama sebelum berpisah. «Yunner, bagaimana yang kamu lakukan pada seleksi?» Jiang Xiaorou khawatir tentang hasil Yi Yun pada seleksi. Apakah dia tidak berhasil, mengakibatkan Lian Cheng Yu menyebabkan masalah di masa depan. Setelah semua, dari kesan Jiang Xiaorou, Yi Yun hanya berlatih seni bela diri untuk waktu yang singkat, dan akan sulit baginya untuk lolos seleksi. Tetapi pada saat Jiang Xiaorou mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tangannya ada di bahu Yi Yun dan dia mengukur pakaian Yi Yun. «Jubah ikan terbang!» Jiang Xiaorou benar-benar tahu tentang pakaian seperti itu. Di Tai Ah Divine Kingdom, pakaian para bangsawan sangat istimewa. Disulam dengan ikan terbang, itu disebut jubah ikan terbang. Ikan terbang adalah naga kecil. Dalam kondisi sulit, mereka bisa menjadi naga. Di atas pola ikan terbang, ada pola piton, yang dikenal sebagai jubah piton Quniu satu pola yang dikenal sebagai jubah Quniu dan pola bangau dewa yang dikenal sebagai jubah bangau. Mencapai keluarga kerajaan, ada kilin, naga terbang, pola naga lima cakar, del. Pakaian yang berbeda berarti peringkat yang berbeda. «Yuner, kamu tidak bisa hanya mengenakan pakaian seperti itu. Jika seseorang memperhatikannya, kamu akan diasingkan. Ini adalah pakaian yang hanya bisa dipakai oleh bangsawan. Cepat lepaskan!» Jiang Xiaorou berkata sambil menyentuh kerah Yi Yun. Dia secara tidak sadar berpikir Yi Yun mengenakan pakaian orang lain. Dalam alam bawah sadar Jiang Xiaorou, perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata terlalu besar. Sangat sulit bagi rakyat jelata untuk menjadi bangsawan. Jiang Xiaorou tidak percaya bahwa Yi Yun akan menjadi bangsawan. Tapi segera, Jiang Xiaorou menyadari sesuatu. Tangannya membeku di udara dan tampak tidak percaya pada Yi Yun dari atas ke bawah. Jiang Xiaorou menyadari bahwa Yi Yun tidak hanya mengenakan jubah ikan terbang, ia juga memiliki pedang yanci. Tidak hanya itu, dia telah menunggang seekor binatang buas bertanduk dekat untuk melihatnya. Binatang buas bertanduk dekat itu adalah Gunung Jin Longwei. Tidak mungkin mencuri satu, bahkan jika seseorang mencurinya, mereka tidak akan bisa menanganinya. Hal-hal ini tidak mungkin milik orang lain. Dengan demikian, Jiang Xiaorou telah mencapai kesimpulan yang luar biasa. Yuner, kamu, kamu telah dibuat bangsawan. Jiang Xiaorou tertegun. Yuner menjadi bangsawan hanya dengan berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah kinerja Yunus luar biasa, membuatnya menjadi bangsawan pada usia 12 tahun? Sis Xiaorou, aku sudah melewati seleksi kerajaan, dan mendapat tempat pertama di Darahvana. Aku sudah menjadi anggota elit Jin Longwei. Rumah tangga seribu Jin Longwei telah menjadikanku seorang ksatria kerajaan. Di masa depan, aku akan memiliki wilayah aku sendiri di dataran tengah dan aku akan membawa Sis Xiaorou ke sana untuk menjalani kehidupan yang baik, kata Yi Yun bahagia. Seringkali, kebahagiaan itu sederhana. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, cukup membagikannya dengan seseorang adalah kebahagiaan. Untuk tujuan ambisius Yi Yun di masa depan, menjadi kerajaan ksatria bukanlah apa-apa. Itu baru permulaan. Tapi sekarang, Yi Yun sangat senang dari lubuk hatinya dengan gelarnya. Karena itu sangat berarti bagi Jiang Xiaorou. Kingdom Night berarti kemuliaan. Jiang Xiaorou menatap bingung pada Yi Yun seolah-olah dia masih dalam mimpi. Mortal Blue tempat pertama, elit Jin Longwei, kerajaan ksatria. Yuner tidak hanya lulus seleksi, ia juga memperoleh hasil yang luar biasa, menjadikannya seorang satria kerajaan Tai Ah Divine Kingdom. Jiang Xiaorou tahu Yi Yun memiliki beberapa peristiwa kebetulan, dan setelah mendapatkan bantuan dari Pak Tuasu, tidak heran kekuatannya telah meningkat pesat. Tapi dia tidak pernah berharap bahwa Yi Yun bisa menjadi bangsawan. Jiang Xiaorou butuh waktu lama sebelum dia bisa menerima berita karena terlalu menakjubkan. Sis Xiaorou, kamu bahkan tahu tentang jubah ikan terbang, pengetahuan Jiang Xiaorou mengejutkan Yi Yun. Yi Yun mendapat kesan bahwa Jiang Xiaorou baru berusia tujuh tahun ketika dia meninggalkan klan keluarganya. Untuk anak tujuh tahun membaca begitu banyak buku dan tahu banyak itu jauh dari apa yang anak biasa bisa lakukan. Yi Yun penasaran dengan latar belakang Jiang Xiaorou. Sis Xiaorou, aku berencana untuk kamu berlatih seni bela diri dengan aku. Yi Yun telah mempertimbangkan ini sejak lama. Umur manusia terlalu pendek, Yi Yun tidak ingin Jiang Xiaorou mati muda, jadi dia ingin Jiang Xiaorou berlatih seni bela diri juga. Di masa lalu, Yi Yun bahkan tidak punya makanan untuk dimakan dan tidak bisa membiarkan Jiang Xiaorou berlatih seni bela diri. Tapi sekarang, dia adalah seorang ksatria kerajaan. Dia memiliki lebih banyak sumber daya, jadi membiarkan Jiang Xiaorou berlatih seni bela diri bukanlah hal yang mustahil. Yi Yun memiliki Purple Crystal Origins yang bisa menyerap energi, tapi itu ada di dalam tubuhnya. Akan sulit baginya untuk mentransfer energi yang diserap kristal ungu ke Jiang Xiaorou. Agar Jiang Xiaorou berkultivasi, ia harus menggunakan sumber daya lain. Aku ingin tahu apa tingkat bakat Sis Xiaorou adalah, Yi Yun tahu Jiang Xiaorou memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi dia bahkan mungkin memiliki bakat yang lebih baik daripada dia. Di masa depan, Yi Yun akan merasa yakin jika Jiang Xiaorou memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Yi Yun er, aku akan mengikuti keinginanmu, Jiang Xiaorou menganggup dan menjawab dengan lembut. Di masa lalu, Jiang Xiaorou akan membuat keputusan untuk Yi Yun. Sekarang Yi Yun perlahan-lahan tumbuh, Jiang Xiaorou mulai terbiasa dengan Yi Yun membuat keputusan untuknya. Tapi pastikan kamu tidak memengaruhi pelatihan kultifasimu sendiri, tambah Jiang Xiaorou. Dia tahu bahwa berkultifasi membutuhkan banyak sumber daya. Jika dia berkultifasi, dia harus menggunakan beberapa sumber daya Yi Yun. Itu tidak akan terjadi, Yi Yun tertawa. Ayo pergi, Sis Xiaorou, aku membawa kamu kembali ke desa. Koma, Yi Yun telah pergi sekitar satu jam. Orang-orang dari klan suku Lian telah menunggu di pintu masuk desa sampai Yi Yun kembali. Jiang Xiaorou sedang duduk di atas binatang bertanduk hampir dan kemudian dia menyadari bahwa sekitar lima ribu orang dari klan suku Lian ada di sini. Sejenak, Jiang Xiaorou terpana. Sangat jarang melihat pemandangan seperti itu bahkan pada saat upacara. Seluruh lima ribu orang suku, termasuk para tetua suku tinggi dan perkasa, memandang Jiang Xiaorou dengan tatapan rumit. Gadis-gadis desa iri dengan Jiang Xiaorou. Mengapa mereka tidak dapat memiliki adik laki-laki dalam keluarga? Di masa depan, Jiang Xiaorou bisa mengikuti Yi Yun dan memasuki lingkaran kelas atas tanpa khawatir tentang pakaian atau makanan. Mereka tidak berani memikirkan kehidupan seperti itu. Adapun orang-orang jahat yang sebelumnya telah menindas Jiang Xiaorou, mereka semua takut kehabisan akal. Di depan Jiang Xiaorou, mereka seperti tikus di depan seekor kucing. Anak-anak yang membuang kotoran sapi menyusut ke kerumunan. Mereka tidak berani menatap Jiang Xiaorou. Bos mereka di lantai muntah darah. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sangat menyesali tindakan mereka. Ai! Nona kembali. Pasti sulit bagi Nona. Liu Tai penuh perhatian. Dia segera mengubah salam Jiang Xiaorou menjadi Nona. Ini membuat Jiang Xiaorou butuh waktu untuk menyadari bahwa dia sedang berbicara dengannya. Sis Xiaorou, Zhou Xiaokai berlari ke pelukan Jiang Xiaorou. Hubungan antara Jiang Xiaorou dan Zhou Xiaokai selalu baik. Mereka dipisahkan selama dua bulan, dan itu hampir bisa digambarkan sebagai pemisahan hidup dan mati. Jiang Xiaorou telah meninggalkan rumah sebelum rumahnya terbakar. Ketika itu terjadi, Zhou Xiaokai percaya bahwa Jiang Xiaorou tidak akan pernah kembali. Seorang gadis berjalan ke padang belantara yang luas sama dengan bunuh diri. Melihat Jiang Xiaorou berdiri di sana dengan baik, Zhou Xiaokai tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Sekarang, mereka semua kembali. Saudara Yi Yun dan Sis Xiaorou aman. Segalanya akan menjadi lebih baik di masa depan. Mata Jiang Xiaorou menjadi bengkak. Dia menyentuh kepala Zhou Xiaokai dan merasakan suka cita. Hal-hal yang dia pedulikan tidak hilang. Tidak kehilangan apapun adalah perasaan yang baik. Kedua gadis itu berpelukan untuk waktu yang lama sebelum berpisah. Jiang Xiaorou memandang kerumunan dan bertanya Yi Yun, Yuner, apa ini? Memberikan makanan. Yi Yun tersenyum. Jin Long Wei telah membawa makanan, jadi itu wajar untuk membagikannya. Ada persediaan makanan terbatas yang dibawa dengan binatang bertanduk hampir. Sepertinya banyak, tapi tidak ada cukup untuk seluruh populasi klan Sukulian. Dengan seribu rumah tangga, ada ribuan orang. Jumlah makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan semua orang ini tidak trivial. Makanan yang dibawa Yi Yun bersamanya sebenarnya tidak cukup. Jadi Yi Yun memiliki cara distribusi yang jelas. Jumlah yang didistribusikan berdasarkan karakter mereka. Yang baik diberi lebih banyak, yang buruk bisa berdiri di samping. Melihat Yi Yun berdiri di tengah alun-alun dengan segumpal biji-bijian dan daging di sampingnya, mata para tetua suku itu berkedut. Hidup dipenuhi dengan pasang surut. Saat itu, ketika suku membagikan jatah, Yi Yun telah berdebat dengan kampersiapan prajurit karena sekantong kecil gandum. Dia hampir dipukuli. Lian Cheng Yu keluar dan diam-diam melukai Yi Yun. Jika bukan karena purple crystal, dia pasti sudah mati. Tapi hari ini, mereka yang menginginkan kehidupan Yi Yun sekarang lumpuh dan tidak bisa hidup lebih lama. Dan sekarang, kekuatan untuk mendistribusikan makanan adalah dengan Yi Yun. Diputuskan pada keinginannya. Tetua suku ini pahit, mereka tahu bahwa sebagai kelas penguasa, mereka pasti tidak akan mendapatkan banyak. Bibi Wang, Paman Zhou, Xiao Ke! Yi Yun memberi isyarat kepada Bibi Wang dan Zhou Xiao Ke, makanan ini untukmu. Yi Yun mengambil lima kantong gandum yang berat, tiga kantong sayuran dan beberapa daging binatang yang telah dibersihkan dan menyerahkannya kepada Bibi Wang. Tumpukan makanan yang begitu besar membuat banyak orang iri. Dengan ini, keluarga Bibi Wang tidak perlu lagi makan bubur. Mereka bisa makan nasi putih harum, daging yang dimasak, dan sayuran goreng. Itu adalah surga di bumi. Bibi Wang tidak bisa menahan senyum. Wajah Zhou Xiao Ke bersinar dan memegang tangan Yi Yun. Dia sangat senang. Paman Sun, ini untukmu. Yi Yun membagikan makanan berdasarkan ingatannya kepada keluarga yang lebih baik. Setelah menerima makanan, orang-orang ini bersorak. Tetapi setelah menyeberang ke dunia ini, Yi Yun tidak memiliki ingatan sebelum dia berusia dua belas tahun. Yi Yun tidak tahu sebagian besar orang di klan Sukulian. Dia tidak tahu siapa yang baik atau buruk dan harus bertanya kepada Zhou Xiao Ke dan Jiang Xiao Rou. Mereka yang dikatakan baik diberi makanan. Mereka yang dikatakan jahat disuruh pergi sejauh kaki mereka bawah. Bagaimana dengan orang ini? Yi Yun menunjuk ke seorang pria yang siap untuk mengumpulkan makanan. Atas pertanyaan ini, pria itu menjadi tegang. Saudara Yi Yun, dia pria yang baik, kata Zhou Xiao Ke. Oh! Yi Yun mengangguk, dan tanpa menggerakkan jari, Liu Tai sudah memberikan makanan. Bagaimana dengan orang ini? Tanya Yi Yun lagi. Orang itu adalah pria kurus. Dia memaksakan senyum dan memandang ke arah Zhou Xiao Ke, memberikan tatapan mengjilat. Tetapi Zhou Xiao Ke mengabaikannya dan berkata dengan wajah jijik, Brother Yi Yun, pria itu bernama Zhou Chang. Dia sangat buruk. Dia sering mengintimidasi orang lain, dan bahkan membully pena tua Zhao. Petik 2. Zhou Xiao Ke tumpul. Wajah Zhou Chang berubah hijau dan mulutnya menganga. Dia tidak berani membantahnya. Bagaimana hal berubah? Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan jatuh di bawah kendali gadis kecil ini. F**k, untuk apa kau berdiri di sana? Jangan memaksaku mengalahkanmu. Tersesat! Liu Tai menarik lengan bajunya dan memarahi. Tuan Mudai Yi? Aku, bahkan tidak, hanya sedikit. Zhou Chang mengerutkan wajahnya, berusaha membuat dirinya terlihat menyedihkan. Mengutuk. Seolah Tuan Mudai Yi adalah seseorang yang bisa kamu ajak bicara. Enyah! Tidak ada cukup makanan untuk orang baik, dan kamu ingin itu diberikan kepada orang jahat seperti kamu. Bermimpilah! Liu Tai menendang Zhou Chang. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Dia benar-benar lupa bahwa dia pernah dianggap tidak baik. Zhou Chang tanpa ampun ditendang oleh Liu Tai, tapi Yi Yun tidak merasakan apa-apa. Mereka yang telah menjadi pengganggu dan menjalani hidup mereka melalui pemerasan memiliki lebih banyak persediaan makanan di rumah mereka. Dengan akar rumput dan sayuran liar, mereka tidak akan kelaparan. Penduduk desa berbaris dalam kecemasan. Mereka takut bahwa mereka sebelumnya telah menyinggung kedua gadis di samping Yi Yun. Jika mereka melakukannya, mereka akan hancur. Kedua gadis itu sekarang memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib orang-orang. Ketika kedua gadis itu mengangguk, kebahagiaan menyinari mereka. Ketika gadis-gadis itu menggelengkan kepala, mereka tahu bahwa mereka tersesat, menyelamatkan pesuruh Liu Tai untuk melakukan pekerjaan itu. Dengan Yi Yun mendukung kedua gadis itu, mereka sekarang menjadi putri desa. Semua orang memandang mereka dengan rasa takut dan hormat. Pengganggu desa dan prajurit kam persiapan prajurit sekarang semua anak ayam taat. Di depan Yi Yun, bahkan naga harus melilit dan harimau harus berjongkok. Selain itu, mereka bukan naga atau harimau, paling-paling mereka monyet yang bisa melompat. Setelah ransum dibagikan, ada yang menderita dan ada yang senang. Malam itu, ada asap keluar dari beberapa rumah. Di bawah matahari yang terbenam, asap membayangi langit biru. Aroma nasi yang sudah lama hilang dan daging panggang dimakan dengan lapar oleh keluarga. Ada tawa dan sukacita di seluruh ladang. Itu melukiskan gambar keluarga petani yang bahagia. Ini adalah kesenangan yang paling primitif dan itulah yang membuat orang senang dan puas. Saat matahari perlahan-lahan terbenam di barat, orang-orang di klan Sukulian telah kenyang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka makan makanan yang begitu besar. Selain sudah kelaparan begitu lama, itu adalah sukacita yang besar untuk mengisi perut mereka. Setelah selesai makan, tiba saatnya mencernanya. Berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk membantu pencernaan. Latihan apa yang dilakukan orang-orang dari klan Sukulian? Ada satu hal yang menunggu mereka, yaitu, menyelesaikan skor lama. Kembalinya Yi Yun membuat semua orang tahu bahwa mereka telah diperlakukan sebagai orang bodoh oleh Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu telah meminum darah dan memakan daging orang-orang. Yang dia lakukan adalah bagian dari rencananya untuk masa depannya sendiri. Orang-orang sangat kelaparan karena Lian Cheng Yu. Apa yang konyol adalah bahwa mereka telah dengan bodohnya menempelkan semua harapan mereka pada Lian Cheng Yu, dan menyanyikan pujiannya. Mereka yang menderita diberikan, mereka selalu ditindas oleh Lian Cheng Yu, jadi mereka membencinya. Sekarang, dengan mengandalkan Yi Yun, mereka telah berhasil makan makanan yang baik. Lian Cheng Yu bukan hanya musuh mereka tetapi musuh penyelamat mereka, Yi Yun. Baik untuk diri mereka sendiri atau untuk Yi Yun, mereka tidak akan menyisihkan Lian Cheng Yu. Bahkan dengan Lian Cheng Yu lumpuh, masih tidak memuaskan dahaga mereka untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa membiarkan musuh mati tanpa balas dendam dengan tangan mereka sendiri? Bahkan antek-antek Lian Cheng Yu membenci Lian Cheng Yu. Jika bukan karena Lian Cheng Yu, apakah mereka akan menjadikan Yi Yun musuh mereka? Jika mereka tidak bermusuhan dengan dia, apakah mereka tidak akan mendapat makanan hari ini? Orang-orang di hutan belantara yang luas memiliki cara berpikir yang sangat istimewa. Jika Yi Yun tidak memberi mereka makanan, mereka tidak membenci Yi Yun karena dia kuat. Orang-orang di hutan belantara yang luas secara tidak sadar percaya bahwa yang kuat mengendalikan nasib orang yang lemah, sehingga mereka tidak berani membenci, juga tidak ada gunanya membenci. Tetapi mereka kelaparan, dan mereka membutuhkan tas tinju untuk melampiaskan kemarahan mereka. Tas tinju ini hanya bisa menjadi lemah. Siapa yang lemah sekarang? Jelas, itu adalah Lian Cheng Yu. Mantan Tuan yang lumpuh ini telah mengambil makanan mereka untuk ditukar dengan tulang sepi dan masih gagal total. Tidak ada satupun dari janjinya yang terpenuhi, menyebabkan mereka kelaparan. Oleh karena itu, apakah itu rakyat jelata atau kaki tangan Lian Cheng Yu sebelumnya, mereka semua memelopori ujung tombak mereka di Lian Cheng Yu. Lian Cheng Yu telah menjadi musuh publik nomor satu. Malam itu, sekelompok penduduk desa yang marah bergegas ke kompleks patriark untuk membalas dendam pada Lian Cheng Yu. Metode yang mereka gunakan untuk melampiaskan kemarahan mereka bersifat langsung dan sederhana. Mereka melemparkan kotoran sapi ke rumah Lian Cheng Yu. Mereka merasa bahwa Lian Cheng Yu telah membawa nasib buruk bagi klan suku Lian. Jika bukan karena Lian Cheng Yu, apakah mereka akan kelaparan? Menggunakan kotoran sapi untuk menghilangkan ketidakberuntungan ini adalah suatu keharusan. Tetapi tidak ada lagi ternak yang tersisa di desa, jadi jumlah kotoran sapi terbatas. Bagaimana jika tidak cukup untuk melempar? Penduduk desa yang pandai pergi ke perkemahan Jin Long Wei dan menggali kotoran binatang buas yang bertanduk dekat. Binatang buas bertanduk dekat tidak perlu makan atau minum, tetapi mereka masih bisa menghabiskan seluruh pohon dalam makanan. Karena itu, kotoran yang dikeluarkannya sangat spektakuler. Gerobak tidak cukup untuk menampungnya. Sekitar tujuh penduduk desa memperoleh kotoran dari binatang bertanduk hampir dengan sangat antusias ini akan keren. Orang-orang percaya bahwa efek kotoran binatang buas bertanduk dekat lebih baik daripada kotoran sapi, setelah semua, binatang buas bertanduk dekat lebih megah daripada sapi oleh lebih dari 100 kali. Akibatnya, kotoran hewan bertanduk dekat menghujani kompleks patriark, menyebabkan sekelompok tetua suku mengambil penerbangan dari ketakutan. Dan patriark asli dari klan suku Lian jatuh sakit. Lian Cheng Yu lumpuh sehingga semua harapan patriark pupus, membuatnya meninggal kerana penyakit. Beberapa orang bergantung pada pilar spiritual untuk melanjutkan hidup. Ketika pilar spiritual runtuh, mereka akan kehilangan keinginan untuk hidup. Tidak ada yang menghentikan kerumunan yang marah. Segera, kompleks patriark klan suku Lian ditutupi kotoran. Tentang ini, dengan acara yang hebat, bagaimana kita bisa merindukan Liu Tai? Sebagai seorang pria yang mengabdikan dirinya sebagai antek Yi Yun, Liu Tai tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yi Yun. Bahkan, Liu Tai adalah salah satu pencetus pengepungan ini. Dia adalah orang yang melompat tertinggi di antara kerumunan. Dia adalah pekerja paling keras dalam melempar kotoran binatang bertanduk dekat. Dia membawa sekop dan menyekop kotoran ke dalam kompleks patriark. Dan dia melakukannya dengan jahat. Dia membidik ke jendela agar rumah itu bisa diisi dengan kotoran. Berbaring di rumah, Lian Cheng Yu nyaris tidak bisa bertahan dan segera, dia dipenuhi dengan kotoran. Pada titik ini, seorang tetua suku yang memiliki hubungan darah dengan Lian Cheng Yu memetik keberaniannya dan diam-diam memasuki kompleks patriark. Di bawah semburan kotoran, dia menarik Lian Cheng Yu dari tumpukan kotoran. Setelah semua kotoran binatang bertanduk dekat yang tidak dilemparkan, Liu Tai masih belum puas, jadi dia berteriak, «Teman-teman, mari kita bakar!» Orang-orang di hutan belantara yang luas adalah fanatik. Dengan seseorang yang memimpin mereka, mereka semua merespons. Karena itu, obor demi obor dinyalakan dan dilemparkan ke kompleks patriark. Segera, kompleks itu berubah menjadi neraka besar yang menelan. Api meraung ke langit, sepuluh kali lebih kuat dari api yang membakar rumah Yi Yun. Yi Yun berdiri di pegunungan dan melihat api dari jauh. Adegan yang sama telah terjadi hanya dalam beberapa bulan. Saat itu Lian Cheng Yu mendistribusikan makanan, hari ini Yi Yun adalah orang yang mendistribusikan makanan. Pada waktu itu, orang jahat makan dengan baik, dan orang-orang yang baik hati diintimidasi. Hari ini jenis yang diberi makan dan yang jahat kelaparan. Saat itu, Jiang Xiaorou telah dikepung oleh kotoran sapi dan api telah membakar rumah. Sekarang kompleks patriark telah dikepung oleh kotoran binatang bertanduk dekat dan api telah membakar kompleks patriark. Semua ini adalah siklus karma, kamu menuai apa yang kamu tabur. Yi Yun tiba-tiba menghela nafas. Di dunia ini, yang baik tidak selalu dihargai. Orang jahat belum tentu dihukum. Dunia tidak adil, dia hanya bisa membuat dunia adil dan hanya dalam batas kapasitasnya. Yi Yun bukan orang suci, juga tidak berusaha untuk perdamaian dunia. Pemikiran semacam ini tidak pragmatis. Namun, Yi Yun berharap bahwa di tanah yang akan dia climb, dia tidak akan melihat ketidakadilan seperti itu. Orang yang baik harus menerima kebahagiaan, dan orang fasik, hukuman. Ini adalah keinginan sederhana tapi indah yang dimiliki Yi Yun. Matahari telah sepenuhnya terbenam. Langit telah gelap ketika Yi Yun datang ke air terjun Sungai Timur. Penurunan 100 meter menyebabkan air bergemuruh, menggetarkan gendang telinga. Setelah setengah bulan, Yi Yun berkembali ke tempat yang akrab ini. Yi Yun sebelumnya berlatih menari naga di Fastwater di sini dan juga bertemu Lin Sintong. Yi Yun menutup matanya dengan konsentrasi. Dia mulai berlatih. Dia melepas juba ikan terbangnya dan mengenakan pakaian linen kering. Setiap langkahnya menyenangkan tetapi mereka juga mengandung kekuatan ledakan. Setelah dia menyelesaikan serangkaian gerakan, Yi Yun merasakan sesuatu dan menoleh. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, seorang gadis berbaju putih berdiri di atas batu seperti peri. Miss Lin, kata Yi Yun sambil tersenyum karena dia tahu Lin Sintong akan datang. Saat itu, Yi Yun berdebat dengan Lin Sintong di air terjun ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Sintong bergerak dan sinar pedang dingin dari pedang lembut itu menusuk Yi Yun seperti ular perak. Permainan pedang Lin Sintong berisi pesona yang tak terlukiskan itu seperti tarian yang indah. Yi Yun fokus dan kakinya menggerakkan tubuhnya, dan dengan gerakan bahunya, tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan kehalusan menit. Yi Yun nyaris menghindari pedang Lin Sintong. Meskipun sepertinya dia telah menghindarinya dengan berbahaya, setiap gerakan berada dalam perhitungan Yi Yun, semuanya tepat dan tepat. Kamu semakin terampil di menit kehalusan. Lin Sintong menyarungkan pedangnya dan memuji Yi Yun. Tetapi dia tiba-tiba berkata, Sekarang kamu berada pada tahap kesuksesan kecil kehalusan menit. Dengan menggunakan kekuatan lawan kamu, kamu dapat menghindari serangan mereka, tetapi kamu masih jauh dari tahap sukses besar kehalusan menit. Apa tahap kesuksesan besar kehalusan menit? Yi Yun dengan rendah hati berkonsultasi dengannya. Lin Sintong berjalan turun dari batu dan dengan lembut menyekar rambut di dahinya, berkata, kamu harus mempelajari tahap sukses besar kehalusan menit sendiri. Jika seseorang mengajari kamu, itu tidak akan menjadi milik kamu, dan bahkan mungkin membatasi pemahaman kamu sendiri tentang itu. Ikuti aku, aku akan membawa kamu ke suatu tempat. Oh, Yi Yun mengangguk. Dia akan pergi dengan Lin Sintong ketika dia melihat dia mengulurkan tangannya. Tangan halus itu yang seperti batu giok terbentang di depan Yi Yun. Berikan tanganmu, kata Lin Sintong sangat alami. Eh, Yi Yun tetap tercengang untuk sementara waktu. Dia menatap tangan cantiknya dan ragu-ragu. Berpegangan tangan, itu tidak pantas. Yi Yun memiliki sedikit antisipasi, tetapi dia memiliki sedikit rasa bersalah karena Lin Sintong terlihat terlalu murni. Dia tidak ingin dia menanggung beban penghujatan. Tapi mengingat kembali, mereka sebelumnya telah melintasi telapak tangan. Berpegangan tangan lagi bukan apa-apa. Yi Yun menarik napas ringan dan dengan lembut memegang tangan yang indah itu. Jari-jari ramping itu putih dan lembut saat disentuh. Rasanya seolah dia tidak punya tulang. Memegangnya terasa seperti sedang memegang aliran air. Kulitnya sangat dingin, Yi Yun memiliki perasaan itu setiap kali dia melakukan kontak dengan kulit Lin Sintong. Seolah olah Lin Sintong terbuat dari air. Perasaan yang dia berikan adalah hujan yang menghirup udara segar. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, tubuhnya mulai melayang. Di bawah angin malam, roknya berkibar. Itu seperti legenda Chang yang mengjulang ke Istana Bulan. Dan di belakang Lin Sintong adalah Yi Yun, yang merasakan kekuatan yang menarik. Setelah itu, tubuhnya berubah ringan dan dia tiba-tiba terbang. Dengan angin bertiup di telinganya, Yi Yun melayang di antara awan. Kakinya dengan cepat bergerak menjauh dari air terjun, dan bintang-bintang di atasnya semakin dekat. Yi Yun tertegun. Penerbangan. Menggunakan hanya daging dan tulang untuk terbang di langit. Yi Yun melihat ke bawah dan yang dilihatnya dalam kegelapan hanyalah gunung. Apa yang membuat orang putus asa, gunung-gunung dan sungai-sungai besar yang membuat jalan melalui mereka tidak bisa ditembus, sekarang tampak sepele. Mereka lewat di bawah kakinya dengan kecepatan yang luar biasa. Perasaan ini, terlalu indah. Dalam kegelapan tak berujung, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, bulan perak menggantung di langit. Mengenakan pakaian putih, Lin Sintong memegangi Yi Yun, yang mengenakan pakaian linen. Mereka perlahan-lahan bergerak melintasi bulan terbang ke lokasi yang jauh, meninggalkan bayangan seperti mimpi. Terbang dengan Lin Sintong hanya bisa digambarkan mengejutkan bagi Yi Yun. Ini adalah pertama kalinya dia terbang di langit tanpa bantuan mekanik lainnya. Semua manusia bermimpi terbang tanpa bantuan. Dan itu bisa dicapai dengan berlatih seni bela diri. Yi Yun dan Lin Sintong terbang sekitar dua jam. Setelah merasa seperti mereka telah melakukan perjalanan sekitar 500 km, Lin Sintong mulai turun dengan Yi Yun. Mereka mendarat di sebuah lembah yang tenang dan dingin. Terjadi hembusan angin dingin yang konstan, membuat rambut seseorang berdiri. Lin Sintong melepaskan tangan Yi Yun dan berkata, kami di sini. Dengan kelembutan di tangannya hilang, Yi Yun merasakan nostalgia yang tersisa untuk itu. Namun tak lama kemudian dia tertarik oleh lembah besar di depannya. Ini, kelopak mata Yi Yun berkedut. Dia bisa mendengar geraman samar di dalam lembah. Sepertinya keberadaan yang menakutkan bersembunyi di dalam. Tidak hanya itu, surga bumi Yuan Qi sangat padat, tetapi itu memberinya perasaan tidak nyaman. Sesuatu tampak menyeramkan. Lin Sintong berkata, ini adalah lembah desolatemen. Itu adalah ngarai besar di dalam Wilderness Cloud. Ngarai ini membentang sekitar 5000 km dan terhubung keruntuhan terpencil di utara. 2. Alasan terbuka yang sunyi yang disebutkan Lin Sintong adalah perbatasan utara Cloud Wilderness. Meskipun kata perbatasan digunakan, itu bukan akhir dari Wilderness Cloud. Alasan terbuka yang sunyi jauh lebih besar dari Cloud Wilderness. Ada segala macam binatang terpencil primordial yang kuat di dalamnya. Itu diluar kendali kerajaan Tai Ah Divine. Biasanya tidak ada satu jiwapun di tanah terbuka yang sunyi karena bahkan tuan manusia tidak akan berani masuk dengan tergesa-gesa. Lin Sintong berkata, tepi lembah manusia sunyi dihancurkan dengan binatang buas. Bisakah kamu merasakan surga bumi Yuan Qi di sini? Surga bumi Yuan Qi ini dapat membuat manusia tidak nyaman. Heaven Earth Yuan Qi ini juga dikenal sebagai kekuatan desolates. Itu adalah binatang buas yang paling sunyi dan galak. Petik 2. Lembah manusia sunyi, di mana binatang buas terbaring tidur. Alis Yi Yun berkedut. Dia tidak pernah menyangkalin Sintong membawanya ke tempat seperti itu. The Cloud Wilderness memiliki tanah sunyi dan tanah ajaib. Tanah terpencil dipenuhi dengan kekuatan desolate dan di mana binatang buas berkumpul. Dan negeri ajaib dipenuhi dengan kekuatan spiritual, jadi manusia lebih memilih negeri ajaib. Negeri-negeri ajaib dan tanah-tanah terpencil ditata secara campuran, dan bersama-sama mereka membentuk Cloud Wilderness yang luas. Ini adalah pertama kalinya Yi Yun melangkah ke wilayah binatang buas terpencil. Di masa lalu ketika dia mengendarai binatang yang hampir bertanduk untuk melakukan perjalanan kedan dari antara klan Sukulian dan Tao, Jin Long Wei telah menghindari tanah terpencil dan memilih jalur netral yang bukan tanah terpencil atau tanah ajaib. Surga Bumi Yuan Qi, kekuatan desolates, Yi Yun membisikannya di dalam hatinya. Dia memiliki hubungan spiritual dengan kristal ungu di dalam hatinya. Dengan detak jantung, purple kristal berdenyut, menciptakan pusaran air kecil. Kekuatan kesepian yang memasuki tubuh Yi Yun diserap dan perlahan berubah menjadi energi murni. Ketika energi ini memasuki tubuh Yi Yun, ketidaknyamanan sudah hilang. Karena itu, Yi Yun merasa tidak ada perbedaan antara tanah tandus dan negeri ajaib. Kristal ungu benar-benar adalah harta yang mutlak, Yi Yun memiliki perasaan campur aduk. Dia telah belajar hal lain tentang kristal ungu. Purple kristal memiliki tingkat manipulasi energi tertinggi. Itu adalah artefak energi ilahi. Sepertinya tidak ada bentuk energi yang bisa lepas dari genggaman kristal ungu. Eh, kamu, ketika kekuatan kesepian dalam tubuh Yi Yun diserap oleh kristal ungu, Lin Sintong tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan secara mengejutkan menatap Yi Yun. Apa? Yi Yun menyentuh kepalanya. Dia terkejut karena Lin Sintong memiliki indera yang tajam. Ketika ia menyerap kekuatan desolates, itu mungkin menyebabkan beberapa perubahan yang terdeteksi Lin Sintong. Lin Sintong tidak menemukan kesalahan dengan tubuh Yi Yun dan berpikir bahwa dia salah. Dia mengguncangnya dengan ingin tahu dan berkata, tidak ada, aku akan kembali ke klan keluarga ku suatu hari nanti. Oh, Yi Yun sedikit terpana, tiba-tiba mendengar bahwa dia akan berpisah dari Lin Sintong membuatnya enggan. Sangat menyenangkan memiliki kecantikan di sisinya. Selain itu, Lin Sintong mampu membuat kekuatannya meningkat dengan pesat. Bukankah kamu bilang kamu menunggu tuanmu? Aku tidak sabar. Lin Sintong menggelengkan kepalanya. Keluarga aku memiliki sesuatu yang perlu aku kembalikan. Selain itu, tingkat ranah mistik yang dituju oleh majikanku tampaknya telah melampaui harapannya. Dia telah memberitahu aku bahwa dia akan menghabiskan satu tahun atau bahkan lebih untuk menjelajahi ranah mistik. 2. Mendengar kata-kata Lin Sintong, Yi Yun tertegun. Butuh satu tahun atau lebih untuk menjelajahi ranah mistik. Lin Sintong memperhatikan keterkejutan Yi Yun dan berkata, menjelajahi selama setahun tidak dianggap lama. Beberapa alam mistik adalah dunia yang mandiri. Mereka mungkin begitu luas sehingga mereka lebih besar dari Cloud Wilderness. Melintasi dunia seperti itu akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, alam mistik disegel oleh Aray esoteris. Aray ini mungkin didirikan oleh Sage atau Great Emperor. Melalui berlalunya waktu, Aray mungkin telah melemah. Tetapi untuk memecahkan Aray, masih akan membutuhkan banyak waktu. Karena Tuan Ku dan Markis Wenyun akan berada di dunia mistik untuk jangka waktu yang lama, Jin Long Wei kemungkinan akan meninggalkan Cloud Wilderness secara masal. Ketika itu terjadi, kamu akan memasuki tanah kerajaan ilahi Taiyah. Mendengar kata-kata Lin Sintong, Yi Yun tersentak. Taiyah Divine Kingdom, Heartlands. Dia akhirnya meninggalkan Cloud Wilderness, dan menuju ke dunia yang luas. «Mis Lin, aku akan menuju ke Taiyah Divine Kingdom, dan kamu akan kembali ke klan keluargamu. Apakah kita akan bertemu lagi? Kami akan…» Lin Sintong tersenyum. «Aku akan segera pergi. Tetapi sebelum itu, aku akan memberi kamu beberapa petunjuk lagi, sehingga kamu dapat meningkatkan lebih lanjut sampai kamu menembus ke dunia darah ungu. Darah ungu, mata Yi Yun bersinar, langkah pertama yang disebut dalam seni bela diri, karena darah ungu adalah impian banyak pejuang di hutan belantara yang luas. Menjadi prajurit darah ungu, seseorang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dan bahkan bisa menjadi raja suku kecil. Dunia darah ungu telah melarang banyak orang untuk melanjutkan lebih jauh. Hanya satu dari sepuluh ribu yang bisa melakukannya. Agar Yi Yun memasuki dataran tengah dan mendirikan rumahnya sendiri, itu tidak akan berhasil tanpa lebih banyak kekuatan. Yi Yun sudah lama ingin menerobos ke dunia darah ungu. Setelah makan pil roh giyok, esensi herbal di dalamnya masih belum sepenuhnya dicerna oleh Yi Yun. Dia merasa bahwa dia hanya setengah langkah dari dunia darah ungu. Hari ini, aku membawamu ke Desolat Tehuman Vali untuk melawan binatang buas. Ini akan memungkinkan kamu untuk mengalami pertempuran yang benar. Kata Lin Sintong saat dia melihat ngarai yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Lin Sintong, mata Yi Yun bersinar dengan kegembiraan. Untuk bertarung dengan binatang buas. Adegan macam apa itu? Memikirkan ini, Yi Yun merasakan gelombang darah panas. Di padang belantara yang luas, manusia dan binatang buas berada dalam oposisi. Namun, hingga hari ini, Yi Yun belum pernah bertarung dengan binatang buas sungguhan sebelumnya. The Wilderness Cloud tidak memiliki binatang buas yang sengit dan terpencil. Akan sangat disesalkan jika dia meninggalkan Cloud Wilderness tanpa terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang buas. Binatang buas yang kamu bunuh akan disempurnakan olehku menjadi peninggalan binatang buas. Setelah makan peninggalan binatang buas yang ganas, bersama dengan esensi herbal dari jadi Spirit Pills, itu akan membantu kamu menerobos ke dunia darah umu. Lin Sintong tidak berusaha untuk membantu Yi Yun. Dia juga telah memberinya pil roh di masa lalu, jadi semua kebaikan ini membuat Yi Yun merasa menyesal. Miss Lin, mengapa kamu membantu aku? Lin Sintong sedikit ragu-ragu dan berkata, karena kamu ingin tahu, tidak ada salahnya memberitahumu. Ketika aku lahir, keluarga aku memutuskan bahwa aku dilahirkan dengan Yin Meridian, aku akhirnya akan menemui hambatan dalam kultifasi aku. Karena Yin Meridian, aku tidak akan pernah bisa melewati kemacetan ini. Oh, Yi Yun terkejut. Dia belum pernah mendengar Yin Meridian sebelumnya. Yin Meridian juga dikenal sebagai Meridian yang diakhiri hampir tidak ada cara untuk bergabung dengan mereka. Tetapi anehnya, ketika aku melakukan kontak dengan tubuh kamu, aku kadang-kadang akan merasa Meridian aku aktif. Aku telah menemukan secerca harapan untuk Meridian aku yang terputus di tubuh kamu. Meski mungil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, mungkin, ketika kamu melangkah lebih jauh dan tumbuh lebih kuat, harapan ini akan menjadi lebih besar. Ketika Lin Sintong mengatakan kata-kata itu, ekspresinya berubah sedih. Dia mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang yang tak terbatas dan menghela nafas. Yi Yun tertegun. Lin Sintong sebenarnya dibebani dengan Meridian yang dihentikan. Meskipun Yi Yun tidak mengerti banyak dari apa yang dia katakan, dia bisa menebak arti kata diakhiri. Dia ingat persilangan telapak tangan dengan Lin Sintong pada malam yang menentukan itu. Lin Sintong telah menyebutkan rahasia miliknya, jadi kemungkinan besar ini. Yi Yun merasa mustahil untuk membayangkan. Baginya, kekuatan Lin Sintong sangat besar dan dia sangat berbakat dan tak terduga. Tapi dia sebenarnya dilahirkan dengan Meridian yang diakhiri. Bagaimana dia masih bisa memiliki bakat konyol ini bahkan dengan Meridian yang dihentikan? Jika bukan karena Meridian yang diakhiri, sejauh mana kekuatannya bisa mencapai? Yi Yun kaget. Dunia memang luas dan penuh dengan para ahli. Dia sangat memahami bahwa apapun hasil yang dia dapatkan, dia hanya mengambil langkah kecil. Dia masih memiliki jalan panjang di depannya. «Beri aku tanganmu!» Lin Sintong mengulurkan tangannya sekali lagi. Lagi-lagi tangan krem putih ini. Di bawah sinar bulan, itu dipenuhi kilau batu giyok, mempesona Yi Yun. Bahaya mengintai di lembah manusia Desolate. Bahkan beberapa tanaman adalah monster pemakan manusia, kamu belum dapat melihat sesuatu, dan kamu hanya dapat menggunakan mata kamu. Dalam lembah manusia sunyi yang gelap, itu akan sangat berbahaya. Pegang tanganku, aku akan bisa menghindari bahaya. Jika kamu berpisah dari aku dan mengambil langkah yang salah, kamu mungkin jatuh ke dalam perangkap dan memasuki perut binatang, dan dimakan dalam sekejap. Kata-kata Lin Sintong tidak berdasar karena Desolate Human Valley penuh dengan bahaya. Monster-monster di dalamnya tidak hanya mahir membunuh manusia, mereka juga ahli penyamaran dan penyelundupan. Yi Yun mengerutkan bibirnya yang kering dan memegang tangan Lin Sintong. Keduanya perlahan berjalan bergandengan tangan ke lembah manusia Desolate yang kasar. Untuk menjelajah ke Desolate Human Valley dengan Lin Sintong mengisi Yi Yun dengan antisipasi. Pada saat itu, bulan redup dan angin kencang. Tidak banyak cahaya memasuki Desolate Human Valley. Yi Yun mengikuti Lin Sintong perlahan tapi dia tidak bisa melihat Lin Sintong sama sekali dia hanya bisa merasakan tangannya memegang Lin Sintong. Dalam kegelapan sunyi, dia samar-samar bisa mencium aroma tubuh Lin Sintong. The Desolate Human Valley begitu tenang sehingga mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Perasaan menarik ini membuatnya tampak seolah-olah hanya mereka yang tersisa di dunia ini. Meskipun aman, berjalan beriringan dengan Lin Sintong membuat suasana ambigu. Lin Sintong berjalan di depan dan bisa menggunakan indranya untuk memahami daerah. Itu tidak mempengaruhi penglihatan Lin Sintong meskipun tidak ada cahaya. Sepertinya dia masih bisa melihat Yi Yun jika dia menoleh. Bahkan, Lin Sintong harus mengakui bahwa dia sangat bersedia melakukan kontak dengan Yi Yun. Memegang tangan Yi Yun membuatnya sangat nyaman. Lin Sintong lahir dengan Yin Meridian, jadi tubuhnya dingin seperti air. Adapun fisik Yi Yun, itu panas. Dalam Meridian Yi Yun, sepertinya ada aliran energi panas yang konstan. Ini mengalir melalui kulit mereka dan menyahatkan tubuh Lin Sintong. Itu membuatnya sangat nyaman. Bahkan ada kalanya Meridian Lin Sintong yang diakhiri akan mengalami beberapa perubahan kecil karena Yi Yun. Perubahan kecil ini membuat Lin Sintong tergila-gila. Karena itu, dia memiliki rasa nostalgia dari memegang tangannya dengan Yi Yun. Saat keduanya berjalan lebih dalam perlahan, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih aneh. Meskipun Yi Yun tidak bisa melihat, dia bisa merasakan rasa kematian yang mengganggu. Perasaan aneh dan berubah-ubah yang awalnya dia miliki tersapu. Lembah manusia tandus ini, dipenuhi dengan kematian. Di sini, dia harus waspada karena kematian ada di setiap belokan. Jika seseorang tidak tetap waspada, seseorang bisa mati dalam sekejap. Meskipun Lin Sintong melindunginya, dia ingin menjadikan pertarungan ini pengalaman hidup dan mati. Peluang seperti itu jarang terjadi. Yi Yun merasa bahwa mereka turun. Seolah-olah mereka memasuki gua bawah tanah. Perlahan, Yi Yun melihat cahaya. Cahaya ini berasal dari mineral florescen yang berserakan di dinding ngarai. Dengan demikian, Yi Yun perlahan-lahan mendapatkan kembali visinya. Dia bisa melihat bahwa ada tanaman berukuran sangat besar di dalam ngarai yang berbatu. Tumbuhan ini seperti batu besar, tetapi ada pengecualian. Beberapa tanaman memiliki bunga yang cerah dan mewah. Bunga-bunga itu meneteskan darah karena ujung-ujung bunga itu dilapisi dengan gigi bergerigi. Itu seperti mulut besar. Ada juga jamur setinggi dua hingga tiga kaki yang tampak seperti payung raksasa. Itu berkilauan dan mengeluarkan aroma tertentu. Di bawah topi jamur, orang bisa melihat tulang-tulang binatang. Ini tanaman pemakan manusia dan jamur pembunuh. Tumbuhan pemakan manusia memakan manusia, sedangkan aroma membunuh jamur beracun. Saat spora memasuki tubuh kamu, itu akan tumbuh menjadi jamur baru. Tulang-tulang yang kamu lihat adalah hasil dari itu. Seperti yang dikatakan Lin Sintong, tubuhnya memancarkan arus listrik ungu yang menghasilkan desas-desus. Setiap kali spora jamur mendekati Lin Sintong atau Yi Yun, mereka akan terbakar menjadi abu oleh arus listrik. Yi Yun diam-diam takut. Ini adalah dunia liar dari hutan belantara yang luas. Di wilayah ini, kematian mungkin terjadi tanpa mengetahui penyebabnya. Lin Sintong berkata, ada banyak tempat yang tidak dapat diakses di padang belantara yang luas yang tidak memiliki satu jiwa. Itu penuh dengan bahaya tak terduga yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Tetapi karena tidak ada satu jiwapun, dan karena lingkungan yang aneh, itu akan menciptakan harta. Nilai beberapa harta mungkin sulit diukur. Ketika memasuki daerah lain di hutan belantara yang luas, itu dapat menyebabkan badai berdarah, dan bahkan mungkin menghancurkan negara kuno. Lin Sintong berbicara sementara Yi Yun mendengarkan dalam diam. Ini adalah pertama kalinya dia menuju ke dunia itu. Untuk melihat apa dunia itu, Lin Sintong bisa dianggap sebagai panduan pertama Yi Yun. Mari kita ambil Cloud Wilderness sebagai contoh. Beberapa tanah terpencil di Wilderness Cloud mencakup lima puluh ribu kilometer, atau bahkan lima ratus ribu kilometer. Mereka adalah alam mistik yang mendalam yang memiliki sifat ruang waktu yang berbeda. Itu dipenuhi dengan binatang buas purba dan bahkan tuan manusia tidak akan berani masuk dengan gegabuh. Petik 2. Sama seperti Lin Sintong mengatakan kata-kata itu, dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke depan dengan dingin. Yi Yun berhenti juga, dan dia bisa merasakan niat membunuh. Ada sesuatu di depan, Yi Yun menghunus pedang Yan Chi-nya. Dia tidak memilih senjata untuk dirinya sendiri, tetapi karena Jin Long Wei telah memberinya pedang Yan Chi, dia menggunakannya. Melihat Yi Yun dalam keadaan siaga, Lin Sintong juga senang. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Yi Yun. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertempuran Yi Yun. Mengaum. Raungan teredam terdengar dan di depan Yi Yun, dinding batu tiba-tiba mulai bergerak, mengibas debu batu. Setelah semuanya terkelupas, apa yang muncul di depan Yi Yun adalah monster kera raksasa. Tubuhnya tegak, dan lengannya panjang. Kepala tidak mengambil sebagian besar tubuh. Itu memiliki salib untuk matanya dan mulut besar yang mengental darah. Monster ini tertutupi oleh baju besi batu dan warna tubuhnya bisa berubah menjadi seperti batu. Ini sebabnya Yi Yun tidak melihatnya dari awal. Tapi sekarang, melihat mangsanya, tubuhnya mulai memerah, dan dengan cepat menjadi kera merah darah raksasa. Binatang raksasa batu darah. Levelnya adalah binatang buas. Itu serakah, kejam dan kuat. Ia suka merobek mangsanya. Bunuh itu dan aku akan memperbaiki peninggalan binatang buas yang ganas, memungkinkan kamu untuk perlahan menembus ke dalam wilayah darah ungu. Kata Lin Sintong saat dia mengetuk dengan jarinya. Uing-uing batu dan debu bahkan tidak mendekatinya. Di dunia bawah tanah yang kacau ini, pakaian Lin Sintong tidak pernah ternoda. Dan tikbis itu besar dan menakutkan, jadi menghadapnya seperti manusia yang menghadapi harimau yang tidak terkendali, bukankah dia tidak takut? Yi Yun adalah anak berusia 12 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu menakutkan. Lin Sintong menyaksikan Yi Yun untuk tanda-tanda ketakutan. Beberapa orang, terutama anak muda yang baru saja membuat prestasi dalam seni bela diri, akan berakhir menghadapi binatang buas yang tampak ganas ketika keluar untuk pengalaman ketangguhan pertama mereka yang sebenarnya. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar yang melebihi binatang yang mereka hadapi, mereka masih akan merasa takut karena perbedaan ukuran dan penampilan binatang buas yang ganas. Mereka secara tidak sadar menganggap diri mereka lemah. Ketika bertemu dengan binatang buas, naluri manusia pertama yang kurang percaya diri adalah melarikan diri. Bahkan jika mereka bertarung dengan binatang buas, mereka tidak bisa melakukan sepenuhnya kemampuan mereka. Ada terlalu banyak orang yang termasuk dalam kategori seperti itu. Ketika mereka menghadapi orang seusia mereka, mereka akan mendominasi sambil menindas yang lemah. Tapi begitu mereka menghadapi binatang buas, wajah mereka akan menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang semacam itu tidak bisa meninggalkan belenggu orang lemah. Mereka tidak memiliki hati yang kuat, sehingga mereka tidak akan sebesar apapun yang hebat. Lin Sintong tidak percaya bahwa Yi Yun adalah orang seperti itu, tetapi dia ingin melihat seberapa jauh Yi Yun bisa pergi. Seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri. Tapi serangkaian kata Yi Yun berikutnya benar-benar menghancurkan kekhawatiran Lin Sintong. Yi Yun berkata, Nona Lin, binatang batu raksasa darah ini terlihat ganas dan biadab. Bukankah dagingnya terlihat tidak enak? Eh, Lin Sintong tertegun. Dia tidak berharap Yi Yun mengajukan pertanyaan seperti itu. Seperti ini, desa ini kekurangan daging, aku sedang berpikir untuk membawa lebih banyak. Menjadi dari klan suku kecil, aku terbiasa dengan gaya hidup yang buruk. Namun, begitu aku mulai berlatih seni bela diri, aku bermimpi berjalan ke hutan belantara yang luas untuk berburu, sehingga aku tidak perlu khawatir tentang makanan. Bis giant stone abyss ini akan menjadi perburuan pertamaku. Tetapi jika itu tidak enak, atau bahkan tidak dapat dimakan, bukankah akan sia-sia untuk membunuhnya dan membawa dagingnya kembali ke desa? Lin Sintong membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Yi Yun sebelum dia berhasil tertawa. Dia menyadari bahwa dia memiliki hal-hal yang dipikirkan. Yi Yun telah memperlakukan binatang batu raksasa darah sebagai mangsanya. Sangat bagus memiliki semangat seperti itu. Meski terlihat mengerikan, dagingnya enak. Sayangnya, kualitas dagingnya rendah, sehingga tidak akan memberi kamu banyak energi saat kamu memakannya. Esensinya ada di tulangnya. Ini baik, asalkan enak. Yi Yun tidak peduli. Tidak ada seorangpun dari klan Sukulian yang peduli selama ada daging untuk dimakan. Sementara Yi Yun dan Lin Sintong bertukar pembicaraan mereka, binatang batu raksasa darah menjadi marah. Rasanya seperti diremehkan oleh dua manusia kecil. Itu meraung dan tubuhnya yang besar terisi ke depan. Itu merentangkan garpu baja seperti cakar dan menyapu Yi Yun. Yi Yun melihat sekilas binatang yang menuduhnya dari sudut matanya. Tubuhnya sedikit bergerak seperti bulu yang diledakan. Kaca, tanah yang berada di bawah kaki Yi Yun dihancurkan oleh cakar batu darah raksasa. Tapi Yi Yun terbang sebagai reaksi terhadap serangan itu. Seolah-olah angin cakar mengirimnya terbang. Yi Yun sudah benar-benar memahami teknik kehalusan menitnya. Dentang, pedang yanci terhunus dan kaki Yi Yun mendarat di lengan besar Blutstone Gigantic Beast. Dia bergegas maju sambil berlari menaiki lengan. Blutstone Gigantic Beast khawatir ketika membuka rahangnya yang menganga. Lidahnya yang merah darah keluar seperti lembing. Lidah The Blutstone Gigantic Beast berduri dan itu bisa menembus pelat baja. Itu akan mengubah seseorang menjadi tusuk daging setelah tumbukan. Lidah merah itu menyerang dengan sangat cepat. Yi Yun mengerutkan pupilnya dan tepat saat lidahnya akan menusup dadanya, dia membalikkan tubuhnya. Dia melanjutkan pengisian sambil menempel di sisi lidah. Serangan paksa oleh lidah tidak hanya gagal untuk menghalangi pedang yanci, itu bahkan memberi Yi Yun kesempatan untuk meminjam kekuatan untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia berada di kepala Blutstone Gigantic Beast dan dengan desiran pedang yancinya, dia menusup mata berbentuk salib dari Blutstone Gigantic Beast. Mengaum, The Blutstone Gigantic Beast mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi. Ia berusaha menggigit Yi Yun, tetapi upayanya tidak mengubah nasibnya. Dengan lompatan, Yi Yun menyerang dengan pedang yanci. Uah, darah bercecaran ketika pedang yanci menembus mata Blutstone Gigantic Beast langsung ke otaknya. Kekuatan fisik Yi Yun yang luar biasa semuanya telah disuntikkan ke dalam serangan itu, yang memungkinkan pedang yanci untuk sepenuhnya menembus kepala Blutstone Gigantic Beast tanpa perlawanan, merobek-robek tengkoraknya. The Blutstone Gigantic Beast berteriak keras sebelum berhenti. Tubuhnya kejang-kejang sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan tidak bergerak. Yi Yun telah membunuh Blutstone Gigantic Beast dalam waktu sekitar lima detik. Serangannya bersih dan tegas. Dia tidak menggunakan gerakan khusus. Yang diperlukan hanyalah dua dot-ges sederhana dan menusuk lawannya. Kedua dot-ges ini memiliki teknik menit kehalusan yang terkandung di dalamnya. Tusukannya telah didukung menggunakan pukulan tinju Dragon Ripped Tiger Bound Fish . Menggunakan pedang sebagai kepalan tangan, Yi Yun telah mengasah kendalinya terhadap tulang-tulang harimau naga dengan sempurna. Dari awal hingga akhir, Yi Yun tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Bisa dikatakan sempurna, kamu benar-benar dapat menggunakan Dragon Rises From The Sea dengan senjata untuk pertama kalinya. Tidak buruk, pemahaman kamu tentang tulang-tulang harimau naga sangat dalam, dan kamu dapat menggunakannya secara fleksibel. Persepsi ini sangat baik, Lin Sintong tidak pelit dengan pujiannya. Yi Yun dengan malu-malu berkata, Sebenarnya, semua kredit jatuh ke catatan Miss Lin. Mereka mengajari aku untuk tidak dibatasi pada gerakan, dan untuk melupakan semua gerakan kepalan dari tulang-tulang harimau naga, mencernanya untuk membuatnya menjadi milikku. Yi Yun tidak tahu teknik pedang, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik tinjunya sebagai teknik pedang. Ini semua sangat alami. Iya nih, tulang-naga tulang harimau sebenarnya paling cocok untuk pedang. Pedang cenderung memangkas lebih banyak. Di masa depan, kamu harus mencoba lebih banyak senjata. Di dunia ini, ada banyak pejuang yang tidak dibatasi oleh senjata. Tidak hanya mereka bisa melupakan gerakan, mereka bahkan bisa melupakan senjatanya. Mereka dapat menggunakan jiwa senjata dan memerintahkannya, memungkinkan mereka untuk menggunakannya sepenuhnya. Mereka dapat menjadikan senjata sebagai bagian dari tubuh mereka. Pemahaman Lin Sintong tentang seni bela diri jauh lebih lebih besar daripada kebanyakan orang karenanya dengan beberapa kata, Yi Yun terinspirasi. Bisakah senjata dilupakan? Mengizinkan mereka menggunakannya sepenuhnya. Lalu nona Lin, Yi Yun memandang pedang Frostwater di bahu Lin Sintong. Lin Sintong tersenyum, «Aku menggunakan pedang karena garis keturunan darah aku, kata hati. Itu adalah level lain dari dirinya. Saat ini kamu dapat mengabaikannya, aku akan memperbaiki peninggalan binatang buas yang ganas untuk kamu hari ini. Hanya melihat. Dengan mengatakan itu, cahaya melintas dari pergelangan tangan Lin Sintong. Dis perunggu setinggi tiga kaki terbang keluar dan berputar di udara. Dengan cepat menjadi lebih besar dan banyak rune terbang di sekitar Dis. Yi Yun menyaksikan tanpa berkedip. Dia sebelumnya pernah mendengar tentang Desolate Heaven Masters, dan hari ini dia bisa melihat satu pemurnian peninggalan binatang untuk pertama kalinya. Lin Sintong tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, dia juga seorang guru surga Desolate. Yi Yun memiliki emosi yang campur aduk. Dia berumur tujuh belas tahun, dan sebagai perbandingan, dia bukan apa-apa. Jika Zhang Tan mengevaluasi bakat Lin Sintong, peringkat berapa dia? Peringkat Bumi, yang merupakan sage muda, Kaisar Pendiri Tai Ah Divine Kingdom adalah seorang sage. Satu langkah lebih tinggi adalah Kaisar Agung. Konsep macam apa itu, Yi Yun tidak tahu. Sementara Yi Yun mulai membuat dugaan buta dan acak, Bluestone Gigantic Beast besar sedang diserap oleh Dis. Apa yang dia lihat selanjutnya mengejutkannya. Dia terkejut menemukan banyak titik cahaya muncul dari tubuh Bluestone Gigantic Beast oleh stimulus dari Dis Perunggu. Lampu-lampu ini berwarna merah pucat. Yi Yun merasa bentuk mereka mirip dengan titik-titik cahaya yang bisa diserap oleh kristal ungu. Ini, Yi Yun tertegun. Dia menatap Lin Sintong saat dia membuat banyak gerakan untuk memulai proses penyegelan. Rune demi Rune dikirim olehnya ke Dis. Dan Rune ini digunakan untuk mengontrol titik-titik cahaya itu. Titik-titik cahaya ini, tentu saja, adalah energi. Pencapaian Lin Sintong dalam teknik Desolate Heaven membuatnya sulit baginya untuk mengontrol semua titik cahaya. Bahkan, Yi Yun memperhatikan bahwa dia hanya mampu mengendalikan sekitar 60 persen dari titik cahaya. Sisanya perlahan-lahan melarikan diri ke lingkungan. Yi Yun tiba-tiba punya pikiran. Dia mencoba berinteraksi dengan purple kristal di dalam hatinya dan dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikan titik-titik cahaya itu dengan mudah seperti biasa. Jika dia mau, dia bahkan bisa menyerap semua titik cahaya yang telah dikumpulkan Lin Sintong. Yi Yun tidak melakukannya, sebaliknya, dia mengumpulkan titik-titik cahaya bersama. Seolah-olah titik-titik cahaya telah menerima perintah dan melanjutkan menuju Lin Sintong. Tiba-tiba, arah Lin Sintong menjadi mengkilap. Eh, mata Lin Sintong menyala! Mengapa begitu mudah untuk memperbaiki peninggalan binatang buas hari ini? Mengontrol energi dengan tulang binatang buas semudah mengangkat jari. Ketika Desolate Heaven Masters memurnikan tulang binatang, selalu ada kehilangan energi yang tak terhindarkan. Lin Sintong masih belum selesai dalam teknik Desolate Heaven, jadi ketika dia memperbaiki peninggalan binatang buas, dia akan kehilangan sekitar 40% dari energinya. Tapi hari ini, Lin Sintong merasa bahwa dia kehilangan kurang dari 5% energi. Apa yang terjadi? Lin Sintong tahu bahwa dia tidak memiliki pencerahan atau terobosan. Itu pasti semacam kecelakaan atau keberuntungan. Untuk seorang guru surga yang kesepian, ada saat-saat ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, menghasilkan penyempurnaan peninggalan yang sangat indah. Karenanya, itu tidak aneh, tetapi hari ini terasa berbeda. Meskipun dia bingung, itu tidak mempengaruhi gerakan tangan Lin Sintong. Segelnya menjadi lebih cepat saat bayangan jari terbentuk. Yi Yun tampak penuh perhatian saat matanya mengikuti titik-titik cahaya. Selama dia menghendaki, dia bisa mengendalikan pergerakan titik-titik cahaya. Itu adalah perasaan yang indah untuk Yi Yun. Dia mengerti bahwa guru surga yang sepi memiliki kemampuan untuk mengumpulkan energi di dalam tulang binatang buas yang ganas dan sunyi sepi. Tapi mereka tidak hanya sekedar berkumpul. Dalam proses pengumpulan, Desolate Heaven Masters akan memproses energi, mencapnya dengan tanda mereka sendiri. Selain itu, tulang yang sunyi memiliki sifat mereka sendiri. Dengan tanda Desolate Heaven Master dan sifat-sifat tulang sepi digabungkan, itu bisa membawa perubahan yang luar biasa, memberikan peninggalan tulang properti yang tidak dimiliki tulang sepi yang semula. Hal-hal ini membuat Yi Yun membangkitkan minat. Bagaimana jika, aku menjadi guru surga yang sepi? Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam pikiran Yi Yun dan mulai tumbuh. Seperti benih, ia tumbuh menjadi pohon besar yang mengjulang tinggi. Menjadi surga yang tandus, guru akan memberinya banyak manfaat. Itu adalah profesi paling mulia di dunia hutan belantara yang luas. Mereka bisa menggunakan teknik Desolate Heaven mereka mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas. Dan kekayaan berarti sumber daya budidaya. Tidak hanya itu, mereka dapat memiliki teknik khusus untuk memproses energi. Ini membuat Yi Yun berdebar kencang. Yi Yun sebelumnya telah mendengar dari Jiang Xiaorou bahwa Desolate Heaven Masters membuat peninggalan tulang sepi dengan efek yang berbeda. Beberapa digunakan untuk menyembuhkan, beberapa digunakan untuk meningkatkan budidaya, beberapa digunakan untuk menembus kemacetan, dan beberapa digunakan untuk meningkatkan persepsi. Ada spesialisasi dalam teknik ini. Purple Crystal Origins hanya bisa menyerap energi murni, tetapi itu tidak bisa mengubah sifat-sifat energinya. Jika kita menjadikan analogi energi sebagai makanan, maka Purple Crystal Origins adalah kolektor bahan-bahan terbaik. A Heaven Desolate Master adalah koki. Keterampilan kuliner mereka adalah teknik Desolate Heaven, dan ketika memproses bahan, mereka bisa membuat makanan lesat. Dengan Purple Crystal, ia akan memiliki bahan-bahan terbaik, dan jika ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi bahan-bahan itu, bukankah ia harus mempelajarinya untuk menghasilkan hidangan terbaik? Yi Yun memiliki banyak pikiran acak dalam beberapa detik. Pada saat itu, Lin Sintong sudah melelekan tulang Bloodstone Gigantic Beast dalam cahaya putih, akhirnya menguranginya menjadi tulang peninggalan seukuran kacang hijau. Adapun daging Bloodstone Gigantic Beast, Lin Sintong tidak menyentuhnya. Daging telah dipisahkan dan jatuh ke samping. Dengan lambayan tangannya, daging itu disimpan di gelang intersepatialnya. Lin Sintong melihat peninggalan tulang itu dengan ekspresi tanpa ekspresi. Tapi dia tidak berpikir lebih jauh dan dengan jentikan jari, itu mendarat ke telapak tangan Yi Yun. Makan itu, kamu akan berjuang pertempuran terus-menerus, menguras banyak dari kamu. Kata Lin Sintong dengan pikiran di benaknya. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa energi tulang yang menghasilkan kontrolnya dengan cara yang taat. Baiklah, nona Lin, Yi Yun mengambil peninggalan binatang buas dan melemparkannya ke mulutnya seperti kacang. Setelah mengunya beberapa kali, dia menelannya. Rasa peninggalan binatang buas itu seperti minuman beralkohol yang manis. Saat memasuki perut, gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali energi yang telah habis Yi Yun. Peninggalan binatang yang disempurnakan oleh Lin Sintong berbeda dari energi yang diserap oleh Purple Crystal Origins. Peninggalan binatang buas ini memiliki efek yang jauh lebih baik untuk menambah kekuatan. Yi Yun pura-pura bertanya secara tidak sengaja, «Momong-momong, nona Lin, apakah kamu mendemonstrasikan teknik Desolate Heaven? Jika orang biasa mempelajari teknik Desolate Heaven, apa cara yang ada? Oh!» Lin Sintong menatap Yi Yun dengan terkejut. Sepasang matanya masih sangat cerah bahkan di lembah manusia yang sunyi sepi yang gelap. «Kamu ingin mempelajari teknik Desolate Heaven? Aku tertarik!» Jawab Yi Yun. Lin Sintong menggelengkan kepalanya, «Aku menyarankan kamu untuk tidak mempelajarinya. Ketika kamu mulai belajar, kamu akan membutuhkan banyak tulang untuk berlatih, dan banyak energi akan terbuang sia-sia. Ada banyak perubahan rumit yang terlibat juga. Ini terlalu sulit. Jadi, Desolate Heaven Masters kebanyakan berasal dari entitas kaya, seperti klan keluarga besar atau sekte besar. Selain itu, selain membutuhkan banyak sumber daya, siswa teknik Desolate Heaven perlu memiliki bakat dalam mengendalikan energi. Orang-orang seperti itu memiliki jiwa yang kuat dan memiliki kedekatan alami dengan energi bumi surga. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Peluangnya kurang dari satu dalam sejuta. Setelah Lin Sintong berkata begitu banyak, Yi Yun menganggup dan berkata, «Begitu, aku mengerti apa yang dikatakan nona Lin». «Ya, Lin Sintong mengangguk, senang kau mengerti, aku dapat mengatakan bahwa kamu memiliki persepsi besar terhadap seni bela diri, aku ingin mencegah kamu dari jalan memutar, membuang waktu kamu sendiri». Mempelajari teknik Desolate Heaven sangat menguras tenaga. Lin Sintong mengatakan semua kata-kata itu untuk mengusir Yi Yun dari harapannya yang tidak realistis. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yi Yun sudah menyatakan keputusannya, «Aku masih ingin belajar». «Kamu», Lin Sintong terdiam. Banyak prajurit tergerak ketika mereka melihat Desolate Heaven Masters memperbaiki tulang yang sunyi. Lagipula, posisi dan kekayaan Tuan Surga yang sepi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan prajurit. Namun, orang-orang ini sebagian besar akan membuang-buang waktu, energi dan kekayaan mereka setelah mencobanya. «Itu tidak layak! Aku serius! Ini bukan kemauan!» Yi Yun memandang Lin Sintong. Di bawah cahaya mineral floresen, mata mereka terpisah tiga kaki ketika mereka saling memandang. Lin Sintong rajutan alisnya. Dia tahu Yi Yun. Di babak pertama pemilihan kerajaan, Yi Yun menempati posisi pertama dalam ujian roh. Oleh karena itu, Lin Sintong tahu Yi Yun adalah orang yang bersemangat. Orang-orang ini tidak akan terburu-buru mengambil keputusan, tetapi begitu mereka telah memutuskannya, mereka akan mengakui target mereka dan mengatasi semua kesulitan. Namun, roh yang agung tidak berarti bahwa mereka tidak gagal. Lin Sintong menatap Yi Yun dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti dan berkata, «Kamu sepertinya benar-benar telah mengambil keputusan, kamu tidak akan menyerah bahkan dengan risiko membuang waktu dan sumber daya kamu.» «Ya», kata Yi Yun dengan anggukan. «Baik-baik saja maka, Lin Sintong menggelengkan kepalanya, «Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk berhubungan dengan teknik Desolate Heaven, kamu harus berada di dunia darah ungu untuk mempelajari teknik Desolate Heaven, aku memiliki sebuah bulungan di sini yang ditinggalkan oleh tuan aku. Ini adalah buku catatan Desolate Heaven Master.» Dengan mengatakan itu, Lin Sintong mengeluarkan gulungan hitam dari gelang interspatialnya. Gulungan itu tidak memiliki hiasan dan tampak agak tua. «Tuan aku memberi aku delapan belas gulungan, aku sudah hafal semua isi gulungan pertama yang akan aku pinjamkan kepada kamu. Dalam dua tahun, jika kamu dapat memahami apapun dari buku catatan yang mengajarkan segel tangan paling dasar dan kontrol energi, maka aku akan membantu kamu mempelajari teknik Desolate Heaven. Jika tidak, kamu harus mengembalikan buku catatan itu kepada aku.» Sujie mungkin orang tua yang tidak bermoral yang pelit dan serakah, tapi teknik Desolate Heaven-nya luar biasa. Dia benar-benar seorang master. Jelas notebook Desolate Heaven Master yang ditinggalkan oleh Sujie sangat berharga. Yi Yun melihat gulungan itu dengan perasaan campur aduk. Dia diam beberapa saat sebelum berkata, «Aku akan mengingat kebaikan nona Lin. Di masa depan, bahkan jika ada kemungkinan terkecil bahwa aku dapat bergabung dengan Meridian yang diakhiri oleh Miss Lin, aku akan melakukannya dengan segala cara.» Yi Yun sungguh-sungguh mengambil alih gulungan itu. Lin Sintong menatap Yi Yun tanpa daya ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami pikiran anak itu. Sulit untuk menjelaskan dorongan dan kepercayaan dirinya untuk mempelajari teknik Desolate Heaven. Faktanya, Lin Sintong telah mengambil gulungan Sujie untuk membuat Yi Yun sadar akan kemungkinan besar melawannya. Kesulitan gulungan sangat tinggi, terutama untuk pemula. Lin Sintong meraih tangan Yi Yun dan menusup ibu jari Yi Yun dengan kukunya. Setetes darah menetes pada gulungan itu. Dalam dua tahun ini, hanya kamu yang bisa membaca gulungan ini. Jika itu masuk ke tangan orang lain, gulungan itu akan secara otomatis dihancurkan. Di dunia ini, meskipun ada beberapa kuliah umum oleh Desolate Heaven Masters, ada beberapa warisan inti yang dihargai sebagai milik seseorang. Gulungan yang ditinggalkan oleh Sujie dilengkapi dengan kemampuan penghancuran diri. Jadi selama Guru Surga Desolate lainnya tidak melihat gulungan itu, tidak mungkin dia bisa membocorkan ajaran inti gulungan itu berdasarkan keahliannya. Karena dia akan gagal memahaminya, mustahil baginya untuk menceritakannya kepada orang lain. Menggunakan energi mentalnya, Yi Yun berinteraksi dengan gulungan itu, tapi dia tertegun ketika dia melihat isinya. Berbagai simbol yang rumit, diagram formasi, dan pengetahuan tampak seperti Yunani baginya. Selain itu, ada sejumlah besar konten yang terkandung dalam gulir. Yi Yun merasa seluruh perpustakaan telah dipindahkan ke dalam gulungan. Dan menurut apa yang dikatakan Lin Sintong, ini hanyalah gulungan pertama. Ada tujuh belas lainnya, dan yang sulit dari gulungan itu mungkin bahkan lebih besar. Teknik Desolate Heaven benar-benar berlebihan. Sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya? Melihat terkejut dan ekspresi kaget Yi Yun, sudut mulut Lin Sintong terlihat puas karena telah mengalahkannya. Memberitahu kamu tentang kesulitan teknik Desolate Heaven hanyalah sebuah bentuk saran untuk membuat kemungkinan besar terhadap kamu. Ini akan menghentikan kamu dari memiliki gagasan yang tidak realistis tersebut. Yi Yun menjadi linglung untuk sementara waktu sebelum dia menyimpan gulungan itu dengan sungguh-sungguh. Dia menggenggam tangannya dan berkata, «Nona Lin, tolong periksa hasil teknik Desolate Heaven aku dalam waktu dua tahun.» Lin Sintong terdiam. Yi Yun tidak punya sumber daya dan dia miskin sebagai tikus gereja. Dia tidak memiliki banyak kemampuan juga. Bagaimana dia bisa mempelajari teknik Desolate Heaven dari buku yang penuh dengan kata-kata dan diagram yang tidak bisa dia mengerti. Lin Sintong memiliki kesan yang baik tentang Yi Yun karena banyaknya prestasi yang tampaknya mustahil ia capai. Dia bahkan menghargai dia sampai batas tertentu, dan jika bukan karena semua itu, Lin Sintong akan memberi label Yi Yun sebagai orang yang tidak masuk akal. «Kau sendiri yang menanganinya, setelah mengatakan apa yang harus dia katakan, apalagi yang bisa dia lakukan.» Dia hanya bisa membiarkannya apa adanya. Dia berbalik dan terus berjalan lebih dalam kelembah. Yi Yun membalas serangan diam-diam yang diluncurkan oleh binatang buas sebelum memegalnya. Penyerangnya adalah binatang buas seukuran monyet yang memiliki sepasang sayap, membuatnya tampak seperti kelelawar. Bet kelelawar gigi ungu. Giginya memiliki racun ungu yang akan melelekan dan mencairkan otot-otot manusia saat disuntikkan. Kemudian, purple teeth kelelawar akan menyedot manusia kering, hanya menyisakan kulit kering. Purple teeth bat mungkin tidak kuat, tetapi memiliki kecepatan yang luar biasa, membuatnya mahir dalam serangan menyelinap. Sangat baik bahwa kamu dapat memenggal kepalanya. Dalam beberapa jam terakhir, teknik pedang kamu telah meningkat. Lin Sintong sangat berpengetahuan dengan binatang buas Cloud Wilderness. Seperti Encyclopedia, dia tahu setiap binatang buas dan tanaman berbahaya yang mereka temui di sepanjang jalan. Selama perjalanan mereka melalui Desolate Human Valley, Yi Yun akan bertarung dengan binatang buas sementara Lin Sintong akan memberikan petunjuk, memuji gerakannya dan menunjukkan kekurangannya. Ini sangat menguntungkan Yi Yun. Waktu berlalu dengan cepat, dan keduanya pergi jauh ke lembah setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer dalam siklus malam dan siang hari. Yi Yun menyelesaikan semua lusinan pertemuan yang mereka miliki. Sepanjang jalan, Yi Yun menderita luka ringan yang dengan cepat pulih darinya. Jika mereka lapar, mereka akan memasak makanan mereka di tempat. Memanggang daging, mengukus nasi dan menyeduh sup, meskipun Lin Sintong bukan pengejar makanan yang baik, makanan yang dibuat oleh Yi Yun masih mengeluarkan air liur. Berada jauh dari rumah untuk waktu yang lama tidak membuat Yi Yun khawatir. Klan Sukulian sedang dirawat oleh Jin Long Wei dan tidak ada yang berani menyentuh Jiang Xiaorou. Hari lain berlalu dan larut hingga malam kedua, Yi Yun telah membuat kemajuan besar setelah mengalami pertempuran sengit satu demi satu. Itu semua berkat peninggalan tulang Yi Yun makan setelah setiap pertempuran, yang memperkuat kultivasinya. Tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasinya, yayasannya juga meningkat. Yang paling penting, pengalaman tempur Yi Yun meningkat pesat, melintasi hutan belantara yang luas dan mengalami pertempuran hidup dan mati sangat berharga. Mendesis. Tiba-tiba, Yi Yun mendengar suara gemerisik yang tajam yang dengan cepat menjadi lebih intens. Itu terdengar seperti sejumlah besar pasir terus menerus ditumbuk dan suara menyerang gendang telinga mereka. Yi Yun memiliki perubahan ekspresi ketika dia merasa kedinginan. Itu seperti angin dingin yang bertiup dan masuk ke tulang. Apa itu? Yi Yun bersiaga tinggi dan dengan penuh perhatian melihat sekeliling. Di bawah cahaya neon yang redup, apa yang dilihatnya membuat kulit kepalanya gatal. Tidak jauh dari sana, sekelompok ular hitam meluncur. Di antara kelompok ular ini, yang paling ramping adalah setebal ember air. Beberapa dari mereka setebal tangki air, dan beberapa sangat tebal sehingga rentang lengan gabungan dua orang tidak dapat mengelilingi mereka. Sekelompok ular tiba dari segala arah, dengan cepat mengelilingi Yi Yun dan Lin Sintong. Semua ular ini berada di tingkat binatang buas. Dengan begitu banyak ular yang menyerang, Yi Yun terikat untuk digigit. Tapi, Yi Yun memiliki Lin Sintong di sampingnya. Lin Sintong melirik banyak ular sanca dan berkata dengan ringan, «Kami telah menemukan binatang terpencil. Semua ular ini diarahkan oleh binatang buas. Binatang sepi, Yi Yun tertegun. Binatang buas terpencil satu tingkat lebih tinggi dari binatang buas. Ada jauh lebih sedikit binatang buas daripada binatang buas, tetapi mereka adalah tuan sejati dari belantara yang luas. Ini Frost Python. Dalam banyak ular sanca ini, Lin Sintong melihat raja ular yang sebenarnya. «Frost Python, Yi Yun, tentu saja, tahu tentang Frost Python. Dia telah mencuri esensi tulang Frost Python yang sepi dari Lian Cheng Yu. Tulang beku Frost Python beracun. Untuk memperbaikinya, seorang guru surga yang sepi dibutuhkan, atau konsekuensinya akan mengerikan. Ini adalah Frost Python yang belum matang. Sangat bagus, Yi Yun. Ini adalah kesempatanmu. Frost Python adalah salah satu binatang terpencil terlemah. Yang belum dewasa adalah tentang kekuatan prajurit darah ungu yang normal. Kamu dapat mencoba melihat bagaimana rasanya bertarung di tingkat darah ungu. Dalam pertempuran ini, yang perlu kamu lakukan adalah tetap tak terkalahkan. Itu akan menjadi cara untuk menguatkan dirimu sendiri. Yi Yun masih di puncak pengumpul Ki. Kesenjangan antara darah mortal dan darah ungu sangat besar, tetapi keterampilan Yi Yun termasuk halusan menit dan wawasan tidak terkendali oleh gerakan. Diperkuat dengan tubuh marahnya, naga pulsa, dia bisa bertarung dengan prajurit darah ungu yang lemah. Mata Yi Yun bersinar dengan kegembiraan. Binatang sepi. Dia akhirnya akan bertarung dengan binatang buas. Tetapi dengan begitu banyak ular. Sama seperti Yi Yun memikirkannya, Lin Sintong bergerak. Dia menghunuskan pedang Frostwater-nya dan membuat tebasan sederhana ke depan. Serangan ini berubah menjadi sinar pedang putih kebiruan yang dingin ke tulang. Itu menyebar seperti riak air, membekukan uap air di udara, dan melapisi tanah dengan lapisan es. Pada saat itu, dengan Lin Sintong di tengah, itu seperti bunga es raksasa yang mekar. Daerah di sekitarnya dalam radius satu kaki seribu telah berubah menjadi dunia es. Kelompok ular sanca yang merayap maju membeku, berubah menjadi patung es. Yi Yun kaget ketika melihat adegan itu. Dia tahu seberapa kuat binatang buas itu. Tetapi di bawah tangan Lin Sintong, mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Seluruh kelompok dihancurkan dalam satu tembakan. Hanya ular Frostbiton yang bisa menahan serangan pedang sedingin es Lin Sintong. Ini karena ular Frostbiton kuat dan properti unsurnya adalah es, sehingga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap ki es. Tapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Frostbiton. Awalnya percaya bahwa Yi Yun dan Lin Sintong akan membuat makanan yang luar biasa. Prajurit dengan kekuatan tertentu adalah suplemen yang baik untuk binatang buas terpencil. Makan mereka akan membantu dalam pertumbuhannya, memungkinkannya untuk lebih cepat matang. Dengan demikian Frostbiton telah mengirim semua ular sanca untuk menyerang keduanya, berharap dapat menghabiskan energi mereka. Tapi yang mengejutkan, legiun ular sanca itu musnah sebelum mereka bahkan bisa menyerang. Frostbiton memiliki kecerdasan. Tiba-tiba menyadari kekuatan gadis muda itu dan hendak berbalik dan melarikan diri, tapi… Pa, 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 tanda mulai berkedip. Krune ini membentuk penghalang cahaya yang menjebak Frostbiton, Yi Yun, dan Lin Sintong di dalamnya. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata Lin Sintong sambil menyarungkan pedang Frostwater-nya. Jika kamu bisa mengalahkan bocah itu, kamu akan selamat. Jika kamu tidak bisa menang, kamu akan mati. Oh, itu bisa mengerti ucapan manusia. Yi Yun terkejut ketika melihat Lin Sintong berbicara kepada Frostbiton. Tidak, tapi binatang buas dapat merasakan fluktuasi mental manusia, sehingga bisa mendapatkan artinya. Lin Sintong memang benar. Frostbiton ini telah mengidentifikasi musuhnya. Itu menatap Yi Yun dan memamerkan taring hitamnya. Frostbiton tidak besar. Di antara banyak ular sanca, tubuhnya sebenarnya adalah skala yang terkecil. Tubuhnya setebal paha orang dewasa dan tingginya tidak lebih dari tiga kaki. Yi Yun menatap Frostbiton. Yi Yun dapat dengan jelas melihat setiap skala yang dimilikinya, serta tekstur pada setiap skala. Untuk klan suku tahu untuk dapat membunuh Frostbiton, itu membuktikan bahwa Frostbiton adalah yang paling lemah di antara binatang buas terpencil. Pertempuran ini tepat untuknya. Lin Sintong berdiri di samping dan menyaksikan dengan antisipasi. Dia ingin melihat hasil pertempuran antara Yi Yun dan Frostbiton. Mendesis. Frostbiton mendesis dan langsung menyerang Yi Yun. Kekuatan penghancuran yang bisa dimiliki oleh petun menakutkan. Itu bisa memeras seseorang menjadi mie begitu petun melilit dirinya sendiri. Dengan fokus, Yi Yun dapat melihat setiap gerakan Frostbiton dengan jelas di bidang visinya. Dia harus memukulnya di tempat yang sakit. Bertujuan untuk perut Frostbiton, Yi Yun menebas pedang Yanqi. Mengaum. Ketika Yi Yun menyerang, gambar hantu naga dan harimau muncul di belakangnya. Manisfestasi Yuan Qi. Dentang. Pedang Yanqi mengenai timbangan Frostbiton, memberikan cincin logam. Frostbiton membuka rahangnya dan meludahkan kabut beku pada Yi Yun. Kabut salju menembak Yi Yun seperti pedang yang sangat cepat. Yi Yun meringis saat dia dengan cepat mundur. Dia mengayun dan memotong pedang Yanqi di depannya, membentuk balok pedang di depannya. Ini sebenarnya adalah gerakan sembilan pedang misterius surgawi, tapi Yi Yun menggunakan pedang di tempat pedang. Dia menirulin sintong dan sembilan pedang surgawi yang misterius dari Tau Yun Xiao dan menyingkir di kabut es. KKK, pedang Yanqi tertutup es ketika banyak kristal es jatuh. Beku ki ini berliku-liku di pedang Yanqi ke tangan Yi Yun. Pada saat itu, Yi Yun merasa seolah-olah lengannya membeku. Racun embun beku yang luar biasa. Pertahanan yang menakutkan. Yi Yun melihat ke tempat di tubuh Frost Piton tempat dia menebas. Ada tanda merah di sana. Beberapa sisik telah dipotong, dan menumpahkan sedikit darah. Tapi itu hanya luka dangkal. Untuk Frost Piton dengan vital yang kuat, itu bukan apa-apa. Frost Piton memiliki sisik yang sangat keras. Ini jauh lebih kuat dari baja temperet. Kata Lin Sintong di samping. Aku mengerti, untuk dianggap sebagai binatang yang sunyi sepi, itu pasti luar biasa, Yi Yun memikirkan hal itu. Frost Piton memekik dan mendorong ekornya yang besar pada Yi Yun. KKK, tanah hancur ketika Yi Yun melompat. Dengan gelengan pedang Yanqi, kristal-kristal es itu hancur berkeping-keping. Menggunakan mereka sebagai senjata, mereka ditembak ke arah mata Frost Piton. Tapi Frost Piton menyemprotkan seteguk kibeku, membekukan kristal es. Setelah melakukannya, Frost Piton membuka mulutnya dan menyedot semua eski ke dalam perutnya. Oh, itu bisa menyerap eski yang telah meninggalkan tubuhnya. Adegan ini sangat mengejutkan Yi Yun. Setelah itu, Yi Yun belajar mengapas ekor binatang buas diberi gelar yang membuatnya menaungi binatang buas yang ganas. Frost Piton ini membuka mulutnya dan meludahkan kristal es. Kristal es membeku di udara menjadi pedang panjang. Pedang ini tampak persis seperti pedang Yanqi Yi Yun. Itu meniru Yi Yun. Cha, sabar es menebas Yi Yun. Yi Yun mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Ping, getaran yang kuat melintasi lengannya saat Yi Yun merasa lengannya sedikit mati rasa. Peningkatan terbesar binatang buas terpencil dari binatang buas adalah kemampuan untuk mengendalikan energi bumi surga. Sama seperti manifestasi seorang prajurit dari Yuanqi, binatang buas yang sunyi dapat mengendalikan energi bumi surga untuk membentuk gerakannya sendiri untuk menyerang musuhnya. Sabar es adalah hal seperti itu. Seperti yang diharapkan dari binatang buas. Mata Yi Yun bersinar. Frost Piton adalah lawan paling kuat yang pernah dia hadapi. Dengan pedang Yanqi di tangannya, ia berselisih dengan pedang es. Memegang pedang Yanqi, Yi Yun bertukar antara gerakan tulang ribnaga tulang harimau dan sembilan pedang misterius surgawi. Pada awalnya, pertempuran Yi Yun penuh dengan kesulitan, tetapi seiring waktu, ia beradaptasi dengan serangan Frost Piton. Bagaimanapun, binatang buas adalah binatang buas. Meskipun memiliki beberapa kecerdasan, itu tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Yi Yun perlahan melihat melalui serangan Frost Piton. Itu memiliki kekuatan dan kecepatan yang besar, tetapi gerakannya tidak memiliki daya tarik tertentu. Yi Yun segera menemukan ritme sendiri dan menjadi lebih tenang. Dia kembali menunjukkan gerakan kehalusan menitnya. Sesekali dia akan bergerak maju, kadang-kadang kembali, kadang-kadang melayang ke langit, kadang-kadang membalik ke belakang. Saat melawan Frost Piton, gerakan Yi Yun menjadi lebih mahir. Sangat bagus. Lagi, mata Yi Yun bersinar. Kombat adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Itu tidak mudah bagi Yi Yun untuk bertemu lawan yang setara, jadi dia telah menggunakan pertempuran ini dengan Frost Piton sebagai pelatihan. Sedikit lagi, kecepatannya harus lebih cepat. Yi Yun kehabisan nafas, tapi perlahan, serangannya berkurang, dan dia menghindari lebih banyak serangan Frost Piton. Frost Piton mengeluarkan Power of Desolates tubuhnya, tetapi menjadi lebih bersemangat setelah gagal membunuh Yi Yun. Dia tahu bahwa, jika tidak mengalahkan manusia di depannya, itu akan mati. Frost Piton terpojok, ia mulai memuntahkan sejumlah besar Power of Desolates, membentuk kerucut es. Bersama dengan pedang Yanqi yang beku, mereka dilemparkan ke Yi Yun. Taruhan semuanya dilemparan satu itu. Bagus, Yi Yun merasa seperti berada di ambang pintu. Melihat es yang terbang ke arahnya, Yi Yun mengepalkan pedang Yanqi dengan kedua tangan dan menebasnya. Mengaum, dengan naga dan raungan harimau, hantu naga emas umu muncul. Pada saat yang sama, titik-titik cahaya biru es muncul dari mayat ular sanca yang dibekukan oleh Lin Sintong. Titik-titik cahaya ini hanya bisa dilihat dengan bantuan kristal umu Yi Yun. Energi binatang buas yang ganas itu secara alami di bawah binatang buas itu, tetapi ada terlalu banyak titik cahaya energi dari binatang buas itu. Saat titik-titik cahaya muncul, mereka tersedot ke arah Yi Yun seolah-olah dia adalah pusaran air. Banyak titik cahaya memasuki kulit, tendon, daging, vena, tulang, organ, dan sum-sum Yi Yun. Energi ini melonjak ke tubuh Yi Yun. Yi Yun merasa bahwa jika dia tidak bisa mengeluarkan semua energi ini, tubuhnya akan meledak. Dalam kekacauan, Yi Yun bisa merasa seperti dia telah menyentuh selaput tipis, dan itu tidak lain adalah botelek ranah darah ungu. Ha, Yi Yun meraung, dan energi di dalam meridiannya melonjak. Dia menanamkan kekuatan luar biasa ke dalam pedang Yanqi saat dia menebas ke depan. Peng, dengan ledakan keras, kristal yang diludahkan dari Frost Piton telah hancur berkeping-keping oleh pedang Yanqi. Momentum pedang Yanqi tidak berkurang. Tanpa ampun membelah kepala Frost Piton, membelah tengkorak ras Frost Piton menjadi dua. Yi Yun mengerahkan lebih banyak kekuatan saat pedang Yanqi diiris langsung melalui kerongkongan Frost Piton. Pedang memasuki perut Frost Piton, dan darah menyembur ke seluruh Yi Yun. Darah ular sanca itu dingin, seperti air sedingin es musim dingin. Setelah dicipratkan oleh darah ular sanca, semangat juang Yi Yun membakar lebih kuat. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya. Cha, tidak hanya pedang Yanqi memasuki tubuh Piton sepenuhnya, bahkan tangan Yi Yun memasuki mulut Frost Piton. Tubuh Frost Piton seperti cambuk tebal yang terus-menerus menyerang. Semua batu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tapi pedang menakutkan kita telah memasuki tubuhnya, menghancurkan semua organnya. Frost Piton sudah mati. Setelah Frost Piton mati, energinya muncul sebagai titik-titik cahaya. Setelah menggunakan langkah itu, Yi Yun merasa seolah-olah tubuhnya adalah lubang tanpa dasar, membuatnya sangat lapar. Hal pertama yang dia lakukan setelah melihat energi Frost Piton adalah menelan semuanya. Ayo, saat kristal ungu berdenyut, banyak esensi energi muncul dari tubuh Frost Piton dan melonjak ke tubuh Yi Yun. Yi Yun bisa merasakan pikiran, tubuh, dan meridiannya terbakar. Api meraung ke langit, menyinari tubuhnya. Yi Yun tiba-tiba bisa melihat setiap meridian dan setiap pembuluh darah yang dimilikinya. Saat dia menatapnya, darahnya berubah. Darah membeku dan berubah menjadi berat, tetapi masih memiliki vitalitas yang kuat. Setiap tetes darah sepertinya menjadi hidup. Darah berdenyut dengan cepat, membawa lebih banyak energi dan nutrisi ke seluruh tubuh. Ada sedikit warna ungu di bawah cahaya api. Pada saat itu, sum-sum tulang Yi Yun menjadi sangat murni di bawah nutrisi darah. Itu berkilauan dengan cahaya perak seolah-olah merkuri dituangkan ke dalamnya. Alam darah ungu, ini adalah dunia darah ungu. Dengan mentransformasi seluruh tubuh darah, itu berkilau ungu di bawah sinar matahari. Sum-sum tulangnya temper seperti perak, berubah berat dan murni, seolah-olah dia telah diperbarui. Ini adalah dunia darah ungu yang diimpikan oleh banyak pejuang di hutan belantara yang luas. Saat ini dia menerobos ke ranah darah ungu Yi Yun merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan tangis. Teriakan ini seperti raungan naga, menembus-menembus awan dan menghancurkan batu. Pa, 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 boom sonic menghancurkan patung es piton, mengubahnya menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah sebelum jatuh di tanah. Tidak jauh, Lin Sintong tertegun. Ranah darah ungu, dia menerobos ke ranah darah ungu. Lin Sintong telah membawa Yi Yun dalam perjalanan pelatihan ini untuk membantunya dalam menerobos ke ranah darah ungu. Terobosan Yi Yun ke ranah darah ungu bukanlah misteri bagi Lin Sintong, tapi diawalnya berharap bahwa Yi Yun akan menggunakan seluruh energinya untuk membunuh Frost Piton. Dia kemudian akan membantunya mendapatkan tulang tandus Frost Piton dan memperbaikinya menjadi peninggalan tulang sepi. Setelah Yi Yun makan itu, dia kemudian bisa menerobos ke dunia darah ungu. Tetapi pergantian peristiwa yang sebenarnya melampaui harapan Lin Sintong. Dia telah berhasil menerobos dalam pertempuran, dengan serangan terakhir Yi Yun sebagai serangan utamanya, dan juga awal dari terobosannya. Frost Piton telah dipecah menjadi dua oleh Yi Yun. Itu adalah pukulan yang menakutkan. Awalnya, Lin Sintong mengharapkan Yi Yun untuk memilih titik lemah dari Frost Piton seperti mata. Dan dengan perlahan-lahan menghabiskan energi Frost Piton, dia akan bisa membunuhnya. Tapi Yi Yun telah membunuhnya dalam satu gerakan. Hasil dari pertempuran mengejutkan Lin Sintong. Alam darah ungu, langka awal di jalur seni bela diri. Secara umum, Lin Sintong tidak akan ambivalen tentang orang biasa yang menerobos ke ranah darah ungu. Dan terobosan-terobosan kebanyakan orang tidak mengejutkan. Mereka biasanya makan peninggalan tulang terpencil, bermeditasi lama sebelum membuat terobosan alami. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat seseorang menerobos dengan hasil yang menghancurkan bumi seperti Yi Yun. Yi Yun mengenakan pakaian linen dan rambut panjangnya tertiup angin. Tubuhnya berlumuran darah ular, membuatnya tampak seperti orang biadab. Dalam mitos dan legenda, para pejuang akan mandi dengan darah ular setelah mereka membunuh ular itu. Yi Yun hidup dengan perasaan para legenda itu. Kamu benar-benar berhasil menembus ke darah ungu saat dalam pertempuran, aku awalnya berencana untuk memperbaiki peninggalan tulang sepi untuk kamu. Tapi sepertinya tidak perlu. Lin Sintong menatap Yi Yun saat dia bergumam. Yi Yun menarik napas dalam-dalam dan embun beku di sekitarnya tersedot ke paru-parunya. Dia bisa merasakan darahnya bergerak, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Nona Lin telah memperbaiki banyak peninggalan binatang buas yang ganas untukku. Karena jumlahnya menumpuk, wajar saja kalau aku akan membuat terobosan. Lin Sintong berkata, kamu sebelumnya telah mencapai keadaan tubuh marah, naga pulsa. Jadi, kamu membutuhkan banyak energi untuk menerobos keranah darah ungu. Itu tidak mudah untuk mencapai itu melalui kekuatanmu sendiri. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa aku bantu. Masa depan kamu akan ditentukan sendiri, aku akan meninggalkan Cloud Wilderness dan kembali ke keluarga Lin. Karena kamu telah membunuh Frost Python, aku akan meninggalkan set tulang Python Frost Python bersama kamu, sebagai bahan bagi kamu untuk mempelajari teknik Desolate Heaven. Ekspedisi Yi Yun dan Lin Sintong ke Desolate Human Valley berakhir ketika mereka terbang kembali ke klan suku Lian semalam. Sebelum berpisah di pintu masuk, Lin Sintong mengambil semua perburuan Yi Yun dari gelang interspatialnya. Tumpukan daging binatang buas sudah diikat di tali, membentuk segunung daging. Bobotnya sekitar lima puluh ribu kilogram. Sebelum keberangkatannya, Lin Sintong melirik pakaian linen bernoda darah Yi Yun dan berkata, aku akan memberimu satu set pakaian. Dengan mengatakan itu, jari-jari Lin Sintong menyeka gelang interspatial dan dia mengeluarkan sepotong pakaian tipis. Itu sangat lembut dan tampak seperti merkuri yang mengalir. Kemeja ini disebut flowing merkuri gaun. Itu adalah harta karun. Dengan memakainya, itu dapat membantu kamu dalam meningkatkan kekuatan kamu dan membantu kamu mencapai tahap sukses besar dari teknik gerakan kehalusan menit. Saat dia mengatakan itu, dengan gerakan yang tidak diketahui miliknya, gaun merkuri yang mengalir itu terbang ke tangan Yi Yun. Yi Yun menemukan bahwa itu dingin saat disentuh. Rasanya seperti memegang genangan air, yang sangat nyaman. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa misteri gaun merkuri mengalir ini? Bagaimana itu bisa meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan teknik kehalusan menitnya? Yi Yun tidak berdiri pada upacara dan melepas kemeja linennya, memperlihatkan otot-ototnya yang indah. Setelah beberapa bulan pelatihan, tubuh Yi Yun tidak lagi kurus dan lemah. Dia masih terlihat kurus dengan pakaian, tapi begitu dia melepas pakaiannya, dia mengesankan orang-orang dengan kekuatan otot tubuhnya. Setiap pagi, Yi Yun akan bangun untuk mendengar persendiannya bermunculan. Ini membuktikan bahwa tubuhnya tumbuh sangat cepat. Yi Yun menemukan gaun merkuri mengalir licin dan dingin ketika dia memakainya. Itu sangat nyaman. Itu terbuat dari bahan yang sangat bagus. Gaun merkuri mengalir ini harus mahal. Saat Yi Yun memikirkannya, wajahnya menegang, oh, sesuatu telah salah. Yi Yun terkejut menemukan gaun mengalir merkurius tumbuh lebih ketat. Itu mengikat otot-ototnya sampai merasa sakit. Tidak hanya itu, kekuatan besar ditekan ke tubuhnya, mendorongnya ke tanah. Sangat berat, Yi Yun meringis. Gaun seperti apa ini? Itu terlihat tanpa bobot seperti sayap jangkrik, namun beratnya setidaknya lebih dari 30 ribu kilogram, dan, Yi Yun merasa bahwa beratnya meningkat. Bukan itu saja, jubah itu tampaknya memiliki elastisitas yang sangat kuat. Butuh usaha keras Yi Yun untuk bergerak karena gaun itu benar-benar membatasi ototnya. Itu melelahkan secara fisik bahkan berjalan sambil mengenakan set pakaian ini, apalagi mencoba kotak. Gaun merkuri mengalir ini adalah harta yang dibuat oleh keluarga Lin aku. Di kota, ada banyak pakaian serupa seperti itu, tapi tidak ada yang mendekati level dari gaun merkuri mengalir. Dalam gaun merkuri mengalir, ada arah yang menyerap surga bumi Yuan Qi dan menggunakannya sebagai sumber tenaganya. Set pakaian ini dapat berubah sesuai dengan preferensi kamu. Bobotnya berkisar dari sepuluh kuali hingga seribu kuali. Prosedur operasi sederhana, aku akan menjelaskannya kepada kamu sekarang. Lin Sintong menjelaskan prosedur pengoperasian gaun merkuri mengalir kepada Yi Yun. Alis Yi Yun terus berkedut saat dia menyadari bahwa pakaian seperti itu ada di dunia ini. Dia akhirnya mengerti kata-kata Lin Sintong tentang mengapa memakai set pakaian akan membantunya dalam mencapai tahap kesuksesan besar kehalusan menit. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bentuk pelatihan konstan untuk memakai set pakaian. Yi Yun mengikuti instruksi Lin Sintong dan tentu saja, berat gaun mengalir merkurius bisa diubah. Tetapi bahkan pada saat yang paling ringan, flow merkuri gaun masih memiliki berat sepuluh ribu pon. Berat itu sebenarnya tidak sepenting itu. Yang penting adalah kekuatan ikat kuat dari flowing merkuri gaun. Itu membuat Yi Yun menggunakan banyak kekuatan hanya untuk meregangkan tubuhnya, atau ke kotak. Aku akan memberimu gaun merkuri mengalir ini, kata Lin Sintong santai. Yi Yun tertegun. Meskipun Lin Sintong hanya menggambarkannya, Yi Yun bisa menebak bahwa gaun merkuri mengalir tidak murah. Namun, Lin Sintong telah memberikannya padanya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Lin Sintong mulai melayang pergi. Dia seperti sepotong awan, terbang di langit. Dengan tiupan angin, dia menghilang. Yi Yun agak kecewa. Dia telah berpisah dengan Lin Sintong hari itu, dan dalam beberapa hari, dia akan melangkah ke dataran tengah. Dataran tengah kerajaan adalah sesuatu yang sudah lama diantisipasi Yi Yun. Yi Yun melihat segunung daging di sampingnya. Dia menarik tali dan menyeret daging yang lebih dari lima puluh ribu kilogram. Setelah mencapai ranah darah ungu, kekuatan Yi Yun telah tumbuh. Dia menurunkan berat gaun mengalir merkuri menjadi lima ribu kilogram. Adapun kekuatan mengikat dari flowing merkuri gaun, itu memberinya kesulitan meregangkan tubuhnya, tetapi untuk mempertahankan tindakan menarik pada tali tidak sulit. Oleh karena itu, sederhana bagi Yi Yun untuk menyeret gunung daging. Binatang buas yang diikat di gunung daging memiliki daging tebal dan kulit yang keras. Bahkan ketika mereka diseret, daging mereka tidak hancur. Tetapi karena beban besar dari binatang buas, itu meninggalkan parit besar di belakangnya. Adegan Yi Yun menyeret daging itu mengejutkan. Saat mendekati tengah hari, banyak orang klan sukulian berada di ladang bekerja. Mereka melihat segunung daging bergerak dari jauh. Apa itu? Orang-orang terkejut. Ketika daging itu mendekati mereka, mereka terkejut sampai dagunya hampir jatuh ke tanah setelah diperiksa lebih dekat. Di dalam gunung daging diikat binatang buas. Yang lebih besar adalah ukuran rumah. Beratnya beberapa ribu kilogram. Segala sesuatu ditumpukan besar binatang buas sudah mati. Yi Yun menyeret mereka seperti sedang menyeret sesuatu yang tidak berharga. Ini, dibunuh oleh Yi Yun. Apakah dia pergi ke hutan belantara yang luas untuk berburu? Mereka yang memikirkan hal itu tertegun. Berburu di hutan belantara yang luas adalah ungkapan seperti mimpi bagi orang-orang dari klan sukulian. Jika mereka bisa pergi ke hutan belantara yang luas untuk berburu, maka tidak akan ada kekurangan daging di suku itu. Tapi hutan belantara yang luas itu penuh dengan bahaya. Bahkan prajurit darah ungu tidak berani-berani terlalu dalam. Mereka biasanya berb 250 kilometer dari desa. Dan itu sudah dianggap sangat luar biasa. Prajurit darah ungu kembali dengan satu atau dua binatang buas ukuran seekor sapi akan menjadi tangkapan yang bagus. Tapi sekarang, Yi Yun telah menyeret lebih dari seratus binatang buas ganas dari berbagai ukuran. Seolah-olah tanah telah dikotori oleh mereka untuk dia bebas mengambilnya. Di Cloud Wilderness, binatang buas identik dengan kekejaman dan kematian. Setiap binatang buas mengerikan dan ada risiko besar berburu satu. Tapi Yi Yun mengerikan untuk bisa memburu mereka secara massal. Yi Yun telah membunuh banyak binatang buas dalam beberapa hari terakhir. Apakah dia sudah berkelana jauh ke padang belantara yang luas? Orang-orang dari klan sukulian kehilangan kata- dan terutama anggota kampersiapan prajurit yang sangat memahami kekuatan binatang buas. Mereka memandang Yi Yun seolah-olah dia adalah dewa, dan berharap mereka bisa berlutut dan menyembahnya. Di padang belantara yang luas, orang-orang dengan kekuatan dihormati. Di masa lalu, mereka dapat memperkirakan kekuatan Yi Yun dari pemilihan kerajaan, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat Yi Yun sebenarnya. Tapi hari ini, mereka akhirnya melihatnya. Dia adalah monster, Tuan Muda Yi, belum masuk ke ranah darah ungu, kan? Bahkan para petani tahu bahwa para prajurit harus mencapai wilayah darah ungu untuk pergi ke hutan belantara yang luas untuk berburu. Tapi bagaimana Yi Yun berhasil melakukannya saat dia berada di puncak ran ke ranah darah mortal? Bagaimana aku tahu, mungkin dia sudah menerobos. Bahkan jika dia belum melakukannya, lalu bagaimana? Tidak tahukah kamu, Tuan Muda Yi terpilih sebagai yang pertama dalam pemilihan, dan diangkat menjadi ksatria kerajaan. Mungkin ranah puncak pengumpul kinya sudah cukup untuk menyamai kekuatan bertarung darah ungu. Mendengar seseorang dari kam persiapan prajurit mengatakan itu, orang-orang terganggu. Jika Yi Yun bisa menyamai ranah darah ungu di ranah darah mortal, seberapa besar kekuatannya ketika dia benar-benar menerobos ke ranah darah ungu? Bisa diharapkan bahwa Yi Yun akan mengalami kenaikan meteor di masa depan dan bahwa ia akan menjadi hal-hal besar. Jika mereka bisa mengik membuatkan kehidupan mereka dengan berpegangan padanya, memungkinkan mereka untuk tidak khawatir tentang makanan atau pakaian.